Intro Selamat pagi Prof Selamat pagi Pak Willy Selamat pagi Pak Jisman Iya Prof Iya Ini di Surabaya Prof ya Betul di Surabaya Dan di rumah karena Kadang kalau ke fakultas internetnya Ini masih Naik turun Jadi di baik di rumah Jakarta agak Jakarta agak mendung Prof Oh ya waduh Kalau Surabaya gimana Prof Warna sekali sampai 34 derajat Waduh Betul Ya kadang agak sore Itu saking panasnya ya Agak sore malam terus mendung Tapi cuma grimis gitu aja Iya ya Selamat pagi Bapak Ibu Bisa kita mulai Selamat pagi Pak Willy Siap Pak Willy Pagi Pak Selamat pagi Bapak Ibu Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang pada pelatihan pekerti hari keempat Untuk memulai pelatihan pekerti pada pagi hari ini Ada baiknya kita buka dalam doa terlebih dahulu Untuk itu kami minta kesediaan Pak Dr. Andes Jisman M. Lubis M.M Untuk memimpin doa kami persilahkan Pak Baik Terima kasih Bapak Ibu Pak Willy Sebelum kita mulai acara materi kita pagi ini Ijinkan saya membawakan doa dalam agama Kristen Dan juga Bapak Ibu yang lain mengikutinya Mari kita bersatu di dalam doa Ucapan syukur dan terima kasih Kami panjatkan kehadiratmu ya Tuhan Yang bertata di dalam surga Atas berkenannya Kami dipertemukan pada pertemuan keempat Dalam rangka pelatihan training pekerti Di Universitas Kristus Indonesia Tuhan berkatilah kami Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami semua Jauhkanlah keluarga kami Dan semua hal-hal yang kami tidak inginkan Sehingga kami dapat mengikuti acara ini dengan baik Terutama Tuhan Narasumber kami Prof. Dr. Nunik Dia dan juga jajaran yang akan memberikan Arahan-arahan kepada kami Berkati berikan kekuatan dan kesehatan Dan keterangan Pikiran sehingga kami semuanya dapat menerima Arahan ini dengan baik Demi kemajuan Universitas Kristus Indonesia pada umumnya Dan juga Semuanya kami juga tenaga pendidik Dan juga dosen nanti bisa mengaplikasinya kepada mahasiswa-mahasiswa Sehingga tercipta mahasiswa kami menjadi unggul Untuk dalam rangka membangun bangsa dan negara Tuhan pagi ini kami mohon kiranya Ampunilah dosa dan kesalahan kami Agar kiranya berkat dan karuniamu Serantiasa menyertai kami Tuhan Ampuni segala dosa kami Dan juga semuanya Para panitia Dan juga para peserta Para narasumber Sehingga kami mendapat kekuatan Darimu Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucapkan syukur Haleluya Amin Terima kasih Pak Gisman Sebelum kita memulai Saya minta ketersediaan untuk Bapak Ibu Untuk menghidupkan kameranya Agar kita dapat foto bersama terlebih dahulu Saya hitung Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Terima kasih Selanjutnya kita akan langsung masukin sesi pertama Yang akan dipimpin Prof. Dr. Nuno Diang RL DRHMS Kami persilakan Prof Terima kasih Pak Willy Saya diberi kesempatan Untuk memberikan Sisi yang pada hari keempat ini Selamat pagi Salam sejahtera Dan salam sehat semuanya Bapak Ibu Berkat kasih Tuhan Kita semua dilindungi dalam keadaan sehat Sehingga kita semua bisa Terutama partisipan Dan juga peserta ini bisa mengikuti Pelatihan Pekerti 2022 Yang diselenggarakan oleh Dari UKI Universitas Kristen Indonesia Semoga sampai besok Hari terakhir kita juga dilindungi dalam keadaan sehat Sehingga Jatihan ini bisa berjalan dengan ajak Amin Baik Bapak Ibu Sesuai dengan Apa ini materi yang Pekerti Yang sudah Bapak Ibu terima Mulai hari pertama Itu merupakan Itu merupakan Urutan atau sekuens dari Materi-materi Yang harus diberikan Memang itu standarnya Dan pada pagi hari ini Saya akan Menyampaikan Sharing Mungkin juga Bapak Ibu juga sudah Bukan pernah ya Memang sudah menjalankan Apa ini Pekerti ini Atau proses pembelajaran Khususnya Di dalam melakukan Evaluasi Nah Berbicara masalah evaluasi Memang Bisa sangat luas ya Karena disitu Apalagi evaluasi Tentang pendidikan Baik saya Share screen materinya Prinsip dasar evaluasi Jadi Bapak Ibu juga Sudah melakukannya Apalagi Di dalam proses Pembelajaran Yang setiap semester Dijalankan Selalu melakukan evaluasi Apakah Evaluasi hasil Belajar Dari mahasiswa Atau evaluasi Proses pembelajaran Atau evaluasi Di dalam proses Pendidikan Jadi Luas sekali Kalau berbicara Apalagi sudah pendidikan Juga menyangkut Masalah Kurikulum Nah Maaf Saya selalu mengawali Dengan Kenapa pendidikan Ini Selalu saya Fokus ke Outcome based Education Kemarin-kemarin Mungkin Prof. Made Ini juga sudah Menjelaskan Panjang lebar Nah karena Ini kaitan Dengan nanti Evaluasi Sehingga kembali lagi Kenapa Sekarang pendidikan Berbasis Outcome Karena Berhasil Apa tidak Suatu Pendidikan Proses pendidikan Kalau dulu Berbasis Output Hanya Output Aja Berapa Lulusan Berapa Masa Studi Ketepatan Masa Studi Misalnya Berapa IPK nya Dan lain-lain Tetapi Berbasis Outcome Malah Lebih Jauh Bagaimana Kita bisa Mentraser Mengukur Para Alumni Jadi nanti Lulusan UK Ini Bisa Berhasil Berhasil Baik Nasional Maupun Internasional Dalam Jenjang Karirnya Karir Pekerjaannya Karir Pekerjaannya Saya kira Ini yang In line Dengan Bidang Keilmuannya Nah Saya kira Banyak Ini Alumni Dari UK Yang sudah Menempati Posisi Posisi Strategis Tidak Hanya Di Perguruan Tinggi Tetapi Juga Pada Instansi Instansi Yang Lain Merintah Swasta Dan Lain-lain Itulah Kenapa Saya Fokuskan Kesana Karena Berkaitan Dengan Nanti Desain Kurikulumnya Nah Desain Kurikulum Ini Didesain Untuk Mempersiapkan Lulusan Yang Nanti Karirnya Semakin Bagus Menghadapi Tantangan Tantangan Kurikulum Karena Desain Lima Tahun Kedepan Sehingga Tidak Ketinggalan Di Dalam Apa Ini Pengembangan Perkembangan Teknologi Science And Teknologi Tidak Ketinggalan Apalagi Sekarang Revolusi Industri 4.0 Jadi Bisa Mengikuti Dan Sudah Match Dengan Pengguna Lulusan Dan Disinilah Kurikulum Yang Didesain Ini Kan Ada Dijing Learning Bagaimana Metodenya Bagaimana Inovasinya Apalagi Kemarin Dua Tahun Lebih Dua Tahun Lebih Kena Pandemi Covid Tetapi Ini Membawa Hikmah Khusususnya Di Dalam Pendidikan Semula Saya Juga Tidak Tahu Apa Itu Zoom Apa Itu Webex Apa Google Meet Sekarang Ini Sudah Familiar Semua Bahkan Anak-anak Jujuk-jujuk Saya Sudah Familiar Kecil-kecil Sudah Familiar Jadi Itulah Semua Ada Ikmah Yang Bisa Kita Ambil Nah Di Dalam Teaching Learning Ini Bagaimana Nanti Mahasiswanya Bisa Mencapai Kompetensi Yang Kemarin Dari Analisis Kompetensi Ini Tersapai Apa Tidak Untuk Mencapai Kesana Misalnya Ada LO Learning Outcome Dari Suatu Program Sudi Sepuluh Learning Outcome Yang Di Breakdown Di Dalam Desain Kurikulum Dengan Mata Kuliah Mata Kuliah Ini Mencapai Apa Tidak Bagaimana Evaluasinya Karena Ini Mencakup Bagaimana Evaluasi Di Dalam Hasil Belajar Proses Pembelajaran Maupun Kurikulum Dan Pendidikan Dan Bisa Juga Tridharma Menyangkut Pendidikan Penelitian Dan Pengmas Kembali Lagi Evaluasi Merupakan Kegiatan Tersistem Sesuai Dengan Siklus Penjaminan Mutu Selalu Saya Tekankan Penjaminan Mutunya Nah Ini Apalagi Kalau Akreditasi Mau Akreditasi Program Sudi Atau Institusi Memang Ini Salah Satu Bentuk Penjaminan Mutu Terhadap Bagaimana Institusi Mempertanggungjawabkan Mutunya Bagaimana Program Sudi Maupun Fakultas Menjaga Mutu Dan Meningkatkan Mutunya Itulah Itulah Yang Harus Kita Pertanggungjawabkan Dan Pastinya Stakeholder Eksternal Menginginkannya Kenapa Memilih Uki Misalnya Disitu Mutunya Bagus Kualitasnya Bagus Bahkan Di Inden Lulusannya Itu kan Sangat Membanggakan Di Inden Seperti Kita Mau Beli Mobil Inden Karena Tahu Betul Oh Merk Ini Bagus Seperti Itu Dan Uner Memang Waktu Itu Saya Maaf Saya Memang Waktu Itu Di Badan Penjaminan Mutu Universitas Sekarang Di Satuan Penjaminan Mutu Memegang Di Sekolah Pasar Sarjana Jadi Menerapkan Tiga Standar Yaitu ISO 9001 International Workshop Agreement Dan Untuk Menilai Kinerja Excellent Adalah Dengan Malcolm Baldrige National Quality Award Dan Ini Memerlukan Perjalanan Yang Panjang Waktu Itu Pak Rektor Menginginkan Bagaimana Bu Nunuk Mengukur Kinerja Excellent Jadi Kita Waktu itu Jargonnya Academic Excellent Bagaimana Mengukurnya Itulah Dilakukan Dengan Tiga Standar Tersebut Dan Kembali Lagi Apa Yang Dilakukan Bapak Ibu Sebagai Team Teaching Ini Sudah Dilakukan Dunya Ini Plan Perencanaannya Sudah Kemarin Awal Semester Ada RPS Ada Metode Media Yang Dicantumkan Dalam RPS Ada Jadwal Perkuliahan Atau Persyaratan Persyaratan Bagaimana Mahasiswa Merancang KRS Dan Lain-lain Kemudian Saat Ini Dilat Jalankan Dengan Memberikan Perkuliahan Bapak Ibu Memberikan Ujian UTS Karena UNER Sudah Selesai UTS Dan Minggu Ini Sudah Menjalankan Kuliah Bahkan Offline Kuliahnya Hanya Beberapa Angkatan Yang Online Itulah Nanti Kan Akan Dicek Setelah UTS Kan Ngecek Bapak Ibu Bagaimana Nilainya Belum Ke Nilai Mutu Nilai Mentah Dulu Kira-kira Kalau Karena sudah ada Standar Masing-masing Perguruan Tinggi Untuk Nilai Mutu Nanti Tinggal Merata-rata Dengan Kuis Dan Ujian Akhir Dicek Kemudian Oh ternyata Mata kuliah Yang saya Berikan Ini Kok belum Mengukur Kemampuan Yang Kita Tetapkan CPMK Capaian Pembelajaran Mata kuliah Kok Tidak Mengukur Tidak Mencapai Kenapa Salah satunya adalah Kurang berhasil Nilai-nilainya Kenapa Kok Cenderung Banyak E Sekian persen A nya Kok tidak Ada Nah ini Mesti Jadi Pertanyaan Kita Evaluasi Kenapa Apakah Soalnya Apakah Memang Kemampuan Mahasiswanya Nah ini Kalau nanti Berbicara Soal Nanti saya Ada Tiga Slide Sorry Tiga Topik Tiga topik Jadi Bagaimana Kemarin Sudah Bapak Ibu Menerima Menyusun Cara Menyusun Soal Hanya Evaluasinya Nanti Bagaimana Dan Inilah Siklus Dalam Penjaminan Mutu Yang Tidak Ada Hentinya Tidak Ada Hentinya Karena Kita Menginginkan Kualitas Yang Utama Kalau Di Permen Ristek Dikti 2016 Itu Istilahnya Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan Peningkatan PP EPP Ini Ada Evaluasi Ini Tidak Usah Saya Terang Terangkan Ini Evaluasi 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 Adalah Kegiatan Membandingkan Antara Luaran Pelaksanaan Dengan Standar Jadi Standar Yang Sudah Ditetapkan Oleh SNPT Standar Nasional Itu Kan Ada Untuk Penilaian A Itu Berapa B Berapa A A A B Plus A A A B B B C Ini Ini Terserah Kebijakan Dari Masing-masing Institusi Tetapi Bapak Ibu Jangan Ada program Studi Yang membuat Standar Sendiri Atau Mata kuliahnya Justru membuat Standar Sendiri O A-nya Sekian B-nya Sekian Tidak Saya kira Uki Tidak Melakukan Seperti Itu Jadi Sudah Ada Standar Perguruan Tinggi Masing-masing Mengaju Pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Jadi Sudah Ada Bagaimana S1 Level S2 Profesi Maupun S3 Dan Vokasi D3 Maupun D4 Ada Standarnya Nah Inilah Untuk Siklus Penjaminan Mutu Termasuk Ini Dilakukan Pelatihan Bagi Bapak Ibu Agar Memang Syaratnya Seperti Itu Jadi Dulu Waktu Saya Awal-awal Mengajar Tahun 78 Saya Ya 78 Sudah Diangkat Sebagai Dosen Itu Saya Belum Punya Tidak Punya Sertifikat Mengajar Yang Punya Karena Yang Ada Kan Dari Waktu Itu Icip Jadi Tidak Punya Kemudian Awal Tersebut Tahun 80-an Kalau Tidak Salah Ada Pelatihan Pelatihan Yang Merupakan SIM-nya Istilahnya SIM bagi dosen Mau mengajar Harus punya Malah Dulu itu Applied Approach Dulu AA Dulu Kemudian Ada berkembang Pekerti Ternyata Ternyata Memang Pekerti Ini Untuk Para Dosen Muda Dosen Junior Tetapi Bukan Junior Apa Dari Sisi Kepangkatan Bukannya Jadi Belum Pernah Mengajar Betulnya Tetapi Saat Ini Memang Persyaratan Untuk Applied Approach Harus Pekerti Dulu Untuk Serdos Harus Pekerti Dulu Inilah Peraturan Peraturan Yang Diberlakukan Nah Itu tadi Saya katakan Ada standar Kalau Bapak Ibu Nanti Mengevaluasi Hasil Belajar Dari Mata kuliah Yang diasuh Ini mestinya Nanti bisa Dilihat O Tahun Sekian A Sekian Persen B Sekian Persen Ini kan Diharapkan Semakin Meningkat Semakin Meningkat Sesuai Dengan Kualitasnya Bukan Hanya Meningkat Kuantitatif Tetapi Kualitatif Nah Inilah Tadi yang Saya Sampaikan Bahwa Ada Hubungan Hubungan Hirarkis Melakukan Evaluasi Jadi Yang Besar Tadi kan Evaluasi Bisa Evaluasi Pendidikan Evaluasi Kurikulum Dilakukan Penilaian Asesmen Pengukuran Nah Pengukuran Itu Adalah Melalui Pengujian Pengujian Dari Tesnya Apakah tugas Individu Tugas Kelompok Atau Membuat Laporan Praktikum Dan Lain 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 Ini yang Bisa Dikumpulkan Beberapa Nilai Dari Progres Mahasiswanya Sama Jadi Ada Evaluasi Hasil Belajar Kemudian Ada Evaluasi Pembelajaran Proses Belajar Mengajar Dan Evaluasi Pendidikan Ini Ini Ada Istilah Evaluasi Penilaian Pengukuran Kalau Evaluasi Adalah Kegiatan Atau Proses Untuk Menentukan Nilai Dari Berbagai Capaian Dalam Pendidikan Misal Evaluasi Kurikulum Ada Perencanaan Implementasi Evaluasi Dan Tindak Lanjut Nah inilah Yang tadi Saya Sampaikan Siklus Penjaminan Penilaian Itu adalah Serangkaian Kegiatan Untuk Memperoleh Menganalisis Menafsirkan Pembelajaran Yang dilakukan Secara Sistematis Berkesinambungan Sehingga Mendapatkan Informasi Yang Bermakma Jadi Bapak Ibu Juga Sudah Melakukan Penilaian Kepada Mahasiswa Mulai Ada Kuis Tugas TS UAS Dan Lain Inilah Kalau Pengukuran Adalah Membandingkan Sesuatu Dengan Kriteria Atau Ukuran Yang bersifat Kuantitatif Dan Harus Diperhatikan Evaluasi Itu Apa Tujuannya Apakah Untuk Seleksi Seleksi Mahasiswa Baru Misalnya Atau Seleksi Mengikuti Kursus Bahasa Inggris Atau Kursus Yang Lain Kursus Bahasa Dan Lain Lain Keterampilan Keterampilan Lain Lain Kemudian Untuk Umpan Balik Umpan Balik Bisa Diterapkan Di Sini Di Dalam Kita Memberikan Ujian Kita Evaluasi Kenapa Kok Banyak Yang Rendah Atau Malah Sudah Bagus Bagus Mengetahui Nanti Kualitas PBM Untuk Perbaikan Kurikulum Jelas Kurikulum 5 tahun Sekali Tetapi Kurikulum Ini Bisa Ditinjau Ulang Setahun Dua Tahun Pengembangan Ilmu Asli Ada Keilmuan Kurikulum Keilmuan Kemarin COVID-19 Tidak Pernah Disinggung Di bidang Virologi Imunologi Ilmu-ilmu Yang terkait Sekarang Banyak Dibahas Itulah Peninjauan Peninjauan Di dalam Kurikulum Sesuai Dengan Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Kesesuaian Media PBM Itu Juga Jadi Media Belajar Seperti ini Lewat Zoom Sehingga Kami Bisa Jauh Dan Kuliah-kuliah Apalagi S2 S3 Itu Menginginkan Yang jarak Jauh Terjangkau Maksudnya Atau Motivasi Dan Membimbing Bentuknya Pisa Ujian Kuis Penugasan Presentasi Studi Kasus Kuisner Maupun Wawancara Bentuk Administrasinya Adalah Sesuai Tujuannya Penyusungan Kisi Soal Penyusungan Soal Review Soal Nah Ini Nanti Saya Juga Akan Berbicara Masalah Pendekatan Dan Penilaian Pendekatan Penilaian Maupun Analisi Soal Etika Etika Evaluasi Itu Hindari Mencampuri Rahasia Pribadi Menimbulkan Rasa Cemas Menghukum Mahasiswa Terikat Pada Kebudayaan Dan Mengukur Hasil Belajar Yang Segera Jadi Sekarang Kepala Dengan Kemajuan Teknologi Sekarang Kalau Dulu Nilai Memangkan Ditempel Sehingga Tahu Punya Temannya Nah Ini Juga Ternyata Menyangkut Etika Juga Bagi Yang Mampu Bagus Bangga Dia Tapi Bagi Yang Kurang Mampu Ya Ada Rasa Apa Ya Rendah Rendah Diri Kasian Juga Kan Kita Tidak Tahu Apakah Memang Nilai Sudah Mencerminkan Kemajuan Dari Mahasiswanya Evaluasi Yang Etis Adalah Kerahsiaan Yang Dijaga Keamanannya Interpretasi Hasil Dan Penggunaan Nah Untuk Tujuan Evaluasi Di dalam Proses Di dalam Pembelajaran Ini Misalnya Mau mengukur Capaian Pembelajaran Capaian Pembelajaran Lulusan CPL Atau Program Learning Outcome Ini Program Sudi Kalau Program Sudi Mau Melakukan Evaluasi Terhadap Hasil Hasil Dari Mata Kuliah Yang Menunjang Suatu Program Sudi Ini Adalah Untuk Mengetaip Berapa Persen Mahasiswa Atau Lulusan Yang Mampu Mencapai Kompetensi Pembelajaran Karena Di program Sudi Sudah Ada CPL Bapak Ibu Kemarin Menyusun CPMK Kan Mengacunya Itu ke CPL CPL Nomor Berapa CPL Mana Yang Telah Dicapai Dengan Memuaskan Dan CPL Mana Yang Perlu Ditingkatkan Tindakan Perbaikan Apa Yang Harus Diambil Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Efektivitas Program Sudi Atau Mata Kuliah Jadi Kelihatan Nanti Setelah Kita Lakukan Evaluasi Jadi Pekerjaan Dosen Memang Banyak Ya Bapak Ibu Setelah UAS Biasanya Waduh Sudah Selesai Ternyata Tidak Kita Masih Melakukan Evaluasi Terhadap Soal-soal Yang Kita Berikan Ini Dapatkah Nilai Mata Kuliah Digunakan Untuk Mengevaluasi CPL Nilai Mata Kuliah Itu Mengukur Kinerja Mahasiswa Secara Individu Bukan Mengukur Keefektifan Program Secara Keseluruhan Sehingga Namun Ini Tidak Tidak Memisahkan Tingkat Keberhasilan Mahasiswa Untuk Mencapai CPL Jelas Ini Masih Ada Kaitannya Tetapi Tidak Satu-satunya Bahwa Mengukur CPL Prodi Itu Dari Nilai Tadi Nilai Tetapi Perlu Perhatikan Aspek Aspek Yang Lain Dan Tidak Memenuhi Karakter Pengukuran CPL Karena Capaian Pembelajaran Lulusan Ini Berbicaranya Program Sudi Banyak Aspek Yang Berpengaruh Apakah Kurikulumnya Bagaimana Apakah Mata Kuliah Yang Didesain Untuk Menunjang Kurikulum Sudah Tepat Atau Belum Apakah Mata Kuliah Pilihan Yang Menjadi Unggulan Itu Betul Sudah Didesain Dengan Kebutuhan Dari Stakeholder Eksternal Nah Maaf Ini Karena Saya Itu Apa Ini Dosen Di Fakultas Dokteran Hewan Dan Ya Karena Tugas Saya Saya Diberi Amanah KPS Di Bioteknologi Perikanan Dan Kelautan Juga Mengajar Di Sekolah Pasal Sarjana Disiplin Multidisiplin Ilmu Ini Saya Memberikan Contoh Karena Saya Juga Mengajar Di Program Profesi Untuk Dokter Hewan Jadi Kompetensinya Adalah Mampu Mendiagnosis Penyakit Parasit Saya Memegang Penyakit Parasit Nah Karena Pada Hewan Ada Unggas Luminansia Hewan Aquatic Wild Animal Kemudian Mampu Menganalisis Hasil Diagnosis Parasit Yang Ditemukan Dan Mampu Memberikan Pencegahan Dan Terapi Sama Saya Kira Ini Juga Ada Fakultas Kedokteran Program Kedokteran Tadi Saya Baca Kemudian Dan Ini Nanti Bisa Disesuaikan Bapak Ibu Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Nah Rubrik Bapak Ibu Kan Diberi tugas Nanti Membuat Rubrik Juga Bagaimana Tujuannya Adalah Rubrik Penilaian Rubrik Assessment Itu Assessment Rubrik Atau Pedoman Penilainya Misalnya Team Teaching Dipegang Oleh Tiga Dosen Agar Penilainya Itu Tidak Bias Lebih Ke Objektivitas Sehingga Tidak Subjektif Apalagi Soal Yang Bentuknya IC Terbuka Itu kan Kita bisa Menilai Yang Beragam Sehingga Meminimalisir Subjektivitas Jadi ke arah Objektivitas Makanya Saya membuat Rubrik Waktu itu Saya ada Team Teaching Untuk profesi Itu banyak Dosenya Ada Delapan Sampai Sembilan Dosen Kalau Saya Tidak Membuat Rubrik Nanti Macam-macam Penilaianya Ini ada Jadi Misalnya Rating Empat Tiga Dua Satu Gagal Dan sesuai Dengan Standar Penilaian Untuk Profesi Enggak Enak Enak Nanti Mahasiswa Bekerja Baik di Lapangan Atau Di Laboratorium Mendiagnosis Penyakit Misalnya Parasit Karena Banyak Di Laboratorium Juga Mengambil Sample Di Lapangan Ini Harus Menemukan Misalnya Karena Ini ada Ini Kasusnya Kita Memberikan Rubrik Ini Karena Kasusnya Jadi Kalau Mampu Menyebut Bukan Mampu Mendiagnosis Mampu Mendiagnosis Maaf 8-10 Gnus Empat Nanti Rating Misalnya Seperti Tapi Nanti Digabung Dengan Komponen Komponen Penilaian Yang Lain Itu Saya Memberikan Contoh Saja Jadi Misalnya Mendapatkan Sample Kita Beri Bobot 10% Menetapkan Diagnosis Karena Ini Adalah Termasuk Salah Satu Learning Outcome Jadi 40% Mengisi Logbook Ini Harus Punya Catatan 5% Namanya Mahasiswa Itu kan Ngambil Simple Sample Mengambil Sample Di lapangan Sudah Menyuruh Apa Ini Teman-temannya Di Kelompok Saya Berikan Bobot Seperti Itu Kemudian Menyusun Laporan 10% Presentasi Hasil Diagnosis Juga 10% Nah Ada Terakhir Itu Ujian Komprehensif 20 Biasanya Para Dosen Itu Komprehensif Inilah Porsi Yang Banyak Karena Gongnya Itu Diujian Nah Nah Ini Saya Evaluasi Ternyata Banyak Nilai-nilainya Itu Kok Tidak Berhasil Profesi Itu Nilai A Itu 86 Minimal Berarti Dia akan Harus Melalui Proses Tifal 2 S2 Juga 85 Kalau Kita Berikan Nilai-nilai Tersebut Atau Bobot Sesuai Komponennya Itu Bisa Membantu Mahasiswa Untuk Mengangkat Nilainya Dengan Tetap Perhatikan Kualitas Ternyata Betul Dengan Komponen Yang kita Perhatikan Itu Bisa Mengangkat Dan Mereka Juga Lebih Apa ya Lebih Giat juga Ternyata Belajar Pasti Mereka Menanyakan Kenapa Saya Dapat 70 Kenapa Saya Dapat 50 Kenapa Saya Tidak Lulus Kita Bisa Memberikan Catatan Catatan Seperti Oke Itu Dari Dokteran Hewan Ini Ada Dari Fisika Fisika Itu LO Itu 46 Mampu Menunjukkan Pengetahuan Tentang Konsep Fisika Melalui Identifikasi Sifat Sifat Fisik Dapat Memformulasikan Sistem Fisik Standart Kedalam Model Fisik Dapat Memecahkan Masalah Suatu Sistem Fisik Dapat Menganalisis Sistem Fisik Dan Lain 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 Kemudian Rubriknya Seperti Ini Jadi Bisa Menunjukkan Pengetahuan Klasik Maupun Modern Melalui Sistem Fisika Excellent Kalau excellent Mahasiswa dapat Mengidentifikasi Atau Menjelaskan Konsep Dan Besaran Fisik Dengan Benar Dan Lengkap Dengan Kesalahan Kurang 25% Bisa Bapak Ibu Apalagi Ilmu Bidang Ilmu Sosial Humaniora Itu kan Banyak Ujian Yang Tipenya Ece Terbuka Kalau Diberi Rambu Rambu Seperti Ini Kita Memudahkan Memudahkan Kita Tim Teaching Untuk Menilai Lebih Objektif Kesalahan Kurang 40% Satisfier Kurang 50% Dan Fail Kalau Kurang Jadi Kesalahannya Sampai 60% Ini Juga Untuk Research Misalnya Bapak Ibu Menilai Research Saya kira Ini Sudah Ada Panduannya Jadi Kalau Menguji Skripsi Tesis Atau Disertasi Panduan Akademiknya Penilainya Sudah Ada Semua Seperti Itu Rubrik Jumlah Sources Historical Akurasi Organisation Maupun Bibliografi Jadi Kalau Dia Bagus Nanti Semua Informasi Itu Relevan Mampu Menjelaskan Sumber Pustakanya Dari Mana Tidak Tampak Yang Tidak Akurat Pasti Didukung Dengan Sumber Pustakanya Dan Lain Nah Ini Bapak Ibu Rencana Evaluasi Suatu Mata Kuliah Ini Bisa Diukur Misalnya Nanti Ada Kemarin Itu CPMK 1 CPMK 2 Dan Seterusnya Kemudian Ini CPMK 1 Dibreakdown Menjadi Sub CPMK 1 Sub CPMK 2 Sub CPMK 3 Dan Seterusnya Kemudian Apa yang Diukur Untuk Mengukur Kompetensi Tadi Ternyata Sub CPMK 1 Ini Diambil Ada UTS Nomor 4 Soal Di dalam UTS Nomor 4 Untuk Mengukur Capaian Pembelajaran Matakuliah CPMK 1 Di UAS Misalnya Nomor 1B Di CPMK 2 Ada UTS 2A Ada UAS Nomor 3B CPMK 3 Demikian Pula 4 Dan Seterusnya Inilah Kalau Memang Melakukan Evaluasi Nanti Suatu Matakuliah Jadi Ngecek Kompetensi Yang Ditetapkan Ada Di RPS Yang Bapak Ibu Susun Itu kan Nanti Ada Topik Ada Topik Matakuliah Kemudian Diambil Beberapa Topik Yang Dikeluarkan Di dalam Soal-soal Ujian Jadi Tidak Lepas Dari Topik Maupun Yang Sub CPMK Yang Dikehendaki Oleh Suatu Matakuliah Itu Yang Evaluasi Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Bisa Nantinya Menerapkan Di dalam Matakuliah Masing-masing Nah Baik Nanti Aja Apa ini Diskusinya Saya Selesaikan Maaf Jadi Beruntun Ini Saya Stop Share Dulu Untuk Evaluasi Saya Ganti Slide Lagi Oke Ini Ada Pengolahan Pendekatan Dan Penilaian Jadi Evaluasi Tadi Karena Sudah Dilakukan Ujian UTS UAS Kuis Atau Tugas-tugas Kan Bapak Ibu Memberikan Nilai Nilai Mentah Kemudian Nilai Ini Diolah Dengan Pendekatan Pendekatan Apa Jadi Ada Tadi Sudah Pendekatan Apakah Penilaian Ajuan Norma Atau Penilaian Ajuan Patokan Jadi Kalau Penilaian Kan Tidak Dikonversi Dulu Ke Nilai Mutu Tetapi Kan Dibiarkan Dulu Raw Skornya Terakhir Baru Dilerata Sesuai Dengan Bobotnya Baru Dikonversi Ke Nilai Mutu Nah Tahun 1999 Memang Bapak Ibu PP60 Ini Sampai Sekarang Diterapkan Dalam Bab 5 Penilaian Hasil Belajar Adalah Pada Ayat 1 Pasal 15 Penilaian Hasil Belajar Terhadap Kegiatan Dan Kemajuan Belajar Mahasiswa Dilakukan Penilaian Secara Berkala Dapat Berbentuk Ujian Pelaksanaan Tugas Dan Pengamatan Atau Observasi Jadi Di sini Ternyata Banyak Yang Bisa Dilakukan Tugas Tugas Satu Tugas Dua Tugas Tiga Silahkan Pengamatan Observasi Oh Ini Waktu Tugas Atau Praktikum Waktu Di Observasi Mengerjakannya Betul Apa Tidak Kan Ada Nanti Apa Ini Nanti Kan Ada Rambu Rambunya Apa Yang Harus Dilakukan Pada Ayat Empat Penilaian Hasil Belajar Dinyatakan Dengan Huruf Dinyatakan Dengan Huruf A B C D Dan E Yang Masing-masing Bernilai Empat Tiga Dua Satu Dan Nol Jadi Hasil Pengukuran Yang Dicapai Oleh Mahasiswa Hasil Ujian Ini Dinyatakan Dalam Angka Kemudian Keluar Nilai Ini Untuk Mengetahui Tingkat Penguasaan Mahasiswa Pada Akhir Program Nah Skor Mentah Adalah Penjumlahan Angka Seluruh Soal Skor Terubah Konversi Adalah Skor Mentah Yang Diubah Dalam Angka Atau Simbol Tertentu Oke Oke Skor Skor Yang Diperoleh Tadi Tidak Ada Artinya Belum Berarti Kalau Belum Dilakukan Pembanding Ajuan Dengan Standar Yang Ditetapkan Nah Ada Standar Di Sini Penilaian Ajuan Norma Atau PAN Dan Penilaian Ajuan Patokan Namanya Ajakan Norma Berdasarkan Berdasarkan Norma Norma Yang Ada Penilaian Ajuan Patokan Ini Berdasarkan Patokan Atau Standar Yang Sudah Ditetapkan PAN Atau PAP PAN Maupun PAP Mempunyai Kelebihan Dan Kekurangan PAN Ini Nilai Sekelompok Mahasiswa Dalam Satu Proses Pembelajaran Yang Didasarkan Pada Tingkat Penguasaan Di Kelompok Jadi Berdasarkan Kelompok Tersebut Jadi Misalnya Ada Tiga Paralel Atau Lima Paralel Kalau PAN Ini Diterapkan Di Dalam Kelas Kelas Paralel Sendiri Satu Paralel Dua Sendiri Nah Ini Menimbulkan Apa ya Ketidak Kurang Pas Tidak Adil Bahwa Nanti Saya berikan Contoh Kalau Kelompok Satu Itu Paralel Satu Pandai Pandai Nanti Nanti Nilai Nilai A Nya Juga Tinggi Kalau Kelompok Yang Lain Atau Paralel Yang Lain Kurang Pandai Rata Kelasnya Juga Rendah Nilai A Juga Tidak Seperti Yang Kita Harapkan Kalau PAP Ini Karena Patokan Ada Standarnya Ini Menggunakan Sejumlah Patokan Gagal Atau Berhasil Gagal Atau Berhasil Nah Ini Tadi Yang Pan Pendekatan Apa Adanya Di Dalam Kelas Tersebut Menggunakan Kurve Normal Standar Deviasi Dan Ini Sifatnya Relatif Sifatnya Relatif Sehingga Bisa Naik Turun Tadi Yang Saya Sampaikan Kelas Yang Pandai Pandai Ratanya Tinggi Apalagi Kalau Kelasnya Itu Tidak Homogen Heterogen Berpengaruh Pada Standar Deviasinya Relatif Bisa Dipakai Semua Mata Kuliah Baik Yang Sifatnya Kognitif Afektif Maupun Sikomotor Dan Orientasinya Adalah Kuantutan Nah Ini Contoh Ada Penilaian Dari Kelompok Satu Kelompok Dua Dan Kelompok Tiga Jadi Kalau Diperhatikan Di sini Atau Paralel Bapak Ibu Melogang Kelas Paralel Misalnya Ternyata Di Kelompok Satu Itu Nilai A Itu 94 Itu Baruan Kelompok Dua 67 Kelompok Tiga 46 Sudah Pasti Tidak Relay Kok 46 Dapat A Ternyata Kalau Dilihat Reratanya Itu 67 27 Disini 58 Disini Rerata Kelasnya 41 Dan Standar Deviasinya Karena Ini 17 Ini Heterogen Jadi Ada Yang Pandai Ada Yang Kurang Pandai Disini Homogen Di Bawah 10 Dan Sangat Homogen Rata Rata Kelas Sangat Homogen Kurang Pandai Nah Itulah Kerugian Dari Penerapan Pand Kalau Dulu Memang Masih Berapa 10 Tahun Yang Lalu Belum Ada Standar Beragam Ini Yang Dipakai Bisa Oleh Program Studi Program Studi Yang Lain Misalnya Fakultas Fakultas Lain Ini Tidak Sama Standarnya Kalau PAP Penilaian Ajuan Patokan Pendekatan Berdasarkan Patokan Yang Ditentukan Seperti Tadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Ada 75 Itu Sudah A Untuk S1 D3 S2 Dan Profesi 86 Untuk A S3 Juga 80 Proses Belajar Lain Yang Perlu Diperhatikan Dipantau Lewat Tahap Tahap Yang Sistematik Itu Tadi Jadi Ada Tugas Tugas Dipresentasikan Tapi Dinilai Atau Tugas 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 Yang Lain Membuat Makalah Didiskusikan Tapi Dinilai Ada Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Ada UTS Ada UAS Jadi Banyak Tahap-tahap Nah Dengan Beberapa Tahap Ujian Kalau Mahasiswa Ini Tetap Belum Lulus Ya Memang Bisa Dilihat Kualitasnya Kualitas Mahasiswanya Penentuan Nilai Batas Lulus Ditetapkan Terlebih Dahulu Nilai Berapa Yang Lulus Kalau D itu Lulus Apa Tidak Nilainya Berapa Perlu Ujian Pembinaan Ujian Ulangan Dan Orientasinya Adalah Kualitas Kalau Tadi PAN Itu Kuantitas Berapa Persense Yang Mau Diluluskan Nah Ini Tidak Perlu Bapak Ibu Saya Uraikan Panjang Lebar Karena Sudah Ada Programnya Saya Kira Ugi Sudah Lama Menerapkan Programnya Hanya Ini Dasar Kenapa Dasarnya Ini PAN Itu Dari Mana Kalau Saya Menerapkan PAN Misalnya Jadi Waktu Dulu Menghitung Ini Karena Mahasiswanya Juga Sedikit Ratanya SD Berapa Kemudian Dimasukkan Daerah Kurve A, B, C, D, E Ini Nah Ini Ada X Plus Satu Setengah SD B Antara Setengah Sampai Satu Setengah SD Dan Ini Bisa Dirubah Dua SD Misalnya Kalau Rinsa Semakin Besar Nanti Nilainya Juga Juga Lebar Melebar Tergantung Kesepakatan Ini Ini Adalah Kebijakan Makanya Sudah Tidak Ya Sudah Tidak Dilakukan Lagi Kalau UNER Itu Menerapkan Ada A, AB, B, BC, CD Jadi Apa Ini Berdasar Tujuannya Untuk Apa Ini Untuk Program Diploma Dan Sarjana Ini Lebih Sama Dengan 75 4 70 Sampai 70 Saya Bercerita Kalau UNER Kenapa Ada AB Ada BC Ya Itu Sudah Beberapa Tahun Yang Lalu Kesepakatan Dari Bikinan Lalu Pakil Rektor Bidang Akademik Kita Diajak Pertemuan Dari Bidang Satu Ini Merumuskan Ini Boleh Boleh Jadi Kebijakan Dari Institusi Masing-masing A Atau B Plus Misalnya Karena Ini Ada Range Yang Jauh Dari B Ke A Itu Kan Ada 69,9 Kalau Mahasiswa Ini Mendapatkan Nilai 74,9 Itu Sudah Masuk B B Ini Tapi Karena Ada AB Ini Rangenya Di Persempit Sehingga 70 Sampai 74,9 Ini Bisa AB Dan Nilai Mutunya Adalah 3,5 Sudah Berbeda Mengangkat IPK Dengan Tidak Mengurangi Kualitas Tetap Kualitasnya Nah Kalau ABCDE Ya 4 3 2 1 Inilah AB Itu Bisa 3,5 Jadi Kita Menyerahkan Nilai Mata Kuliah Itu Ke Program Sudi Kan Gitu Jadi Ada Huruf Huruf Ini Ternyata Bisa Mampu Meningkatkan Nilai Mutunya Demikan Pula Yang Profesi Magister Dan Doktor Ini Ada Sama Jadi 86 Ada yang Tanya Pada saya Waktu itu 20 Kan Gimana Kita kan Sempurna Ini Mendekati Sempurna Ini Memang Kroksesnya Seperti itu Bapak Ibu Dia sudah Melampaui S1 Level Of Kompetensnya Sudah Sampai Mana Kan Kalau S1 Itu 7 S2 Dan Profesi 8 S3 9 Level Of Kompetensnya Sudah Semakin Tinggi Dia Sudah Memperoleh Pendidikan Program S1 Dasarnya Sudah Ada Tapi S2 Ternyata Begini Kemampuannya Tidak Menjawab Iya Bisa Saja Mahasiswa Ini Apalagi Kena Ujian Tesis Akhir Ya Yang Dasarnya S1 Itu Mungkin Juga Tidak Pernah Membaca Lagi Sehingga Yaitulah Progres Yang Mahasiswa Yang Sudah Ditetapkan Oleh SNPT Itu Kan Yang 86 Tapi Dilihat Progresnya Dia Sudah Menjalani Proposal Sudah Penelitian Sudah Melakukan Seminar Ini kan Progres Apalagi S3 Ada Temuan-temuan Baru Inilah Yang kita Bisa Menghargai Kemampuan Dari Mahasiswanya Yang Levelnya Semakin Tinggi Ini Silahkan Kalau memang Betul-betul Di awal Dia Sudah Nilainya Kurang Silahkan Mau Menilai AB Atau B Tidak Boleh BC Profesi Magister Apalagi Doktor Minimal B Kalau GIUNER Ini Levelnya Semakin Tinggi Berdasarkan Taksonom Ibu Lewat Ini Mengajar S3 Sehingga Harus Mampu Menganalisis Dengan Pendekatan Molekuler Untuk Merancang Merancang Konsep Pengembangan Kid Dianustrik Dan Vaksin Berbasis Molekuler Guna Penanggulangan Penyakit Parasit Strategis Jadi Ini yang Saya Lakukan Agar Mahasiswa Lulusan S3 Dengan Temuan-temuan Baru Yang Belum Pernah Dilakukan Itu Dia Bisa Merancang Nantinya Kedepan Bisa Mengembangkan Kedianustrik Maupun Vaksin Seperti yang Bapak Ibu Ini Saat ini Covid Dua tahun Ini Semua Sudah Faham Betul Masyarakat Umum Pun Sudah Tahu Sweat Antigen Apa Vaksin Semua Menerima Vaksin Itulah Perjalanan Kemajuan Emudan Teknologi Dan ada Perkembangan Dari Penyakit Yang Baru Itu Bapak Ibu Jadi Nanti Rubriknya Pun Membantu Jadi Saya juga Untuk Mencapai Dia Bisa Meng Create Menciptakan Itu Harus Ada Urutan Apa Yang Harus Dia Kuasai Harus Kompetensinya Kemana Jadi Mohon maaf Ini Materi Saya Jadi Misalnya Analisis Protein Antigenik Dia harus Tahu Untuk Berperan Patu Genis Imunogenik Untuk Menciptakan Membuat Pengembangan Vaksin Itu Harus Tahu Parasitnya Atau Mikrobanya Yang Bersifat Imunogenik Kalau Diagnostikan Antigenik Termasuk Menganalisis Berbagai Respon Imun Macam-macam Sampai Merancang Konsep Pengembangan Diagnostik Dan Analisis Sekerabung Itu Bapak Ibu Ini Tadi Sudah Yang Tadi Sudah Nah Itu Perjalanan Dari Nilai-nilai Tadi Yang Bisa Dikumpulkan Tadi Masuk PAN Atau PAP Ini Sudah Tadi Contohnya Sudah Saya kira Kelas A Itu Ratanya 66 SD 17 Waspira Ratanya 45 Kalau Ini Dengan A Ini Ternyata Yang Lulus Nanti Ini Nanti Bisa Dilihat Yang Lulus Itu Kalau PAP Itu Nilai 75 Ke Atas Berapa Persen Dari Capeian Nilai-nilai Tersebut Kemudian Kelas B Ratanya 45 Ini Banyak Yang Tidak Berhasil A Tidak Ada B Tidak Tidak Ada Ini AB Tidak 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 Ini Bagus Bagus Ada 98 Ini Banyak Kalau PAP Berdasarkan Selanda Tapi Kalau PAN Berbeda Lagi Ini Bapak Ibu Kalau PAN Itu Memasukkan Rumus Seperti Ini Jadi Tidak Usah Ini Dihitung Satu Persatu Sudah Ada Programnya Nah Ini Kelas A Kelas A Itu A 6 AB 3 B 8 BC 2 C 7 Kemudian Kelas B Ini A Tidak Ada AB Oh Ini Juga Sudah Pakai Patokan Sudah Ada Standarnya Jadi A AB B Tidak Ada Nol Kemudian Condong BC Ada C Ada D Ada Banyak Yang E Ini Bapak Ibu Contoh Dari Perhitungan PAN Atau PAN Maaf Pendekatan PAN Atau PAN Tapi Sekarang Sudah Kualitas Semua Jadi Pakai PAP Dan Jangan Lupa Harus Dipantau Juga Soal Yang EC Nanti Diberi Rubrik Supaya Lebih Objektif Lebih Objektif Untuk Penilaianya Menentukan Ini adalah Nasib Mahasiswa Bisa Berhasil Dengan IPK Yang Tinggi Dengan Lapangan Pekerjaan Yang Dihadap Nanti Itu Bapak Ibu Yang Masih Ada Satu Topik Saya Stop share Dulu Ini Ada Analisis Butir Soal Analisis Butir Soal Jadi Begini Bapak Ibu Hanya Khusus Untuk Soal Yang Ada Pilihannya Ada Jawaban Yang Tepat Atau Benar Apakah Pilihan Ganda Sebab Akibat Hubungan Sebab Akibat Atau Pilihan Tunggal Ini Batasannya Nah Bagaimana Kalau Isis Urean Adalah Paling Enak Itu Membuat Soal Urean Betul Tidak Sampai Sepuluh Menit Bapak Ibu Sudah Bisa Membuat Soal Lima Soal Tetapi Di dalam Soal Pilihan Ini Ganda Tunggal Hubungan Sebab Akibat Multiple Choice Perlu Waktu Menyusun Dan Perlu Pengalaman Dan Jam Terbang Karena Ini Juga Melalui Evaluasi Apakah Soal Yang Diberikan Itu Memang Betul Betul Statementnya Sudah Pas Pilihan Pilihan Nanti Distractornya Juga Sudah Tepat Perlu Dilakukan Evaluasi Oke Nah Ada Beberapa Alasan Dilakukan Analisi Soal Ada Beberapa Alasan Dilakukan Analisi Soal Soal Yang Sifatnya Objektif Ini Tadi Jadi Analisisnya Itu Setiap Soal Bapak Ibu Ini Akan Mengetahui Kekuatan Dan Kelemahan Setiap Butir Soal Jadi Ya Konsekuensinya Kalau 100 Soal Satu Persatu Kemudian Akan Memudahkan Menyusun Perangkat Soal Perangkat Soal Jadi Mau Dibuat Soal Berapa Perangkat Soal Ini kan Banyak Untuk Soal Tes Misalnya Satu Soal Tes Dua Kemudian Bang Soal Bisa Bapak Ibu Punya Bang Soal Tetapi Ada Perlu Diperhatikan Juga Kalau Sudah Punya Bang Soal Memudahkan Menyusun Perangkat Soal Nantinya Dan Mengetahui Maaf Maaf Gak ada Slide share Oh Maaf Maaf Belum Saya Share Iya Aduh Maaf Tadi Dibiarkan Maaf Maaf Bentar Share Screen Sudah Rasanya Tadi Tidak Kelihatan Tidak Kelihatan Baru Kelihatan Aduh Maaf Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Sudah Ya Jadi Tes Analisi Soal Itu Untuk Tes Yang Sifatnya Objektif Jadi Bapak Ibu Pernah Sudah Pernah Membuat Soal Apakah Pilihan Pilihan Satu Tunggal Yang Tepat Atau Ada Pilihan Ganda Satu Tiga A Dua Empat B Misalnya Atau Hubungan Sebab Akibat Dan Ini Semua Ada Alasannya Kenapa Hanya Tes Yang Objektif Saja Yang Sudah Tahu Persis Pilihannya Yang Jawaban Yang Benar Dan Ini Ada Programnya Ada Programnya Nanti Untuk Mengukur Tingkat Kesukaran Maupun Daya Bedanya Dan Akan Mengetahui Kekuatan Dan Kelemahan Butir Soal Jadi Setiap Butir Soal Itu Dianalisis Dievaluasi Kalau Setiap Butir Soal Ini Kesukarannya Berapa Persen Sangat Sukar Misalnya Atau Terlalu Mudah Apakah Soal Ini Tetap Dipertahankan Atau Di Review Kembali Ada Yang Sangat Mudah Ya Tadi Ya Sangat Mudah Apakah Dibiarkan Sangat Sulit Apakah Dibiarkan Nanti Kita Lihat Komponen Komponen Gabungan Kesukaran Daya Beda Maupun Berfungsi Tidaknya Disaktor Nah Kalau Sudah Melakukan Evaluasi Setiap Butir Soal Kemudian Kita Perbaiki Kita Review Kita Edit Kembali Ini Ini Akan Memudahkan Bapak Ibu Menyusun Perangkat Soal Menyusun Beberapa Perangkat Soal Maupun Sebagai Bank Soal Karena Sudah Diketahui Masalah Masalah Dalam Butir Soal Tersebut Jadi Oh Ini Masalahnya Seperti Ini Terlalu Sulit Oh Ini Terlalu Mudah Oh Biarlah Sulit Dipakai Sekian Persen Misalnya Ini Tergantung Juga Tim Teachingnya Nanti Nah Oh Sorry Sebelum Ini Jadi Kenapa Bukan Soal Yang Sifatnya Urayan Ese Belum Ada Programnya Bapak Ibu Kalau Ese Yang Urayan Itu Tetapi Untuk Meminimalisir Objektivitas Dari Tim Penilai Bisa Dibuat Rubrik Tadi Yang Saya Sampaikan Di Depan Pedoman Pedoman Penilainya Bagaimana Kalau Mahasiswa Menjawab Nomor Satu Ini Kata Kunci Keyword Keyword Dia Harus Menyebutkan A, B, C, D, E Untuk Memudahkan Saja Dalam Memberikan Penilaian Yang Objektif Nah Analisis Putir Soal Itu Akan Diketahui Nantinya Berapa Tingkat Kesukarannya Berapa Daya Beda Putir Soal Dan Berfungsi Apa Tidak Distraktornya Kemudian Analisis Perangkat Soal Naskah Ujianya Itu Nanti Bisa Dilihat Atau Dinilai Validitasnya Maupun Reliabilitas Nah Tingkat Kesukaran Soal Ini Kan Sulit Apa Tidak Tingkat Kesukaran Ini Berkisar 0,0 Sampai 1,0 Jadi Yang Semakin Kekiri 0,0 Karena Tidak Seorang pun Menjawab Benar Berarti Kan Semakin Sulit Kalau 1,0 Semua Peserta Menjawab Benar Berarti Sangat Mudah Inilah Rumusnya Jadi Kalau Ini Manual Sudah Tidak Mungkin Karena Mahasiswanya Itu Banyak Yang Misalnya Ada 100 200 Bahkan 300 Karena Dihitung Satu Soal Atau Soalnya 100 Juga Jumlah Yang Menjawab Benar Terhadap Soal Nomor Satu Misalnya Yang Menjawab Benar Itu 50 Dibagi Jumlah Seluruh Tes Misalnya 100 Yang Mudah Berarti 0,5 Masih Di Kisaran Ini Jadi Sedang Kalau Tidak Ada Yang Menjawab Benar 0 Dibagi 100 Tetap 0 Berarti Ini Sangat Sulit Bisa Juga Kesukaran 0 Mungkin Bisa Ditinjau Lagi Nanti Disraktor Yang Dibuat Memang Itu Bisa Melihat Mengidentifikasi Destraktor Itu Berfungsi Atau Tidak Kita Lihat Contoh Nah Tingkat Kesukaran Perangkat Atau Naskah Soal Ini Ada Kisarannya Sukar 0,00 Sampai 0,25 Sedang 0,26 Sampai 0,75 Dan muda 0,76 Sampai 1 Ini Kisarannya Jadi Bisa Masuk Kemana Sukar Sedang Atau Mudah Nah Ini Kebalikan Dengan Daya Beda Jadi Tingkat Kesukaran Bisa Itu Dilakukan Kalau Daya Beda Ini Agak Rumit Sedikit Ini Karena Kelompok Atas Atas Yang Pandai Pandai Tadi Menjawab Benar Terhadap Satu Butir Soal Satu Ini Persatu Kalau Kelompok Bawah Adalah Yang Menjawab Benar Terhadap Soal Nomor Satu Tersebut Dibagi Setengah Kali Jumlah Jadi Memang Panjang Tapi Sekarang Sudah Ada Program Item Itu Tinggal Memasukkan Lembar Jawaban Yang Bentuk Scan Itu Jadi Bisa Keluar Nanti Daya Beda Maupun Tingkat Kesukaan Nah Daya Beda Ini Ada Rangenya Indeks Pembeda 0,61 Sampai 0,80 Daya Bedanya Tinggi 0,41 Sampai 0,60 Sedang Dan 0,20 Sampai 0,40 Adalah Nilai Yang Bisa Ditolerir Lebih Atau Sama Dengan Plus 0,20 Jadi Kebalikan Kalau Tadi Yang Rendah 0,0 Itu Kan Sulit Sangat Sulit Kalau Ini Kebalikan Yang Tinggi Adalah Daya Beda Tinggi Jadi Soal Itu Mampu Membedakan Terhadap Mahasiswa Yang Memang Betul-betul Belajar Pandai Dan Membedakan Yang Tidak Belajar Dan Kurang Pandai Nah Ini Langkah-langkahnya Jadi Tidak usah Bapak Ibu ini Beserta Disusun Berurutan Dasar Stor Stor Misalnya Bagi Dua Dan Seterusnya Kurangi Ini Sudah Ada Rumusnya Semua Nah Contoh Saja Perhitungannya Ada Kelompok Atas Ada Gani Ada Sisi Lina Hari Ana Ada Hamid Adam Johnny Lisa Dan Nina Nah Ini Memang Kurang Representatif Saya Akui Ada Contoh Hanya Sepuluh Orang Kelompok Atas Lima Kelompok Bawah Lima Ini Evaluasi Terhadap Soal Nomor Empat Dari Kelompok Atas Ada Lima Orang Menjawab Benar Berarti Proporsinya Satu Yang Kelompok Bawah Soal Nomor Empat Hanya Dua Orang Yang Menjawab Benar Sehingga Proporsinya 0,4 Daya Bedanya Satu Dikurangi 0,4 Adalah 0,3 Jadi Masuk Pada Ya Termasuk Bagus Ya 0,6 Jadi Bisa Membedakan Antara Apalagi Kalau Nanti Sampelnya Itu Betul-betul Representatif Ada Lima Puluh Mahasiswa Misalnya Kalau Secara Statistik Kan 30% Diambil Dari 50 Katakan 15 Orang Yang Pandai-pandai Atau 10 Orang Yang Pandai-pandai Yang Balik Nilai Atau Bukan Nilai Mahasiswa Yang Punya IP Semester Yang Rendah-rendah Dipambil 10 Itu Sangat Apa ya Representatif Mewakili Dari Samplingnya Ini Tadi Masuk Rumus D 5 Min 2 Setengah Kali Ini Adalah 0,1 Jika Jumlah Peserta Ganjil Maka Data Satu Peserta Di Urutan Tengah Tidak Digunakan Ini Karena Bisa Bias Nah Satu Lagi Dalam Apa Berfungsi Tidaknya Pilihan Ini Kan Bapak Ibu Membuat Soal Ada 5 Pilihan A B C D E D Ini Adalah Jawaban Pilihan Jawaban Yang Benar Jadi Objektif Tadi Oh Sudah Kalau Dia Jawab D Ya Itulah Yang Benar Jadi Tidak Diragukan Lagi Kemudian Yang Atas Kelompok Atas Maksud Saya Lima Orang Tadi Ternyata Di Pilihan A Pilihan A Ini Tidak Ada Yang Memilih Nol Karena Tau Betul Jawaban Atau Distractor Tadi Oh Tidak Ini Bukan Jawabannya Bahkan Bawah Juga Tidak Ada Yang Milih Misalnya Sudah Bisa Ditebak Oh Ini Bukan Jawabannya Yang B Satu Padahal Ini Kelompok Atas Yang Pinter Yang C Juga Ada Yang Milih Yang D Hanya Satu E Dua Harapannya Yang Pandai Pandai Ini Ada Yang D Memilih Semual Paling Tidak Empat Ternyata Hanya 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 Satu Kenapa B C E Justru E Itu Ada Yang Milih Dua Kemudian Yang Bawah Itu Dia Bisa Menebak Juga Bisa Pilih Satu Ini Ada Yang Dua Ini Juga Bisa Pas Belajar Ini Ini Satu Kita Lihat Maaf Sekali Lagi Contoh Dari Materi Saya Ini Ternyata Ada Statement Begini Pertanyaannya Pilih Pernyataan Yang Benar Tentang Tripanus Loma Evansi Yang Benar Semang Utama Unggas Berkembang Biak Dalam Dara Penularan Melalui Faktor Habitat Di Plasma Dara Nah Tadi Kan Kunci Jawabannya Adalah D Mereka Tau Kalau Ini Bukan Jawabannya Nah Ini Yang Mirip Berkembang Biak Dalam Darah Oke Tapi Punya Spesifikasi Kalau Tripanus Suma Itu Ada Di Plasmanya Darah Kan Bisa Sel Dara Merah Sel Dara Putih Pada Plasmanya Penularan Melalui Vektor Misal Tabanis Padahal Banyak Vektor Tidak Hanya Tabanis Habitat Di Plasma Darah Ini Yang Paling Tepat Ada Undulating Ini Ciri Spesifik Tetapi Ada Ciri Spesifik Yang Lain Nah Ini Kalau Tidak Betul-betul Membuat Yang Benar Saya pun Salah Ini Ini Nol Tidak Ada Yang Jawab Kemudian Model Kedua Ini Kunci Kunci Jawabannya Adalah A Jadi Jawaban Yang Paling Benar Adalah A Kemudian Ada B C D Kelompok Atas Satu Ini Masih Ada B Satu C Dua D Nol Tidak Ada Yang Menjawab E Satu Nah Justru Yang Bawah Ini Ada Yang Jawab Dua Ini Nol Satu 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 Kita Lihat Contohnya Nah Ini Di Bawah Ini Pernyataan Yang Salah Tentang Entamuba Misalnya Jadi Kan Kunci Jawabannya Apa Bapak Ibu A Jawaban Yang Paling Benar Misalnya Entamuba Kuli Empat Inti Ini Termasuk Ada Hafalannya Juga Jadi Kalau Tidak Menghafal Tidak Bisa Tepat Jawabnya Stadium Presis Terjadi Di Exeusus Entamuba Tulitika Mempunyai Inti Impal Pendularan Bisa Secara Peroral Tidak Semasifis Bersifat Soonosis Pernyataan Yang Salah Kunci Jawabannya A Kenapa Ada B Memilih Ada C D D Nya Nol Nah ini Terkecoh Ini Oh Salah Ada Yang Betul Salah Kuli Itu Delapan Intinya Jadi Betul-betul Belajar Dia Mampu Hafalannya Bagus Ada yang Jawab Ini Bisa Keliru Dengan Ini Bulat-baliknya Ini Atau Ini Penularan Betul Peroral Tapi Yang Pernyataan Yang Salah Dari Empat-empatnya Ini Pengecoh Pengecoh Ini Kalau Kalau Tidak Diberhatikan Betul Bisa Memilih Yang Yang Memilih A Itu Tadi Yang Salah Yang Yang Tepat Kemudian Yang Ini Contoh Lagi Kunci Jawaban Yang Benar Adalah B C Ada yang Milih Satu D Nol Nol Bawahnya Ini Semua Milih Dilihat Lagi Proses Korulasi Karena Dia Belajar Proses Suatu Mekanisme Jadi Ini Juga Menghafal Logika Isinya Seperti Itu Bapak Ibu Bisa Menerapkan Apakah Ini Soal Pilihan Ini Bisa Untuk Soal Yang Panjang Panjang Misalnya Statement Yang Lebih Jelas Agak Panjang Ada Pilihan Pilihan Tadi Ini Adalah Yang Benar Empat Nah Kalau Mereka Memang Belajar Ini Tau Bahwa Di Luar Tubuh Iduk Semang Terjadi Skorulasi Ini Kan Salah Salah Tau Mereka Sama Itu Bapak Ibu Nah Tadi Yang Analisis Butir Soal Itu Memasukkan Program Item Tadi Soal Nomor Satu Nah Ini Tingkat Kesulitan Soal 0,52 Artinya Sedang Daya Bedanya 0,39 Cukup Sedang Dan Cukup Bisa Diambil Kembali Soalnya Tetapi Perlu Perbaikan Revisi Jangan Cukup Daya Bedanya Bisa Ditingkatkan Lagi Agar Soal Ini Betul Mewakili Mewakili Kemampuan Yang Diharapkan Ini Juga Kesulitannya Sedang Nah Ini Baik Bisa Membedakan Bisa Diamil Dan Ini Sudah Sukar Bedanya Kurang Ya Monggo Ini Disingkirkan Dikeluarkan Ini Mudah Cukup Perlu Di Review Kembali Di Update Kembali Misalnya Jadi Bapak Ibu Bisa Melakukan Evaluasi Dengan Melihat Soal-soal Yang Telah Dievaluasi Seperti Kemudian Ini Reliabilitas Perangkat Tes Seberapa Jauh Alat Ukur Benar-benar Menggambarkan Tingkat Kemampuan Mahasiswanya Jadi Ajek Korelasi Dua Kali Tes Pada Peserta Yang Sama Jadi Korelasinya Sama Dekat Jadi Diuji Pada Peserta Yang Sama Misalnya Dengan Waktu Yang Berbeda Oh Ternyata Ini Masih Mampu Mengukur Misalnya Dan Ada Unsur Error Antara Lain Butir Tes Tes Mendua Tes Terlalu Sukar Misalnya Ya Atau Menebak Dan Jumlah Tes Sedikit Lain Ini Yang Perlu Pertimbangkan Saya Juga Memberi Masukan Pada Tim Teaching Tempat Saya Aduh Tes Soalnya Kok Sedikit Padahal Materinya Banyak Berarti Tidak Representatif Sehingga Apa Betul Akibatnya Nilai Yang Diharapan Ini kok Banyak Yang Ed Nah Inilah Coba Kita Evaluasi Mana Yang Sukar Mana Yang Sedang Mana Yang Mudah Ini Metode Item Men Jadi Harga Alpha Itu Semakin Tinggi Lebih Dari 0,5 Berarti Naskah Bisa Diandalkan Kemudian Ini Seperti Daya Beda Oh Ini Daya Beda Biser Plus 0,25 Menggambarkan Konsistensi Skortes Maskah Soal Dapat Diandalkan Maaf Nilai P Menggambarkan Kesukaran Semakin Kecil Nilainya Tingkat Kesukaran Semakin Tinggi Nilai Biser Daya Beda Bahwa Plus 0,25 Ini Yang Bisa Ditorer Berfungsi Tidaknya Distraktor Tadi Bisa Diperoleh Dari Data Proposi Indorsing Pada Tiap Opsen Distraktor Tidak Berfungsi Jika Indorsing Kurang Dari 0,1 Atau Kurang Dari 10% Peserta Yang Memilih Opsen Tersebut Kalau 0 Tadi Jelas Itu Kurang Berfungsi Bisa Ditebak Ini Salah Tidak Berfungsi Disraktor Dapat Dikarenakan Tidak Homogen Soalnya Peserta Tes Benar Benar Pintar Sehingga Benar Benar Dapat Memidakan Kunci Dengan Disraktor Memang Perlu Pengalaman Perlu Jam Terbang Membuat Disraktor Disraktor Dan Ini Yang terakhir Seberapa Jauh Perangkat Tes Berguna Dalam Mengambil Suatu Keputusan Sesuai Dengan Tujuan Dari Bidang Studi Validitas Isi Tes Itu Penilai Ahli Di Bidangnya Valid Apa Tidak Tidak Mungkin Saya Orang Parasit Bagian Parasitologi Akan Menilai Sejauh Oh Saya Menilai Ilmu Kimia Fisika Misalnya Nah Tes Subjektif Itu Ini Perlu Diperhatikan Tadi Yang Soal Urean Jadi Bukan Pilihan Ganda Pilihan Tunggal Bukan Yang Urean Kejelasan Kalimatnya Perlu Diperhatikan Dan Validitasnya Tadi Bisa Diujikan Dua Kali Ketepatan Marging Schemenya Kata Kunci Pembobotan Atau Rubrik Yang Dibuat Rubrik Itu Untuk Kita Kemudian Alokasi Waktu Dan Nilai Ini Perlu Diperhatikan Ya Bapak Ibu Jadi Kalau Level Of Kompetensinya Tinggi Jelaskan Mekanisme Proses Suatu Apa Ini Perlu Penjelasan Perlu Penjelasan Yang Lebih Lengkap Sehingga Diberikanlah Waktu Pengerjaan Juga ada Ini Diberi bobot Yang Bukan bobot Waktu yang Agak longgar Sehingga Ada 5 soal Atau 10 soal Ini nomor Satu Misalnya Oh sekian Persen Lebih kecil Hanya 10 Persen Kemudian Yang soal Nomor Tiga Ini Berat Sekali Atau Nomor Lima Berat Sekali Diberi Bobot Yang Lebih Tinggi Inilah Yang Bisa Membedakan Nanti Antara Yang Pandai Dan Yang Turang Pandai Antara Yang Belajar Dan Tidak Belajar Bisa Mencerminkan Bahwa Soal Ini Berhasil Mengukur Kemampuan Mahasiswa Apa Yang Kita Harap Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Evaluasi Dasar Menyangkut Juga Apa Pendekatan Pendekatan Penilaian Maupun Analisis Putir Soal Monggo kita Buka Diskusi Waktunya Masih Ada Mohon Ijin Prof Merez Monggo 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 Penilaian Yang Berpatokan Pada Kelompok Biasanya Kami Memix up Kelompok Antara Yang pintar Sedang Dan Yang Lemah Sehingga Bisa Tertolong Nantinya Yang Denilai Kinerjanya Juga Hasil Kerjanya Juga Aktifitasnya Prof Berikut Mengenai Tes Objektif Saya Biasanya Lebih Cenderung Memilih Hubungan Sebab Akibat Karena Melar Tapi Sekali Di dalam Hubungan Sebab Akibat Itu Meskipun Tes Masuk Dalam Ranah Kognitif Tapi Dengan Hubungan Sebab Akibat Itu Kita Bisa Mengukur Sikap Dan Keterampilan Sebenarnya Kemudian Mengenai Soal Soal Yang Menjebak Biasanya Kalau Misalnya Hampir Sama Semua Dan Kemudian Menyulitkan Sekali Dengan Komposisi Yang Besar Itu Rasanya Kurang Manusiawi Karena Kasian Banget Mahasiswa Belajar Banyak Mata Kuliah Juga Itu Bagaimana Bro Komposisinya Supaya Tidak Berkeadilan Dalam Memberikan Terima Kasih Bro Mohon Pencerahan Tanyaan Yang Bagus Ibu Pendeta Janser Ya Yang Pertama Pertama Tentang Tadi Kalau Ada Paralel Misalnya Dalam Melakukan Penilaian Betul Sangat Betul Itu Mix Karena Kalau Itu Tadi Memang Pan Arti Sesungguhnya Penilaian Acuan Norma Itu Berdasarkan Hanya Kelompok Satu Kelompok Saja Satu Kelompok Saja Jadi Tergantung Dari Kemampuan Kelas Tersebut Tapi Kalau Ini Dimix Itu Yang Betul Tetapi Dengan Ada Tetap Berarti Masih Tetap Menggunakan Rata Kelas Rata Kelas Tadi Tetap Ada Standar Deviasinya Ya Kemudian Ada Ya Kalau Sudah Ada Rata Ada Standar Deviasi Nanti Akan Bisa Dimasukkan Kedalam Penilaianya Berapa Yang A nya Berapa Persen B nya Berapa Persen Dan Lain-lain Jadi Itu Betul Mix Tapi Kalau Uki Ini Sudah Ada Standar Patokan Standar Patokan Tadi 75 Itu A Yang S1 Yang Profesi Dan S2 S3 Itu 86 Dan Seterusnya Sampai Kebawah Kan Tinggal Memasukkan Saja Nilai Standar Jadi Dari Mix Tadi Yang Dicampur Tinggal Masukkan Berapa Yang Mendapatkan A Berapa Yang B Atau AB Atau B Plus Demikian Yang Masuk Kemudian Untuk Yang Sering Digunakan Adalah Yang Tipe Soal Yang Objektif Tadi Itu Paling Enak Memang Apalagi Kalau Nanti Ini UAS Dengan Kalau Tempat Saya Istilahnya Standar Mutuhnya Itu Dua Minggu Setelah UAS Harus Upload Nilai PCMK Harus Upload Nilai Kalau Soalnya IC Urean Ini Kalau Karena Banyak Mahasiswa Kami Banyak Sekitar Hampir 300 Perangkatan S1 Ini Susah Koreksinya Sehingga Dibuatlah Multiple Choice Atau Pilihan Ganda Ini Ada Hubungan Sebab Akibat Betul Ibu Jadi Hubungan Sebab Akibat Ini Juga Karena Suatu Deskripsi Memberikan Juga Pernyataan A Sama Pernyataan B Ada Hubungannya Apa Tidak Dan Itu Juga Sulit Membuat Soalnya Sulit Dan Perlu Pengalaman Supaya Kan Ada Sebab Akibat Itu A Dan B Berhubungan Itu A Jawab A A Dan B Tidak Berhubungan B Kan Gitu Sehingga Berhubungan Dan Tidak Berhubungan Nah Itu Perlu Pengalaman Menyusun Soal Tapi Enak Kalau Sudah Disusun Dievaluasi Kenapa Kok Soal Ini Kok Nilainya Ini Capaian A Itu Kok Sedikit Yang Mencapai A Sikap Baupun Keterampilan Monggo Boleh Seperti Itu Dan Bisa Sikap Dan Keterampilan Itu Karena Soft Scale Menilai Soft Scale Ini Seringkali Saya berikan Tugas Tugas Kemudian Dipresentasikan Tugas Dipresentasikan Sehingga Sikap Dia belajar Atau Mempersiapkan Dengan Betul Kemudian Mereka Bisa Berdiskusi Dengan Baik Misalnya Tidak Mendominer Misalnya Nah Itu Kita Bisa Menarik Penilaian Penilaian Dari Waktu Presentas Atau Tugas Tagi Monggo Mau Dibuat Ditampilkan Di dalam Soal Hubungan Sebab Akibat Monggo Nomor Tiga Adalah Menjebak Tadi Komposisi Iya Memang Secara Norma Ada Ini Komposisi Soal Itu Yang Susah Sukar Itu Bisa 25% Yang Sedang 50% Yang Mudah 25% Sehingga Diperoleh Kurve Normal Kurve Normal Diharapkan Kan nanti Makin lama SKU-nya Itu Yang Sukar Itu Yang Kekiri Bisa Condong Kekiri Tapi Bukan Berarti Bahwa Nanti Semua Dapat A Dapat A-nya Itu Bisa Juga Tetapi Ini Apakah Betul A-nya Ini Memang Betul-betul Sesuai Dengan Kualitas Dan Rubrik Yang Yang E-C Misalnya Yang E-C Itu Betul-betul Rubriknya Itu Ada Pandak Bukan Mengirangirah Penilaian Bukan Mengirangirah Sehingga Didasarkan Pada Jadi Pilihan-pilihan Tadi Betul Memang Susah Sekali Membuat Destruktor Tadi Misalnya A-pilihan Yang Paling Benar Membuat B-C-D-E-nya Ini Tidak Mudah Tapi Dengan Jam Terbang Yang Semakin Banyak Pengalaman Pengalaman Yang Semakin Banyak Dengan Melakukan Evaluasi Ini Bisa Dilakukan Demikian Bu Janse Baik Prof Terima Kasih Sama-sama Terima kasih Prof Saya dari FK Prof Di Fakultas Kedokteran Sudah Tidak Memakai Model soal Yang 1,2,3,4 Ganda Atau Sebab Akibat Dan Kami Juga Tidak Memakai Soal Yang Kecuali Misalnya Itu Sudah Tidak Boleh Lagi Di Kami Cuma Yang Menjadi Masalah Prof Kami Akan Ada Sedikit Kesulitan Untuk Membuat Satu Soal Kan Memang Teorinya Harus Serumpun Misalnya Kayak Tadi Prof Mengatakan Bicara Soal Parasit Jadi Itu Yang Pilihannya Itu Semua Harus Sesuai Dengan Parasit Tidak Boleh Lagi Berpindah Ke Lain Soal Parasit Berdasarkan Ciri Soal Yang Baik Dan Benah Cuma Masalahnya Ketika Pilihan Soal Itu Tidak Ada Lagi Misalnya Cuma Tiga Atau Empat Sementara Masih Ada Pilihan Yang Dua Lagi Kosom Bagaimana Kami Menempatkan Itu Itu Yang Pertama Karena Tidak Boleh Satu Dua Tiga Benar Atau Apa Pokoknya Hanya Milih Satu Gitu Ya Prof Di Sini Itu Yang Pertama Yang Kedua Prof Karena Kami Sistem Blok Terintegrasi Berarti Kan Soal Soal Itu Ada Pengelola Blok Pengelola Blok Yang Mengurus Soal Soal Yang Masuk Untuk Blok Itu Misalnya Di Blok 17 Ada Beberapa Ini Musculoskeletal Ada Ada Beberapa Departemen Yang Mengajar Di situ Atau Mengampu Di Blok 17 Nah Soal Soal Pas Mengujian Dikumpulkan Kepada Pengelola Blok Nah Nah Disini Yang menjadi Pertanyaan Saya Siapa Yang Mengevaluasi Soal Soal Karena Kan Tadi Kata Prok Sebaiknya Karena Saya Ahlinya Parasit Saya Saya Yang Mengevaluasi Ya Karena Ini Blok Ya Karena Kita Memang Itu Kita Memang Tahunya Disitu Kan Saya Tidak Tau Mengenai Parasit Kan Tentunya Kalau ada Soal Parasit Misalnya Nanti Di Blok Yang Ada Parasit Walaupun Saya Mengelola Blok Tentunya Saya Tidak Bisa Mengevaluasi Soal Itu Harus Harus Saya Kembalikan Dan Ini Tentunya Butuh Waktu Ya Untuk Mengevaluasi Karena Kayaknya Kita Gak Pernah Gak Pernah Ada Stuck Nya Abis Blok 17 Langsung Blok Berlanjut Sampai Blok Sistem Pembelajarannya Kan PBL Itu Problem Based Learning Betul Ini Agak Lebih Memang Sebentar Saya Jawab Yang ini Problem Based Learning Itu Karena Dari Berbagai Disiplin Ilmu Sudah Tanya Tinggi Sudah Mungkin Penyakit Membahas Suatu Penyakit Yang Bisa Diikuti Oleh Bakteri Virus Fisiologi Anatomi Penyakit Dalam Misalnya Interna Dari Berbagai Disiplin Jadi Ini Duduk Bersama Nanti Siapa Yang Akan Mengevaluasi Jadi Duduk Bersama Itu Jadi Tidak Bisa Saya Mengevaluasi Dari Blok 17 Saya Karena Saya Hanya Orang Parasit Tetapi Saya Tidak Tau Ini Dari Anatomi Seperti Ini Dari Patologi Seperti Ini Misalnya Nanti Mengenai Ya Bisa Juga Kita Menyinggung Masalah Parasit Mengenai Organ Tetapi Detail Yang Lebih Detail Sampai Karena Ini Sudah Pembelajaran Sudah Levelnya Sudah Tinggi Kalau Masalah Suatu Penyakit Yang Terintegrasi Dengan Berbagai Disiplin Ilmu Sehingga Perlu Duda Bersama Dan Kebanyakan Ini kan Soalnya Apa Juga Multiple Choice Kami Pake Multiple Choice Jadi Sebab Akibat Sudah Kami Tidak Pake Sama Pilihan Ganda Jadi Sebab Akibat Tidak Jadi Statement Deskripsi Dari Statement Pernyataan Itu Yang Perlu Diperjelas Disitu Itu Nanti Ada Pilihan Tunggal Dari Pernyataan Ini Mana Yang Paling Tepat Apalagi Kecuali Tidak Boleh Tidak Boleh Memang Kecuali Tadi Ternyata 1,2,3 Ada 4,5 Sulit ABC Ada DE Karena Susah Di dalam Memberikan Pilihan Tadi Itu Kesulitan Kami Sehingga Ini 1,2,3 Benar Itu Memang Yang Agak mudah Pilihan Agak mudah Tapi Kalau Pilihan Tunggal Ini Memang Betul Betul Menguasai Dari Bidang Ilmunya Sampai Detail Dalam Makanya Kenapa Mereka Kemampuannya Kemampuannya Itu Betul Sudah Detail Seperti Itu Memang Tidak Mudah Kalau Bapak Ibu Melihat Soal-soal SBMPTN Apa SNMPTN Yang Nasional Susah Itu Sulit Sekali Pilihan Jawaban Yang benar Maupun Yang Tadi Distractor Distractor Itu Karena Mereka Juga Ada Karantinanya Di karantina Menyusun Soal Itu Dan Sudah Diuji Berkali-kali Ternyata Sulit Dan Bahkan Ada Tidak Semua Dinilai Satu 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 Soal Satu Satu Tidak Memang Ada Bobotnya Ini Paling Tinggi Kompetensi Tinggi Diberi Bobot Yang Agak Bisa Seperti Itu Mau Tanya Iya Masih Ada Waktunya Ini Masih Ada Mau Terakhir Ini Analisis Soal Tadi Dibahasikan Mengenai Soal Yang Jawabannya Habis Kalau Soal Isi Itu Bagaimana Untuk Tingkat Profesi Dokter Itu Ya Apa Itu Resign Betul Jadi Khusus Untuk Tipe Soal Yang Sudah Tahu Jawaban Benarnya Tadi Multiple Choice Atau Pilihan Ganda Tunggal Analisis Karena Ini Sudah Ada Programnya Tinggal Memasukkan Jawaban Mahasiswa Dalam Scanner Keluar Nanti Nah Bagaimana Yang Profesi Lebih Tinggi Bahkan S2 Pun Orian Yang perlu Diperhatikan Membuat rubriknya Rubrik Assessmentnya Tadi Pedoman Penilaianya Kalau Misalnya Soal Nomor Satu Uraikan Secara Jelas Proses Terjadinya Misalnya Tumor Misalnya Seperti itu Itu kan Ada Proses Proses itu Melalui Tahapan Tahapan Nah Sehingga Di dalam Perdomanya Secara ringkas Saja Nanti Kalau Mahasiswa itu Misalnya Ada proses Lima Proses Tahapan Itu kan Apa saja Yang pertama Dia menjelaskan Apa Cara Masuknya Atau Siklusnya Dua Kerusakan Yang terjadi Dan lain-lain Itu Khusus Rubrik itu Untuk Tim penilainya Dosennya Ya dok Bukan Untuk Mahasiswa Memudahkan Kita Saya Saya Beserta Tim Nanti Menilainya Lebih Objektif Jadi Kalau Tidak ada Rubrik Saya Menilai Mahasiswa Ini Dari Lima Soal Bisa Seratus Penilai Yang kedua 60 Jauh Sekali Bedanya Penilai Ketiga Saya Bisa 80 Kenapa Ya kok Perbedaannya Banyak Nah Dengan Rubrik Ini Membantu Nanti Lebih Objektif Penilainya Tidak Masalah Soal Isi Soal Urayan Tetapi Ada Rubriknya Gitu Jadi Yang sering Ya Yang sering Dilakukan Uji Skripsi Tesis Misalnya Atau Proposal Kan ada Ya Menyampaikannya Dengan jelas Tapi Masih General Tapi Kalau Bidang Ilmu Kita Kita Bisa Secara Detil Tadi Saya Tunjukkan Kalau Di S3 Itu Dia Mampu Nanti Mengembangkan Kid Dian Rustik Atau Vaksin Itu harus Lewat Tahap-tahap Satu Dua Tiga Itu harus Diurekan oleh Mahasiswa Tersebut Membantu Dalam Begini Membantu Kita Koreksi Menilai Lebih Objektif Gitu Gitu Tanpa Rubrik Nanti Kira-kira Aja Kira-kira Rapi Tulisannya Kok Mengurengkan Banyak Bagus Ini 100 Kan Tidak Begitu Tapi Masih Ada Rapu-rapunya Dalam Penilaian Ya Karena Waktunya Ini Sudah Lebih Itu Ya Mbak Denny Oh Ya Jadi Terima kasih Sekali lagi Bapak Ibu Peserta Semoga Sukses Berhasil Dalam Pelatihan Pekerti Terima kasih Ya Maaf Saya juga Banyak Kepurangannya Saya mohon Ijin Lev ya Salam Sehat Selalu Terima kasih Semoga Sama-sama Bapak Ibu Terima kasih Amin 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 Terima kasih Prof Doktor Nugda RLDRHMS Lanjutnya Kita akan Masuki Sesi yang Kedua Dan Latihan Tugas Kepada Profesor Doktor APT Kristianaya Rawat MSI Kami Persilahkan Prof Selamat Pagi Terima Kasih Mas Mas Willy Ya Mas Willy Barangkali Karena Sudah Mulai Dari Tadi Pagi Perlu Istirahat Misalnya Lima Menit Begitu Silahkan Silahkan Dilanjutkan Saja Lanjut Tidak Perlu Istirahat Setuju Istirahat Lima Menit Prof Oh Ya Barangkali Mau ke Kamar mandi Atau kemana Silahkan Lima Menit Saja Terima Oke Kita mulai Saja Untuk Pembahasan Materi Berikutnya Selamat Pagi Bapak Ibu Semua Salam Sehat Semua Mohon Ijin Saya Mulai Dari Tadi Ada Kisi Soal Konstruksi Butir Soal Jadi Saya Ada Dua Pokok Bahasan Yaitu Satu Konstruksi Butir Soal Kemudian Yang berikutnya Adalah Kisi Soal Kita mulai Dari Konstruksi Butir Soal Ya Tadi Saya Sudah Mendengar Sedikit Diskusi Dengan Prof Nunu Begitu Ya Ada Beberapa Bentuk Soal Ya Nah Tujuan Dari Konstruksi Butir Soal Itu Adalah Menghasilkan Soal-soal Yang bermutu Supaya Nanti Memenuhi CPL Lulusan Yang Yang Ditunjang Dari CPK Mata Kuliah Nah Soal Yang bermutu Itu Adalah Soal Yang Mempunyai Daya Beda Atau Bisa Membedakan Antara Mahasiswa Yang Belajar Dan Mahasiswa Yang Tidak Belajar Itu Tujuannya Jadi Walaupun Sebetulnya Tes Itu Ujian Itu Yang Kita Lakukan Bukan Bukan Satu Satunya Yang Bisa Menentukan Keberhasilan Pembelajaran Dari Suatu Mahasiswa Jadi Masih Banyak Sekali Yang Faktor-faktor Yang Bisa Mempengaruhi Keberhasilan Belajar Tapi Yang Utama Disini Yang Kita Bahas Nanti Adalah Tentang Mutu Soal Bagaimana Menyusun Butir Soal Supaya Dapatkan Soal Yang Bermutu Prinsipnya Adalah Bahwa Soal Yang Kita Berikan Kepada Mahasiswa Itu Merupakan Soal Yang Clear Jelas Mudah Dimengerti Oleh Mahasiswa Karena Utama Yang Utama Untuk Bisa Mengerjakan Soal Itu Adalah Kalau Kalimat Yang Disajikan Itu Dimengerti Dan Mudah Untuk Mengertinya Nah Menggunakan Bahasa Sesuai Dengan Mata Kuliahnya Kalau Mata Kuliahnya Bahasa Inggris Bahasa Inggris Kalau Mata Kuliahnya Bukan Bahasa Inggris Berarti Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Nah Di Samping Jelas Kalimat Kalimatnya Itu Tidak Menimbulkan Arti Yang Ganda Jadi Semua Kata Kata Yang Digunakan Itu Harus Memiliki Satu Pengertian Yang Sama Yang Satu Dan Soal Itu Tidak Boleh Mempersulit Kalau Misalnya Untuk Mengerjakan Soal Itu Perlu Data Maka Datanya Itu Harus Sudah Disiapkan Tidak Boleh Disembunyikan Nanti Aja Kalau Maksud Tanya Baru Saya Berikan Jadi Tidak Ada Istilah Mempersulit Nah Memang Saya Yakin Ini Bapak Ibu Yang Di Ada Di Zoom Ini Sudah Menulis Soal Bertahun-tahun Sehingga Sudah Terlatih Tapi Perlu Kita Samakan Persepsi Untuk Memberikan Bagaimana Soal itu Bisa Lebih Lebih Baik Ya Dasar Penyusunan Tes Hasil Belajar Atau THB Yang Satu Itu Harus Sesuai Dengan CPMK Dalam Kurikulum Jadi Mata Kuliahnya Ini Apa Soalnya Tentang Mata Kuliah Yang Sedang Diujikan Kemudian Wakili Bahan Yang Sedang Dipelajari Jadi Harus Ada Hal-hal Yang memang Sedang Dibahas Dalam Materi Perkuliahan Tersebut Bukan Berarti Tidak Boleh Mengambil Informasi Dari Luar Yang Sedang In Misalnya Tentang Covid Yang Sekarang Sedang Berlangsung Boleh Saja Mengambil Informasi Dari Luar Tapi Hal Yang Dibahas Ada Kaitannya Dengan Yang Ada Dalam Materi Kuliah Lalu Sesuai Dengan Aspek Tingkat Kompetensi Yang Diharapkan Kemarin Kita Sudah Bahas Analisis Organisasi Mata Kuliah Sampai C Berapa C 4 C 5 Dan Lain Sebagainya Tujuan Nah Ini Tujuan Tes Ada Bermacam-macam Tujuan Tes Dalam Pembelajaran Ada Pre-test Ada Post-test Kemungkinan Atau Ada UTS Ada UAS Nah Itu Yang Ada Dalam BBM Nah Sebetulnya Tes itu Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Prohmuluk Untuk Seleksi Seleksi Calon Mahasiswa Seleksi Calon Karyawan Dan sebagainya Nah Yang kita bahas disini adalah Khusus untuk Tes Hasil Belajar Dari Mahasiswa Lalu Sesuai dengan Acuan Dan dapat Digunakan Untuk Memperbaiki Proses Belajar Dan Mengajar Artinya Hasil Tes itu Setidaknya Bisa juga Untuk Informasi Bagi Dosen Untuk Memperbaiki Proses Belajar Dan Mengajar Ya Kalau Kita Ketahui Ranah Ranah Dievaluasi Itu adalah Kognitif Psikomotor Dan Afektif Nah Rahnah Kognitif Yang Kita Lakukan Itu bisa Menggunakan Tulisan Lisan Dan Penampilan Kalau Psikomotor Maka Sebaiknya Adalah Penampilan Demikian Juga Dengan Afektif Afektif Bisa Bisa Dengan Tulisan Tapi Lebih Baik Dengan Penampilan Untuk Tes Hasil Belajar Yang Kita Bahas Disini Yang Pembuatan Soalnya Ini Ada Lebih Pada Evaluasi Ranah Kognitif Dan Pengujiannya Menggunakan Tes Tulis Nah Kalau Dilihat Dari Tes Tulis Maka Tes Tulis Itu Ada Tes Urayan Dan Tes Pilihan Mungkin Lain kali Akan Dibahas Bagaimana Kalau Menguji Psikomotor Atau Menguji Efektif Jadi Pada Tes Tulis Ada Tes Urayan Ada Tes Pilihan Tes Urayan Itu Merupakan Tes Yang Dikatakan Subjektif Dan Tes Pilihan Dikatakan Sebagai Tes Objektif Tadi Sudah Dibahas Mengapa Disebut Subjektif Mengapa Disebut Objektif Tadi Saya Sudah Sedikit Mendengar Apa Yang Didiskusikan Dengan Prof Nuno Nah Upaya Mengurangi Subjektifitas Maka Maka Tadi Ada Pedoman Penilaian Marking Scheme Salah Satunya Yaitu Metode Analisis Atau Dibuat Klasifikasi Metode Klasifikasi Jadi Dua Metode Ini Nanti Digunakan Untuk Memeriksa Kertas Kerja Dari Mahasiswa Ada Marking Scheme Ada Klasifikasi Bagaimana Marking Scheme Dan Klasifikasi Jadi Yang Analisis Marking Scheme Membuat Pedoman Marking Scheme Contohnya Adalah Seperti Ini Pada Soal Jelaskan Pertimbangan Pemilihan Pengawet Pada Pembuatan Sediaan Emulsi Ini Karena Saya Ada Di Farmasi Soalnya Seperti Ini Jadi Diinginkan Mahasiswa Menjelaskan Pertimbangan Pemilihan Pengawet Pada Pembuatan Sediaan Emulsi Lalu Marking Scheme Seperti Apa Dibuatlah Pedoman Pendilian Jadi Ada Faktor Faktor Yang Berpengaruh Pada Penggunaan Pengawet Kalau Emulsi Sediaan Cair Maka Ini Faktor Pada Pembuatan Sediaan Cair Ada Lima Faktor Yaitu Satu Tentang Koefisien Partisi Pengawet Lalu Ada Sifat Emulgen Lalu Ada Sifat Fisika Kimia Pengawet Kemudian Ada Bahan Padat Yang Dapat Mengabsorpsi Pengawet Kemudian Ada Sifat Dari Kemasan Semua Ini Adalah Untuk Mempertimbangkan Pengawet Mana Yang Dipilih Jumlah Pengawet Seberapa Banyak Ada Lima Dengan Derajat Yang Sama Artinya Satu Faktor Dengan Faktor Yang Lain Itu Nilainya Sama Maka Diberi Angka Sama Diberi Nilai Yang Sama Satu Satu Kalau Mahasiswa Menyebutkan Faktornya Dua Maka Dapat Nilai Dua Kalau Menyebutkan Faktornya Kelima Limanya Maka Nilainya Lima Nah Kalau Mahasiswa Menjelaskan Mengapa Koeficien Partisi Itu Penting Mengapa Sifat Emulgen Itu Berpengaruh Masing-masing Diberi Lagi Nilai Dua Sehingga Untuk Lima Faktor Ada Sepuluh Jadi Total Nilainya Nanti Menjadi Lima Belas Ini Cara Pedoman Bagi Dosen Begitu Untuk Menilai Jawaban Dari Mahasiswa Nah Kemudian Kalau Metode Yang Klasifikasi Jadi Untuk Metode Klasifikasi Tidak Diberikan Klu Jawabannya Tidak Diberikan Poin-poin Jawabannya Tapi Caranya Adalah Kalau Ada Beberapa Soal Itu Dilihat Jawaban Dari Masing-masing Soal Jadi Dimulai Saja Misalnya Dari Jawaban Nomor Satu Kita Baca Semua Seluruh Jawaban Dari Peserta Nah Kemudian Baru Dikelompokkan Dikelompokkan Oh Ini Jawaban Yang Paling Baik Sekali Nah Dikelompokkan Menjadi Jawaban Yang Paling Baik Yang Paling Lengkap Ini Berikutnya Ini Jawaban Yang Kurang Lengkap Nah Sampai Nanti Ini Jawaban Yang Paling Minimal Nah Masing-Masing Kelompok Ini Tadi Diberi Marka Diberi Nilai Yang Paling Lengkap Ini Diberi Marka 95 Yang Kurang Lebih 75 Sampai Dengan Yang Paling Paling Tidak Lengkap Jawabannya Diberi Nilai 15 Nah Ini Metode Klasifikasi Jadi Bisa Menggunakan Dua Metode Tapi Yang Lebih Detil Adalah Cara Satu Yang Menggunakan Metode Analisis Dengan Marking Skim Tadi Nah Untuk Soal Tes Orayan Tadi Dan Kita Bahas Lebih Mengapa Kapan Digunakan Tes Orayan Ini Tadi Satu Berdasarkan Pengertiannya Dan Jiri Khasnya Kemudian Kekuatan Kelemahannya Kemudian Penggunaannya Klasifikasinya Prinsip Penulisan Soalnya Dan Tadi Metode Pensekoran Atau Marking Skim Nah Dari Hal Ini Nanti Kita Akan Bisa Menentukan Sebaiknya Soal Kita Itu Orayan Apa Multiple Choice Atau Pilihan Tanda Kalau Dari Pengertian Tadi Dari Contoh Yang Di Depan Tadi Jawaban Itu Mengekspresikan Pikiran Peserta Ujian Jadi Jawaban Terserah Kita Serahkan Pada Peserta Dia Mau Menjawab Seperti Apa Sesuai Dengan Pemahaman Kemampuan Yang Dia Miliki Buter Soalnya Hanya Berupa Pertanyaan Atau Tugas Tidak Ada Jawaban Yang Disediakan Jadi Diberikan Kebebasan Pada Mahasiswa Dibuat Oleh Peserta Ujian Jawabannya Itu Jadi Tidak Ada Batasan Mau Menjawab Seperti Apa Hanya Yang Membatasi Nanti Hanya Waktu Saja Jam Ujian Nah Kekuatannya Dapat Digunakan Untuk Mengukur Hasil Belajar Yang Kompleks Tadi Misalnya Yang Disampaikan Proh Ada Proses Dan Prosesnya Itu Perlu Tahapan Yang Berurutan Nah Maka Itu Bisa Menggunakan Soal Isi Karena Menggunakan Soal Multiple Choice Kurang 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 Bisa Menggambarkan Prosesnya Lalu Meningkatkan Motivasi Peserta Karena Peserta Bisa Mengeluarkan Semua Yang Dia Ketahui Nah Bagi Penulis Sangat mudah Menyusun Soal ini Soal Urayan ini Kemudian Yang Diperlukan Untuk Oleh Yang Kita Perlukan Dari Peserta Adalah Kemampuan Untuk Menyusun Kalimatnya Untuk Menyampaikan Jawaban Yang Yang Baik Yang Mudah Dingerti Jadi Peserta Diberi Kebebasan Untuk Mengekspresikan Pengetahuannya Atau Ide-ide Yang Baru Yang Dia Ketahui Nah Kelemahannya Adalah Reliabilitasnya Rendah Karena Kalau Soal ini Sudah Pernah Dikeluarkan Kemudian Dijikan Kembali Maka Dia Sudah Punya Informasi Baru Jadi Jawabannya Akan Bisa Berbeda Lalu Penyelesaian Soalnya Perlu Waktu Perlu Waktu Yang Banyak Sehingga Soal Yang Dibuat Nanti Tidak Bisa Banyak Jadi Untuk Satu Jam Ujian Hanya Beberapa Soal Yang Bisa Disampaikan Sehingga Kadang-kadang Kita Harus Memilih Apa Persoalan Yang Paling Penting Dalam Materi Kuliah Ini Yang Bisa Menggambarkan CPMK Tidak Tidak Semua Bisa Dijikan Nah Yang Ketiga Kadang-kadang Yang Dituliskan Oleh Mahasiswa Itu Adalah Hal-hal Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Pertanyaan Jadi Melenceng Kemana-mana Bisa Saja Yang Pokok Yang Ditanyakan Malah Tidak Terjawab Itu Yang Perlu Dibaca Secara Lengkap Begitu Jawaban Dari Pesertanya Jadi Untuk Koreksi Jawaban Dari Peserta Ini Perlu Waktu Karena Memang Harus Dibaca Semua Tulisan Yang Ada Dalam Jawabannya Nah Karena Tidak Ada Jawaban Mahasiswa Diminta Menyampaikan Pikirannya Maka Yang Paling Penting Adalah Kemampuan Dari Mahasiswa Untuk Menyatakan Apa Yang Sedang Dibayarkan Nah Tadi Kalau Tidak Ada Marking Scheme Maka Jawaban Penilaian Terhadap Jawaban Ini Bisa Sangat Subjektif Misalnya Pada Kertas Kerja Yang Satu Mahasiswa Satu Dengan Kertas Kerja Mahasiswa Yang Kedua Nilainya Bisa Sangat Subjektif Kalau Tidak Ada Marking Scheme Maka Soal Urayan Disebutkan Sebagai Soal Yang Subjektif Kapan digunakan Soal Orayan Yaitu Bila Jumlah Pesertanya Terbatas Kalau Pesertanya Masih 20 30 Masih Lumayan Sampai 50 Masih Masih Bisa Digunakan Tapi Kalau Satu Angkatan Sudah 250 Maka Perlu Waktu yang Lama Untuk Menilai Soal Urayan Sehingga Kadang-kadang Perlu Dilakukan Ujian Menggunakan Soal Yang Tipe Kanda Pilihan Kanda Soal Urayan Kadang-kadang Juga Diberikan Begitu Kalau Waktu Untuk Menyiapkan Soal Itu Sangat Terbatas Oh Lupa Besok Harus Ujian Malam Ini Harus Bikin Soal Seringkali Digunakan Soal Urayan Untuk Membuat Soal MCG Tadi Perlu Waktu Yang Sangat Lama Nah Penggunaan Soal Urayan Ini Tadi Adalah Kemampuan Mengekspresikan Pikiran Ada Beberapa Siswa Yang Tidak Bisa Membuat Kalimat Jadi Jawabannya Hanya Poin-poin Poin-poin Panah Poin-poin Panah Kalau Itu Memang Di Apa Jawabannya Seperti itu Apakah Nilainya Sama Dengan Kalau Dia Membuat Kalimat Yang Lengkap Nah Ini Yang Menjadi Kendala Pada Saat Melakukan Penilaian Nah Kemungkinan Keuntungan Dari Soal Orayan Ini Adalah Ada Informasi Baru Yang Bisa Kita Peroleh Dari Jawaban Dari Peserta Dimana Kemungkinan Peserta Mendapatkan Informasi Atau Membaca Informasi Dari Pustaka Atau Media-media Yang Sedang In Begitu Maka Kita Bisa Menghasilkan Informasi Baru Dari Jawaban Peserta Ujian Nah Tadi Klasifikasi Soal Ujian Ada Ujian Yang Urayan Bebas Ada Urayan Yang Terbatas Kalau Contoh Di awal Tadi Itu adalah Urayan Bebas Artinya Tidak Ada Batasan Mahasiswa Menjawab Apa Saja Kemudian Terbatas Bagaimana Kita Lihat Seperti Ini Contoh Urayan Terbatas Jadi Jawaban Mahasiswa Dibatasi Pada Soal Satu Ini Contohnya Sebutkan Lima Faktor Dibatasi Hanya Lima Faktor Saja Yang Diminta Untuk Diberi Jawabannya Nah Nilainya Juga Hanya Lima Jadi Tadi Tidak Perlu Mengurekan Mengapa Faktor Ini Perlu Mengapa Hanya Menuliskan Lima Faktornya Saja Jadi Terbatas Singkat Atau Urayan Terbatas Yang kedua Itu Dengan Melengkapi Jawaban Mengisi Titik-titik Yang Disediakan Berarti Ini Hanya Dua Jawaban Yang Dienginkan Ada Dua Jenis Nah Prinsip Konstruksi Untuk Soal Urayan Satu Digunakan Untuk Mengukur Hasil Belajar Yang Cocok Tadi Utamanya Kalau Misalnya Ada Proses Yang Diinginkan Ada Tahapan Yang Berurutan Untuk Pencampuran Misalnya Nah Itu Cocok Menggunakan Soal Urayan Lalu Bentuk Tes Harus Di Informasikan Di awal Di awal Pada saat Kontrak Pembelajaran Nanti Bentuk Ujiannya Seperti Apa Apakah Ada UTS Ada UAS Ada Tugas Dan Lain Sebagainya Nah Salah Satunya Kalau Soal Tes Tertulis Itu Tadi Diinformasikan Apakah Berupa Urayan Soal Urayan Atau Soal Multiple Choice Atau Gabungan Dari Korean Dan Multiple Choice Lalu Ruang Lingkup Tesnya Juga Dibatasi Misalnya Kalau UTS Itu Pokok Bahasan A Sampai B Sampai C Sampai D Nanti Yang UAS Berikutnya Atau Ada Pokok Bahasan Mana Yang Mau Dites Lebih Banyak Nah Itu Harus Disampaikan Nah Untuk Tes Urayan Diutamakan Untuk Mengukur Tujuan Hasil Belajar Yang Penting Saja Karena Jumlahnya Tadi Tidak Bisa Banyak Soal Yang Diberikan Untuk Tes Urayan Maka Yang Diujikan Itu Adalah Yang Betul-betul Menggambarkan CPNK Capaian Pembelajaran Otak Kuliah Dari Bapak Ibu Nah Tidak Untuk Mengukur Kemampuan Mengingat Jadi Soal Urayan Sebaiknya Atau Jangan Digunakan Untuk Menanyakan Hal-hal Yang Sifatnya Mengingat Saja Jadi Tadi Lebih Baik Untuk Menggali Ide Atau Menggali Kepemikiran Dari Beserta Atau Anak Didik Dan Yang Harus Diperhatikan Lagi Adalah Tidak Semua Mahasiswa Itu Mudah Mengekspresikan Dalam Bentuk Tulisan Apakah Mau Diberi Nilai Yang Sama Atau Ada Nilai Khusus Untuk Yang Tidak Bisa Menulis Dibandingkan Dengan Yang Mudah Mengekspresikan Dalam Bentuk Tulisan Nah Yang Penting Adalah Tidak Memberikan Buter Soal Yang Dapat Dipilih Jadi Kalau Waktu Yang Disediakan Itu Misalnya 100 Menit 2 SKS Soal Yang Sudah Diperkirakan Itu Satu Soal Bisa Dikerjakan Dalam 10 Menit Berarti Soal Yang Disiapkan Itu Adalah 10 Soal Jangan Diberikan 15 Soal Kemudian Silahkan Kerjakan 10 Soal Atau Diberikan 10 Soal Silahkan Kerjakan 5 Soal Nah Kalau Diberikan Seperti Ini Berarti Nanti Tidak Bisa Dibandingkan Kemampuan Antara Mahasiswa Satu Dengan Mahasiswa Yang Lain Karena Yang Dikerjakan Soalnya Berbeda Sehingga Jawabannya Yang Dijawab Berbeda Hasilnya Hasil Yang Diperoleh Itu Kalaupun Hasilnya Sama Nilainya Totalnya 85 Karena Soal Yang Dikerjakan Berbeda Tidak Bisa Dibandingkan Jadi Harus Diberikan Soal Yang Sama Untuk Seluruh Mahasiswa Kemudian Harus Jelas Perintahnya Untuk Melengkapi Dan Apakah Soal ini Yang Terbatas Atau Soal yang Betul-betul Bebas Menjawabnya Sebetulnya Kalau Dalam Satu Ujian Makin Banyak Soal Maka Makin Banyak Yang Bisa Ditanyakan Makin Banyak Yang Bisa Dicakup Bisa Dievaluasi Dari Hasil Belajar Mengajarnya Tetapi Sangat Dibatasi Oleh Waktu Dalam S1 SKS 2 SKS Maupun 3 SKS Terbatas Waktu yang Diberikan Yang Berikutnya Adalah Petunjuk Awal Harus Jelas Dan Rinci Apakah Itu Nanti Butir Soal Yang Urayan Apakah Nanti Apalagi Nanti Kalau Butir Soalnya Adalah Soal Yang Multiple Choice Maka Harus Jelas Dan Rinci Bagaimana Cara Menjawab Soalnya Untuk Soal Urayan Jadi Menuntut Respon Yang Baru Dari Pemikiran Peserta Lalu Tidaknya Dikombinasi Antara Yang Bentuk Urayan Terbatas Dan Urayan Bebas Supaya Nanti Jumlah Soalnya Bisa Bisa Lebih Banyak Karena Yang Terbatas Itu Waktunya Untuk Mengerjakannya Bisa Lebih Sedikit Daripada Yang Yang Urayan Bebas Jadi Menggunakan Kata-kata Deskriptif Dengan Dengan Istilah Istilah Yang Umum Yang Sudah Disepakati Pada Mata Kuliah Tersebut Dan Seperti Contoh Tadi Harus Ada Skor Maksimal Yang Disebutkan Atau Ditampilkan Untuk Soal Satu Soal Ini Berapa Soal Maksimal Yang Bisa Dicapai Dan Tadi Waktunya Memang Harus Cukup Artinya Begini Mungkin Bapak Ibu Yang Sudah Sudah Mengenal Materi Ini Bertahun-tahun Bisa Mengerjakannya Dalam Waktu Lima Menit Tapi Mahasiswa Karena Dia baru Terpapar Dengan Materi Ini Maka Perlu Waktu Dua Kalinya Jadi Bisa Diprediksi Ini Soal Ini Untuk Mahasiswa Bisa Diselesaikan Dalam Waktu Sepuluh Menit Atau Justru Oh Ini Sampai Lima Belas Menit Baru Dikerjakan Jadi Perlu Sesuaikan Jumlah Soal Dan Waktu Yang Tersedia Ini Tadi Contoh Soal Lain Begitu Ya Jelaskan Mekanisme Kerja Pengawet Itu Berarti Sudah Bebas Sekali Mahasiswa Mengekspresikan Bagaimana Kerja Dari Pengawet Uraikan Job Deskripsi Dari Seorang Manager Pemasaran Mahasiswa Diberi Keleluasaan Untuk Menjelaskan Apa Saja Tugas Yang Harus Diselesaikan Oleh Seorang Manager Pemasaran Ini Yang Contoh Lain Nanti Bapak Ibu Silahkan Membuat Soal Sesuai Dengan Materi Kuliah Yang Diberikan Nah Untuk Tes Objektif Atau Pilihan Ganda Begitunya Ada Pengertian Tipe Kekuatan Kemudian Kapan Digunakan Dan Perbedaan Dengan Soal Kuraya Jadi Kalau Pilihan Ganda Ada Ada Pilihan Mengandung Kemungkinan Jawaban Yang Harus Dipilih Oleh Peserta Jadi Ada Beberapa Jawaban Yang Sudah Disediakan Untuk Dipilih Oleh Peserta Karena Ada Jawaban Yang Benar Ada Jawaban Yang Pengecoh Begitu Yang Bukan Bukan Jawaban Yang Benar Maka Ada Hanya Ada Dua Begitu Betul Atau Salah Jawaban Dari Mahasiswa Sehingga Penseporannya Itu Sangat Objektif Kalau Tidak Sesuai Dengan Kuncinya Pasti Salah Jadi Ini Yang Mengapa Tes Pilihan Ganda Itu Disebut Sebagai Tes Objektif Jadi Bisa Di Periksa Kertas kerja Ini bisa Diperiksa Oleh Siapa Saja Walaupun Tidak Mengetahui Tidak Menguasai Materinya Asalkan Ada Kuncinya Bisa Menilai Dari Ujian Dengan Multiple Choice Jadi Siapapun Boleh Menilai Kekuatan Dari Tes Objektif Atau Tes Pilihan Ganda Dapat Digunakan Untuk Mengukur Segala Level Tujuan Instruksional Dapat Mencakup Hampir Seluruh Bidang Studi Hampir Seluruh Bidang Studi Bisa Menggunakan Tes Pilihan Ganda Jadi Pensekoran Bisa Dilakukan Secara Objektif Oleh Siapapun Walaupun Tidak Mengerti Materinya Asalkan Ada Kuncinya Jumlah Opsien Dapat Lebih Dari Dua Nah Untuk Yang Pilihan Ganda Sederhana Opsiennya Sebaiknya Lima Pilihannya Sebaiknya Lima Soal Tadi Dapat Dianalisis Sudah Dibahas Oleh Prof. Nuno Karena Sudah Ada Program Program Untuk Analisis Butir Soal Maupun Analisis Naskah Soal Maka Soal Pilihan Ganda Bisa Dianalisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Dapat Dikendalikan Jadi Untuk Pilihan Ganda Ini Ada Sukar Ada Sedang Ada Mudah Sehingga Bisa Ditentukan Ini Tes Ini Naskah Ini Diperlukan Untuk Keperluan Apa Untuk Menentuk Evaluasi Hase Belajar Atau Untuk Tadi Recruitment Karyawan Atau Untuk Memilih Mahasiswa Calon Mahasiswa Atau Mahasiswa Baru Yang Handal Bisa Ditentukan Tingkat Kesukaran Dari Butir Soal Yang Digunakan Informasi Yang Diberikan Sebagai Bahan Untuk Mengerjakan Soal Tersebut Ada Di Kalimat Kalimat Tanya Atau Kalimat Tugasnya Gitu Atau Pada STEM Jadi Kalimat Yang Mendahului Dari Butir-butir Jawaban Yang Harus Dipilih Nah Keterbatasannya Terutama Ini Bagi Dosen Pengampung Matak Kuliah Adalah Soal Pilihan Ganda Ini Sulit Untuk Dikonstruksi Tidak Bisa Dilakukan Dalam Satu Malam Jadi Harus Dipersiapkan Dalam Waktu Yang Lama Kemudian Harus Dilakukan Tadi Supaya Bermutu Harus Ada Orang Lain Yang Membaca Soal Ini Apakah Bisa Bisa Dimengerti Dan Lain Sebagainya Nah Kekurangannya Lagi Adalah Seringkali Pertanyaannya Itu Yang Diinginkan Itu Adalah Atau Yang Di Ukur Itu Adalah Aspek Mengingat Berapa Mengapa Siapa Jadi Aspek Mengingat Kemudian Yang Berpengaruh Lagi Adalah Test Wise Itu Akan Pengaruhi Hasil Dari Tes Nah Kita Lihat Prinsip Konstruksi Soal Pilihan Ganda Jadi Tadi Ada Kalimat Pengantar Atau Stem Untuk Pemilihan Dari Buter-buter Yang Jawaban Nah Semua Permasalahan Itu Diletakkan Pada Stem Kalimat Pengantarnya Kemudian Supaya Waktu Yang Diperlukan Untuk Membaca Soal Itu Tidak Terlalu Lama Maka Digunakan Kalimat Yang Sederhana Dan Tidak Ada Pengulangan Kata-kata Yang Sama Ada Jawaban Maupun Pada Stem Jadi Sederhana Dan Mudah Dipahami Jadi Stem Ini Atau Kalimat Pengantar Ini Bisa Berupa Kumpulan Pertanyaan Atau Kumpulan Dari Tugas Begitu Nah Nanti Kata-kata Yang Harus Dijawab Itu Diletakkan Di bagian Belakang Jadi Pernyataan Misalnya Ada Beberapa Pernyataan Begitu Maka Kata Tanyanya Atau Kata Tugasnya Itu Ada Di Bagian Belakang Nah Berikutnya Adalah Alternatif Jawaban Dibuat Teratur Dan Sederhana Jadi Kalimatnya Gunakan Kalimat Yang Tidak Terlalu Panjang Alternatif Jawabannya Bila Perlu Hanya Satu Kata Kemudian Harus Panjang Kalimatnya Harus Sama Atau Kata-katanya Jumlahnya Harus Sama Misalnya Kalau perlu Jumlahnya Sama-sama Dua Sama-sama Tiga Kata Kalimatnya Tidak Terlalu Panjang Panjang Katanya Harus Sama Nah Tadi Hindari Teknis Kalimat Istilah-istilah Yang Tidak Umum Digunakan Pada Satu Materi Pembelajaran Dan Yang Lebih Penting Lagi Adalah Pilihan Jawaban Itu Harus Semungkin Sehingga Memungkinkan Jawabannya Tidak Mencolok Begitu Kalau tidak Mungkin Misalkan Jawabannya Yang dikendaki Itu adalah Tentang Tumbuh-tumbuhan Tentang Bunga Misalnya Nah Pilihan Jawabannya Harus Bunga Semua Jangan Satu Jawaban Pilihan Ini Justru Yang Bukan Bunga Buah Nah Itu Yang Kadang-kadang Bisa Tidak Ketemu Begitu Apa Jawaban Yang Pilihan Yang Harus Ditampilkan Nah Pada Awal Tadi Ada Kalimat Bila itu Pilihannya Adalah Kalimat Usahakan Panjang Kalimatnya Sama Jadi Jangan Sampai Ada Satu Kalimat Yang Panjang Itu Yang Mengindikasikan Adalah Jawaban Jadi Mahasiswa Tidak Berpikir Begitu Tapi Dia cenderung Memilih Kalimat-kalimat Yang panjang Ini Biasanya Adalah Jawaban Jadi Kalimatnya Panjangnya Sama Lalu Ada Indikator Tadi Bisa Saja Indikatornya Tidak Mungkin Tadi Itu Merupakan Petunjuk Ini Bukan Bukan Memang Itu Jawaban Dari Mahasiswa Tapi Itu Adalah Petunjuk Dari Karena Tidak Mungkin Nah Untuk Pilihan Ganda Yang Sederhana Hindari Penggunaan Pilihan Semua Yang diatas Adalah Benar Jadi Kalau ada Tidak Ketemu Pilihan Yang tadi Pilihan Ganda Sederhana Itu Lima Jawaban Hanya Ketemu Empat Jawaban Sebaiknya Dirubah Ke Bentuk Pilihan Yang Lain Ini Contoh Klasifikasi Dari Pilihan Ganda Ada Pilihan Ganda Benar Salah Menjodohkan Kemudian Yang Pilihan Multiple Choice Itu Ada Ganda Sederhana Hubungan Antara Hal Analisis Kasus Ganda Komplek Dan Ada Yang Menggunakan Diagram Grafik Tabel Atau Gambar Kalau Melihat Jenis-jenis Tes Pilihan Ini Tes Objektif Ini Artinya Tes Objektif Ini Bisa Menguji Sampai Ke C 6 Tidak Hanya C 1 2 Tapi Bisa 4 5 Sampai 6 Karena Nanti Ada Diagram Ada Grafik Ada Tabel Berarti Dia Bisa Mengkonstruksi Bisa Menganalisa Sehingga Pilihan Ganda Ini Juga Bisa Sampai C Yang Tinggi Tipe 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 Soal Salah Benar Ini Sebetulnya Lebih Ke Penyat Lebih Ke Penyat Kalau Hanya Mencantumkan Data Data Bisa Pada Situasi Yang Lalu Begitu Tapi Pilihan Salah Benar Ini Juga Bisa Mengandung Apa C 2 C 3 Kalau Data Data Itu Bisa Dianalisa Analisa Bisa Dianalisa Menghasilkan Jawaban Yang Benar Dan Jawaban Yang Salah Itu Untuk Salah Benar Bentuknya Adalah Satu Kalimat Dengan Data Data Dan Kesimpulan Kesimpulan Yang Nanti Bisa Dipilih Kesimpulannya Itu Benar Atau Salah Berdasarkan Data Yang Di Ambilkan Untuk Tipe Menjodohkan Bapak Ibu Sudah Ada Yang Bocor Ini Untuk Tipe Menjodohkan Kolom Pertama Adalah Soalnya Kolom Kedua Adalah Jawabannya Dimana Jawabannya Nanti Tinggal Dicocokkan Dengan Mana Jawaban Dari Soal Ada Lima Jawaban Soalnya Mungkin Hanya Tiga Ada Jawaban Yang Tidak Digunakan Untuk Gender Sederhana Satu Stem Dengan Pernyataan Atau Berupa Pertanyaan Atau Pernyataan Dan Pertanyaan Dengan Disediakan Kunci Jawaban Dan Beberapa Jawaban Yang Pengecoh Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Sebaiknya Yang Dipilih Itu Adalah Lima Lima Jawaban Jadi Satu Pertanyaan Atau Satu Stem Dengan Ada Lima Jawaban Yang Harus Dipilih Mana Yang Kunci Jawabannya Nah Seperti Ini Ada Stem Atau Pokok Persoalannya Lalu Ada Lima Jawaban Yang Harus Dipilih Kemudian Untuk Tipe Antar Hal Menghubungkan Antar Hal Nah Ini Yang Ada Yang Ada Petunjuk Untuk Menjawabnya Ini Harus Disampaikan Sebelum Memulai Tipe Hubungan Antar hal ini Ini Bagaimana Menjawab A, B, C, D, E Harus jelas Lalu Untuk Soalnya Itu Berupa Pernyataan Satu Dan Pernyataan Dua Dihubungkan Oleh Kata Sebab Apakah Pernyataan Satu Itu Disebabkan Oleh Pernyataan Kedua Atau Pernyataan Satu Tidak Ada Hubungannya Dengan Pernyataan Dua Tapi Sama-sama Benar Pernyataan Pernyataan Ini Harus Berupa Kalimat Yang Lengkap Minimal Ada Subjek Dan Predikatnya Jadi Tidak Boleh Pernyataan Dua Ini Meneruskan Dari Pernyataan Satu Seperti Nontoh Ini Jadi Mahasiswa Harus Menilai Dulu Pernyataan Satu Itu Benar Atau Salah Kemudian Menilai Pernyataan Kedua Benar Atau Salah Kemudian Apakah Ada Hubungannya Antara Pernyataan Satu Dengan Pernyataan Dua Jadi Susunan Kalimatnya Harus Bisa Dibaca Sendiri Sendiri Bukan Kalimat Yang Melanjutkan Dari Kalimat Yang Pertama Seperti Yang Dibawah Nah Ini Juga Begitu Ada Dua Jenis Pertanyaan Yang Pertama Adalah Contoh Kalimat Yang Lengkap Dari Masing-masing Pernyataan Kemudian Yang Kedua Ini Yang Tidak Lengkap Jadi Kalimat Yang Kedua Ini Tidak Lengkap Bukan Kalimat Tipe Ganda Kompleks Yang Ada Lima Pernyataan Begitu Kemudian Nanti Yang jawaban Yang benar Yang mana Dari Stem Yang ada Di ini Kemudian Dipilih Apakah Rumusnya Yang benar Satu Dua Tiga Itu Berarti A Yang benar Satu Tiga Itu Berarti B Yang Dua Empat Itu Adalah C Hanya Hanya Yang Empat Saja Yang benar Maka Jawabannya D Atau Semua Jawaban Benar Atau Semua Jawaban Salah Itu Adalah E Nah Tadi Kalau Misalnya Ketemu Empat Hanya Empat Pilihan Opsi Tadi Berarti Bisa Dipindah Ke Bentuk Pilihan Ganda Kompleks Ini Contoh Soal Nah Yang Seringkali Lupa Itu Adalah Ada Dua Jawaban Yang benar Diletakkan Di Satu Dan Dua Sehingga Mahasiswa Salah Memilihnya Karena Tidak Ada Kalau Satu Dua Itu ABC Tidak Ada Yang Ada Satu Tiga Ini Contoh Kalau Grafik Diberikan Grafik Kemudian Ada Pernyataan Nah Ini Mahasiswa Harus Bisa Menganalisa Ini Dari Grafik Ini Mana Yang Sesuai Jawaban Mana Yang Sesuai Ini Bisa C4 Bisa C5 Bisa Sampai C6 Itu Tentang Putir Soal Barangkali Ada Yang Bisa Didiskusikan Silahkan Bapak Ibu Mau Nanya Buk Kristiana Binoto Silahkan Binoto Dulu Silahkan Oke Makasih Bu Jadi ini Saya mau Nanya ke ibu Ini Cara saya Ini Benar Atau Tidak Ada Ada Berapa Pertanyaan Pertama Begini Bu Jadi Saya Saya termasuk Orang bodoh Saya sering Ulang Supaya Lulus Maksudnya Apa Saya mau Ceritakan Ke ibu Ini Contoh Soalnya Saya bodoh Makanya Saya sering Lulus Jadi Gini Itu dulu Saya Senang Dengan Dosen Saya Hukum Akraria Jadi Bukan Multiple Choice Bukan Essay Jadi Contohnya Begini Saya Pegang Bukunya Sampai Sekarang Saya pegang Terus Belum Saya ganti Jadi Soalnya Begini UUPA Adalah Singkatan Dari Jadi Itu Soal Nomor Satu Nomor Dua Diundangan Tanggal Sekian Terus Yang Diatur Adalah Hak ABCD Hak itu Berakhir Karena 1 2 3 4 5 Sampai 120 Jadi Tidak Ada Sama Sekali Pilihan Lain Kecuali Kita Menghapal Ketentuan Pasal Dari Undang Undang Jadi Ini Anda Salah Satu Model Yang Saya Juga Jadi Suka Saya Dipaksa Untuk Menghapal Dan Menguasai Jadi Artinya Apakah Memang Itu Masih Dimungkinkan Dengan Yang Ibu Kasih Ini Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Begini Saya Pernah Membuat Soal Jadi Agak Sedikit Mirip Federal Bureau Investigation Soalnya Begini Bu Tolong Anda Ceritakan Apa Namanya Mata Kuliah Dimana Saudara Hadir Nah Ada Kata Saudara Hadir Nah Terus Ada Mahasiswa Menjawab Yang Dia Tidak Hadir Kemudian Sambil Pilihan Saya Tidak Duluskan Karena Sudah Bohong Jadi Mak Mak Kurang Kurang Jelas Jadi Ceritanya Jadi Saya Soalnya Adalah Tolong Anda Berikan Jawaban Terhadap Mata Kuliah Dimana Saudara Hadir Ternyata Banyak Bu Yang Bikin Jawaban Itu Dia Tidak Hadir Saya Kudalnya Absen Jadi Absen Nah Karena Ini Soal Kejujuran Dengan Berat Saya Tidak Luluskan Karena Itu Adalah Apek Siapa Segala Komit Dan Terus Yang Begini Apakah Bikin Soal Itu Katakanlah Bisa Merangkum Semuanya Jadi Saya Pernah Ikut Tujian Juga Nilainya Cuma Dapat C Jadi Soalnya Cuma Satu Bu Rangkum Yang Sudara Ketahui Selama Satu Semester Hanya Satu Soalnya Begitu Nah Itu Kira-kira Gimana Bukan Seperti Itu Kan Itu Berarti Kalau Satu Semester Ketang Hadirnya Itu Gimana Ya kan Ketahuan Kalau Dia Tidak Hadir Ya Mungkin Hanya Sekian Topik Tapi Kalau Dia Hadir Lebih Komplik Kira-kira Bagaimana Ukuran Seperti Terima kasih Terima Kasih Pak Pinoto Jadi Tadi Saya Sampaikan Bahwa Tipe Soal Itu Tipe Soal Itu Tergantung Tujuan Tesnya Dan Tergantung Mata Kuliahnya Seperti Apa Kalau Mata Kuliahnya Itu Memang Untuk Kalau undang-undang Itu kan Harus Dihafal Memang Harus Dihafal Harus Harus Dihafal Ini Sampai Pasal Berapa Terus Yang Menyangkut Apa Kan Harus Dihafal Nah Kalau itu Memang Keperluannya Untuk Menghafal Dihafal Berarti Ya memang Pertanyaannya Harus Itu Harus Harus Hafalan Itu Begitu Harus Hafalan Satu Lalu Yang kedua Kalau Yang Pertanyaan Terakhir Tadi Ada Satu Soal Itu Berarti Itu Adalah Power Test Power Test Itu Pak Berarti Mahasiswa Harus Menjawab Apa Saja Yang Dia Ketahui Begitu Nah Bentuk Bentuk Soal Seperti Ini Seperti Apa Yang Akan Itu Harus Disampaikan Dulu Di Awal Di Awal Sebelum Dilakukan Proses Belajar PBM Sebelum Proses Belajar Mengajarnya Tadi Jadi Harus Disampaikan Di Awal Dulu Pak Sehingga Mahasiswa Itu Paham Oh Berarti Ini Saya Memang Harus Menghafal Satu Lalu Yang Kedua Saya Harus Paham Mulai Awal Sampai Akhir Itu Harus Bisa Merangkum Seperti Apa Apa Namanya Proses Pembelajaran Ini Begitu Nah Supaya Mahasiswa Juga Sudah Siap Begitu Tidak Terkaget Kok Saya Harus Seperti Ini Jadi Mulai Awal Mahasiswa Juga Sudah Menyiapkan Itu Itu Pak Boleh Soalnya Seperti itu Tipenya Seperti itu Nah Permasalahannya Sekarang Kalau Power Power test Power test Tadi Hanya Satu Satu Soal Yang Nanti Bisa Mahasiswa Bisa Jawabnya Satu Satu Lembar Dua Lembar Sepuluh Lembar Nah Proses Untuk Penilaiannya Supaya Adil Harus Ada Itu Tadi Paling Tidak Harus Ada Marking Skam Poin Poin Yang Dinilai Jadi Nanti Oh Ini Mahasiswa Ini Atau Dibuat Klasifikasi Seperti Tadi Jawaban Mahasiswa Ini Paling Lengkap Mulai A Sampai Z Itu Saya nilai 100 Atau 95 Kalau Hanya Sampai Disini Tidak Tidak Sempurna Ini Saya nilai Berapa Itu Yang Harus Disiapkan Oleh Oleh Dosen Atau Penguji Jadi Supaya Nanti Jelas Nanti Antara Yang Nilainya A Nilainya B Nilainya C Itu Ada Patokannya Ada patokannya Itu Boleh Memang ada Bentuk Soal Yang Power test Seperti itu Dan Waktunya Bisa aja Waktunya Satu jam Dua jam Ditinggal Apa Open book Atau Close book Itu Monggo Itu Harus Disepakati Dulu Atau Disampaikan Dulu Dengan Mahasiswanya Kemudian Yang Dua Tadi Apa ya Pak Saya Lupa Soalnya Gini Bu Apa Namanya Berikanlah Jawaban Sudara Atas Kuliah Yang Sudara Ikuti Oh Iya Jadi Dia yang Tidak Hadir Tapi Dia yang Tidak Hadir Saya tidak Luluskan Bu Saya tidak Tahu Apa Itu Salah Atau Benar Seperti Itu pun Itu Harus Disampaikan Harus Disampaikan Jadi Pada Pada Apa Materi Kuliah Ini Selain Apa Kognitif Afektif Dan Kognitif Ada Afektif Yang Mau Dinilai Begitu Nah Afektif Tadi Adalah Kejujuran Itu Jadi Itu Salah Satu Afektif Yang Dinilai Apa Kejujuran Kejujuran Termasuk Nanti Kalau Ada Yang Cheating Atau Ada Yang Berdiskusi Menjawab Langsung Tidak Tidak Lulus Begitu Nah Itu Adalah Salah Satu Yang Harus Disampaikan Begitu Jadi Ada Aturan Kalau Di Tempat Kami Itu Sebelum UTS Sebelum UAS Itu Ada Seperti Apa Seperti Pernyataan Persetujuan Dari Mahasiswa Berarti Ada Tata Ketauan ABCDE Termasuk Kalau Ketahuan Nyontek Ketahuan Ini Langsung Dinilai E Begitu Itu Mereka Harus Tanda Tangan Sebelum Sebelum Ujian Dan Itu Harus Disampaikan Nah Boleh Pak Itu Boleh Sekali Begitu Kalau Tidak Jujur Salah Satunya Adalah Seperti Itu Belum Didiskusikan Sebelumnya Nah Ya Itu Termasuk Salah Satu Afektif Yang Sedang Di Ujikan Gitu Itu Pak Tinoto Oh Gini Bu Saya Jadi Gini Di depan Kelas Saya sering Agak Bercanda Ngomongnya Ini Kelas bukan Kelas Tuyul Jadi Kehadiran Itu Karena Saya Lihat Bu Ya Wajah Sudara Jadi Kalau Tidak Ada Saya Disini Akan Mencantumkan Yang Ketidakhadiran Jadi Bahasa Saya Tidak Langsung Seperti Tadi Tapi Agak Bercanda Supaya Kok Jadi Dukun Bapak Ini Hanya Bahasa Saya Jangan Jadi Tuyul Artinya Kan Ya Kalau Memang Anda Hadir Jawab Kehadiran Jadi Saya Hanya Ngetes Disitu Aja Karena Saya Terpengaruh Dengan FBI Amerika Serikat Kadang-kadang Mahasiswa itu juga Kita harus tangkap juga Perlakunya Ini Kalau Terulang-ulang Kan Repot juga Karena Gini Ada Saya Pernah Apa Namanya Itu Mendengar Guru Di rumah Sakit Dia Menangis Pada saat Meninggal Menangisnya Kenapa Ternyata Menurut saya Jadi Koruptor Saya Gagal Menciptakan Apa Mengawarkan Kejujuran Dia bilang Saya Sudah Senang Pergi Ke Lambaka Diburu Jadi Saya Teringat-tingat Oh Berarti Saya Gagal Juga Kalau Memang Tidak Kejujuran Nah Itu Yang Apa Namanya Saya Tidak Benar Atau Salah Mudah-mudahan Salah Supaya Saya Memperbaikinya Terima kasih Ya Pak Itu Tadi Jadi Betul Tapi Harus Karena Mungkin Bercanda Jadi Dianggapnya Tidak Serius Padahal Itu Sebetulnya Aturan Yang Sedang Ditetapkan Jadi Itu Harus Disampaikan Terima kasih Pak Saya Bu Terima kasih Bu Bahan pagi ini Cukup Mencerahkan Juga Karena Saya Jadi Memiliki Standar-standar Tentu Untuk Menyusun Soal Jadi Lebih Lebih Baik Kedepan Ada Pertanyaan Yang Pertama Mengapa Tidak Boleh Memilih Soal Misalnya Yang Tadi Saya Pernah Juga Membuat Soal Sepuluh Anda Pilih Misalnya Lima Maksud Saya Sebenarnya Waktu itu Kan Online Offline Selas Jadi Maksud saya Supaya Tidak Terjadi Contek Mencontek Pasti Cenderung Pasti Beda-beda Kemudian Itu Satu Kenapa Kita Tidak Boleh Membuat Begitu Ini Kan Memang Memang Tidak Bisa Membandingkan Persis Kan Tetapi Juga Kadang-kadang Tidak Harus Sama Persis Karena Muatan Mata Kuliah Itu Kan Tukup Banyak Sehingga Kita Sebenarnya Bisa Membuat Banyak Soal Juga Kira-kira Begitu Variannya Varian Soal Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Untuk Apa Namanya Untuk Yang Pilihan Ganda Itu Kan Tinggal Huruf Jadi Itu Kan Rawan Contek Mencontek Ini Ada Kekhawatiran Dan Bisa Juga Asal Nebah Ini Kan Kelemahan Tapi Kan Kalau Bisa Diatasi Bagaimana Supaya Tidak Contek Mencontek Apakah Yang Pernah Kami Bikin Misalnya Yang Nomor Urut Genap Memilih Nomor Genap Nomor Urut Ganjil Atau Yang Nomor Urut Bangku Dari Nomor Satu Milih Ganjil Nomor Berikutnya Genap Nah Itu Tapi Jadi Ribet Ribet Saya Nyediakan 40 soal Jadi 80 soal Ini Yang Problem Problemnya Kalau Kaitannya Dengan Memang Kita Harus Jujur Tapi Ya Gimana Namanya Manusia Itu Kadang-kadang Jadi Pilihannya Sulit Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Esai Esai Saya Tidak Pernah Tertutup Selalu Open Book Open Book Selalu Open Book Kadang Soalnya Agak Banyak Sehingga Dengan Waktu Terbatas Maksud Saya Supaya Kalau Belum Membaca Sebelumnya Pasti Sulit Dia Dapat Dari Mana Itu Bahan Tapi Kalau Sudah Pernah Membaca Beberapa Sumber Pasti Dia Langsung Tahu Oh Di Buku Ini Buku Ini Kira-kira Gitu Rujukannya Itu Yang Ketiga Kemudian Yang Ketiga Dulu Ya Pak Oh Ya Yang Lain Yang Tidak Dapet Kebanyakan Soal Pak Ini Kebanyakan Soal Pak Andarun Terima Kasih Soalnya Pertanyaannya Ini Begini Kenapa Tidak Boleh Soal Pilihan Artinya Mahasiswa Mengerjakan Soal Yang Berbeda Kalau Pilihannya Itu Berbeda Jenisnya Berbeda Itu Nanti Memang Kemampuan Mahasiswa Tidak Bisa Kita Bandingkan Tidak Bisa Kita Apa Namanya Kita Nilainya Tadi Yang 80 Dengan Nilai 80 Yang Satunya Tidak Bisa Kita Bandingkan Karena Yang Dia Ketahui Berbeda Yang Dia Jawab Berbeda Yang Dia Kerjakan Berbeda Tetapi Kalau Bapak Membuat Dua Naskah Dua Naskah Soal Yang Berbeda Naskah Soalnya Berbeda Tapi Yang Dipertanyakan Itu Hal yang Sama Pak Jadi Naskah Soalnya Beda Tetapi Yang Dibahas Atau Dipertanyakan Itu Sama Misalnya Begini Saya Buat Soal Di Naskah Satu Itu A Tambah B Sama Dengan C Atau Paling Gampang Gini 4 Tambah 5 Itu 9 Betul Apakah Salah Kemudian Di Naskah Yang Yang Kedua Saya Buat Soalnya Adalah 2 Tambah 3 Sama Dengan 5 Ini Jawabannya Pasti Beda Tapi Yang Ditanyakan Itu Pertambahan Nah Nanti Kalau Yang Di Soal A Nilai Pertambahan Yang Di Soal B Perkalian Nah Ini Tingkatnya Berbeda Jadi Tidak Bisa Dibandingkan Nah Usul Saya Adalah Begitu Jadi Satu Untuk Supaya Tidak Kerjasama Dibuat Naskah Yang Berbeda Naskah Soal Yang Berbeda Tapi Setara Jadi Datanya Bisa Berbeda Tetapi Hal Yang Ditanyakan Sama Gitu Materinya Sama Itu Pak Yang Yang Bisa Mengatasi Supaya Tidak Saling Contek Antara Mahasiswa Satu Dengan Mahasiswa Lain Yang Bersebelahan Lalu Untuk Ese Pak Ese Terbuka Dan Ese Tertutup Itu Adalah Bentuk Soalnya Tadi Kalau Ese Terbuka Ya Sudah Tidak Ada Batasan Sampai Tadi Ada Contoh Dari Pak Binoto Tadi Adalah Soal Yang Power Test Sebutkan Yang Anda Ketahui Mulai Masuk Mengikuti Mata kuliah Ini Sampai Di Akhir Perkulian Terbuka Terbuka Tapi Ada Juga Yang Terbuka Dan Open Book Tadi kan Tidak Open Book Kalau yang Tadi Dia hanya Menjelaskan Saja Power Test Yang menjelaskan Tanpa Open Book Open Book Boleh Pak Sangat Boleh Begitu Jadi Itu adalah Bentuk Ujian Yang Yang Lainnya Itu Jawabannya Pak Pak Andaru Mudah-mudahan Bisa Dima Ya Kalau yang Berkaitan Dengan Tingkat Kesulitan Kalau Misalnya Multiple Choice Ingatan Seperti tadi Undang-undang Itu Hampir Semua Tidak Ada Yang Pernah Benar Ini Gimana Padahal Itu Pengetahuan Yang Perlu Bahkan Saya Pernah Membuat Soal-soal Untuk Kepala Daerah Calon Kepala Daerah Kompetensi Untuk Pemerintahan Misalnya Berkaitan Dengan Undang-Undang Pokok Yang Berkaitan Dengan Pemerintahan Daerah Gak ada Yang Itu Calon-calon Kepala Daerah Gak ada Yang Ngerti Semua Itu Ini Kan Problem Juga Tapi Bukan Berarti Tidak Mengerti Kalau Sudah Membaca Ya Pasti Mengerti Ini Kan Problem Ingatan Bisa Berbeda Dengan Pemahamannya Ini Mohon Juga Pencerahan Bagaimana Ini Kita Juga Butuh Memang Ingatan Di Kelas Terhadap Siswa Tetapi Ini Kalau Kita Apa Namanya Banyak Apa Namanya Banyak Soal Yang Model Begitu Rawannya Contek Mencontek Itu Aja Sebenarnya Terima Kasih Ya Pak Jadi Memang Hukum Harus Dihafal Ya Pak Tapi Harus Dibatasi Pak Tentang Sekarang Misalnya Tentang Apa Begitu Ya Materinya Tentang Apa Jadi Yang Yang Dihafalkan Cukup Yang Berkaitan Dengan Itu Barangkali Itu Yang Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Luas Sebebas Sebebasnya Mungkin Sangat Sulit Menghafal Demikian Banyak Materi Barangkali Dibatasi Itu Itu Saran Saya Terima Kasih Pak Andaru Ini Ada Pak Tesa Iya Bu Silahkan Selamat Siang Saya Mau Bertanya Ke Prof Dan Ini Sedikit Urun Rembuk Ke Pak Andaru Berdasarkan Pibadi Pertanyaan Pertama Saya Mengampu Mata Kuliah Forensik Salah Satunya Nah Di Forensik Itu Kalau Kita Ngebahas Tentang Kematian Ini Untuk Konteks Dulu Ya Prof Sebentar Untuk Kematian Ada Cara Ada Sebab Dan Ada Mekanisme Prof Cara Itu Ada Tiga Bunuh Diri Dibunuh Dan Kecelakaan Nah Jadi Pada Saat Saya Membuat Soal Pilihan Ganda Dengan Pertanyaan Apakah Cara Kematian Ini Saya Jadi Kesulitan Untuk Menambahkan Duanya Gimana Pada Saran Menambahkan Apanya Pilihan Pilihan Kan Pilihannya Sampai E Oh Tiga Dua Lagi Sudah Pasti Sudah Pasti Bukan Hanya Tiga Ya Iya Kalau Kita Membahas Cara Kematian Itu Hanya Tiga Bisa Dipilih Dibuat Ke Bentuk Yang Kompleks Tadi Pak Yang Satu Dua Tiga Empat Gitu Kan Jawaban Satu Dua Tiga Empat Gitu Nah Yang Benar Kan Hanya Tiga Satu Dua Tiga Yang Keempat Kan Salah Ya Berarti Iya Jawabannya Adalah Apa Itu A Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga A Atau Yang Kita Beri Hanya Dua Jawaban Yang Hanya Dua Jawaban Sebetulnya Kan Ada Tiga Kita Beri Dua Jawaban Ditaruh Di Nomor Satu Dan Nomor Tiga Atau Di Nomor Dua Dan Nomor Empat Sehingga Jawabannya B Atau C Berarti Kalau Misalnya Saya Bikin Pertanyaan Dan Maksudnya Yang Saya Mau Adalah Nasa Tersebut Dan Pilihan Jawaban Yang Dimaksud Adalah Bunuh Diri Itu Nggak Bisa Ya Prof Karena Itu Kan Pakai ABCDE Dan Jadinya Akan Ada Dua Dua Pilihan Yang Sudah Pasti Salah Iya Nggak Bisa Kan Berarti Jadi Pilihannya Kalau Pilihan Seperti Itu Kan Harus Lima Makanya Dirubah Menjadi Bentuk Yang Apa Namanya Yang Nanti Hanya D Yang Benar Satu Aja Yang Benar Yang Lainnya Salah Semua Baik Terima kasih Yang Berikutnya Ini Kalau ini Pengalaman Teribadi Menghadapi Mahasiswa Menyontek Ini Agak Merepotkan Karena Dulu Yang Ngawasin Mahasiswa Itu kan Tribut Nyontek Akhirnya Saya Pernah Bikin Pilihan Ganda 100 Soal Itu Tapi Saya Bikin 10 Set Rekor Saya Bikin Itu 10 Set Dan Pertanyaan Nomor Satu Di Set Satu Pertanyaan A Nomor Satu Keluar Di Situ Dengan Jawaban A Nanti Di Set Dua Keluar Di Nomor Sepuluh Jawabannya E Puter 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 Dan Itu Sudah Diuji Tingkat Kesulitannya Tetap Setara Jadinya Lebih Menggampangkan Memudahkan Untuk Menjaga Prof Waktu itu Efek Sampingnya Ternyata Begini Sebelum Saya Lakukan Itu Tingkat Ketidak Lulusannya Itu Sekitar 5-10% Setelah Saya Berlakukan Itu Meningkat Jadi 30-40% Yang Tidak Lulus Berarti Ketauan Saya Tukang Nyontek Ya Betul Pak Itu Salah Satu Metode Memang Jadi Diputer Tempatnya Maupun Diputer Kuncinya Kanan Kiri Tidak Sama Betul Sekali Terima 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 Satu Pak Cisman Ya Terima Kasih Prof Ya Dari Saya Memperhatikan Saya Dengan Jisman Memperhatikan Tadi Presentasi Ibu Terkait Mengenai Masalah Kontrak Perkuliahan Berarti Dari Situ Saya Lihat Sebaiknya Bahwa Soal Yang Akan Kita Berikan Itu Nantinya Di Awal Perkuliahan Itu Harus Kita Sampaikan Kepada Mahasiswa Yang Inline Dengan RPS Kita Yang Linear Gitu Ya Sehingga Mereka Sudah Mempersiapkan Kira-kira Misalnya Apakah Nanti Di Tengah Sebelum UTS Atau Misalnya Nanti Dalam Hal Misalnya Ketika Mereka Sebelum Kita Arahkan Itu Bahwa Di Di Dalam Kontrak Perkuliahan Itu Bahwa Soal Soal Nanti Apa Namanya Dalam Kontrak Pertanyaan Sudah Ada RPS Nah Yang Menjadi Fokus Pertanyaan Apakah Perlu Misalnya Tadi Seperti Dari Siapa Lupa Pak Andaru Atau Pak Binoto Kita Dengan Mahasiswa Itu Memiliki Satu Kontrak Supaya Ada Satu Komitmen Bagaimana Yang Ibu Sebutkan Tadi Bahwa Sekarang Ini Yang Disebut Adalah Faktor Afektif Itu Lebih Dominan Daripada Apa Namanya Tadi Pak Binoto Tertarik Juga Menguji Tingkat Kejujuran Seseorang Nah Mohon Arahannya Apakah Perlu Apakah Memang Soal Itu Kita Informasikan Di Awal Perkuliahan Dan Perlu Nggak Misalnya Komitmen Secara Tertulis Antara Katakan Fasilitator Atau Dosen Dengan Mahasiswa Terima Kasih Prof Krisitiana Ya Terima Kasih Pak Jisman Betul Sekali Pak Jadi Di Awal Pada Saat Kontrak Kuliah Itu Kita Sudah Harus Menyampaikan Bahan Yang Mau Diuji Nanti Atau Bentuk Bentuk Ujiannya Maupun Bentuk Tugasnya Seperti Apa Kapan 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 Akan Diberikan Dan Kapan Akan Diminta Menyelesaikan Tugasnya Itu Satu Karena Apa Kan RPS Itu Bahannya Mulai Dari Pertemuan Satu Sampai Pertemuan Ke Empat Belas Atau Ke Enam Belas Nah UTS Itu Mau Sampai Dimana Apalagi Nanti Kalau Ada Sistem Blok Sering Kali Di Kedokteran Di Farmasi Itu Ada Sistem Blok Nah Apakah UTS Ini Yang Pada Pertemuan Ke Tujuh Ke Delapan Itu Mencakup Semua Materi Yang Diberikan Pada Blok Itu Atau Separuh Dari Blok Jadi Kalau Misalnya Dalam Tujuh Kali Pertemuan Itu Ada Sub Ada Bab Satu Sampai Bab Tujuh Yang Di UTS Kan Itu Bab Satu Sampai Tujuh Ataukah Kita Ambil Karena Ini UTS Diambil Hanya Satu Sampai Tiga Saja Walaupun Yang Sudah Disampaikan Sampai Bab Ketujuh Jadi Harus Dijelas Mana Bahan Untuk UTS Maupun UAS Atau Tugasnya Dan Untuk Afektif Ini Perlu Sekali Disampaikan Satu Misalnya Bentuk Dia Tadi Kejujuran Lalu Yang kedua Misalkan Saja Dia Kalau Daring Gitu Ya Waktu Dipanggil Ada Apa Namanya Fotonya Apakah Boleh Hanya Dia Memberikan Foto Saja Ataukah Videonya Yang Harus Dihidupkan Kemudian Waktu Ditanya Itu Harus Menjawab Waktu Dipanggil Harus Menjawab Itu Adalah Bentuk Bentuk Bahwa Dia Aktif Dia Bentuk Dari Afektif Begitu Afektif Yang Dimilai Begitu Jadi Memang Harus Disampaikan Nah Setiap Kali Ada Terutama Praktikum Ini ya Praktikum Itu Kalau Kuliah Masih Bisa Kita Amati Begitu Praktikum Kadang-kadang Tempatnya Luas Begitu Agak Sulit Mengamati Begitu Ini Ada Fakta Kejujuran Pak Jadi Sebelum Mereka Mereka Mengikuti Praktikum Itu Harus Menandatangani Pakta Kejujuran Pakta Integritas Ya Pakta Integritas Pakta Integritas Harus Menandatangani Itu Gitu Termasuk Kejujuran Dan lain Sebagainya Itu Kalau terlambat Dipotong nilainya Berapa Nah itu Itu Harus Disampaikan Itu Pak Jisman Ya Baik Terima kasih Prof Atas Penjelasannya Ya Ada Bu Suning Si Ya Silahkan Bu Suning Si Ya Terima kasih Prof Pertanyaan Saya Sederhan Aja Prof Di dalam Pembuatan Soal Multiple Choice Kita Sering Melihat Bervariasi Pilihan Yang Dibuat Dosen Dengan Ada Tiga Pilihan Empat Pilihan Dan Lima Pilihan Maksudnya Choice Ada yang A sampai C Ada A Sampai D A sampai E Nah Saya mau Bertanya Adakah Aturan Baku Di dalam Pembuatan Soal Multiple Choice Apakah Choice Ini harus Lima Atau Cukup Empat Dimana Berdasarkan Tadi Keluhan-keluhan Para Dosen Yang bertanya Untuk Membuat Soal Multiple Choice Kesulitannya Adalah Apabila Kita Kehabisan Pengeco Artinya Kita Kan Tidak Boleh Lari Dari Pertanyaan Atau Soal Untuk Membuat Soal Pilihan Yang Kelima Karena Sudah Kehabisan Stock Nah Ini Yang Sering Saya Lihat Empat Pilihan Umumnya Tapi Saya Pernah Juga Mendengar Untuk Membuat Soal Multiple Case Itu Harus Minimal Lima Harus Lima Tidak Boleh Kurang Nah Itu saja Prof Terima kasih Prof Ya Terima Kasih Tanya Bu Suning Se Betul Sekarang Itu Untuk Pilihan Sederhana Pilihan Ganda Sederhana Pilihannya Harus Lima Karena Kalau Empat Itu Berarti Kemungkinan Dia Salah Itu Menjadi 60% Lebih Dari 60% Kalau Empat Itu Juga Begitu Kemungkinan Salahnya Itu Masih Besar 25% Salahnya Makanya Dibuat Lima Supaya Nilainya Itu Hanya 20% Gitu Jadi Sebaiknya Dibuat Lima Nah Tadi Seperti Apa Yang Ditanyakan Oleh Pak Disampaikan Oleh Pak Sapa Tadi Dokter Apa Ya Lupa Saya Ya Nah Itu Salah Caranya Adalah Dipindah Ke Bentuk Yang Lain Begitu Tipe Soal Yang Lain Apakah Itu Yang Tipe Soal Yang Tadi Sebab Akibat Tadi Sebab Ada Sebabnya Itu Dibuat Dua Kalimat Yang Ada Dihubungkan Oleh Kata Sebab Atau Dibuat Yang Kompleks Yang Hanya Empat Jawaban Tadi Atau Iya Jadi Yang Empat Jawaban Disampaikan Semua Jawabannya Ada Keempat Empat Sehingga Semua Jawaban Benar Atau Yang Dikeluarkannya Hanya Dua Jawaban Yang Benar Atau Hanya Satu Jawaban Yang Benar Atau Hanya Tiga Jawaban Yang Benar Itu Bu Suning Seh Jadi Untuk Yang Pilihan Gandar Sedihana Pengecoh Dan Dan Kunci Jawabannya Harus Lima Jadi Jangan Sampai Di Soal Satu Tiga Di Soal Kedua Empat Pilihannya Di Soal Ketiga Lima Nah Harusnya Semua Soal Itu Sama Lima Pilihan Jawaban Itu Bu Suning Seh Terima kasih Prof Karena Ini Waktunya Tinggal Sedikit Saya Lanjutkan Tentang Membuat Ini Ya Kisi Soalnya Ini Disa Share Tentang Kisi Soal Oh Perkonstruksi Maaf Tengengel Tengel Tengel Ini dalam waktu singkat saya sampaikan Nah tadi kan konstruksi butir soalnya Nah sekarang untuk satu naskah itu harus ada kisi soalnya seperti apa Tadi sudah kita bahas apa tujuan evaluasi Lalu bagaimana kisi soal itu dibuat Nah kisi soal itu adalah tahap perencanaan untuk suatu evaluasi Lalu merupakan panduan untuk konstruksi menyusun butir soalnya Lalu kisi soal ini harus berdasarkan RPS Jadi kita lihat RPSnya seperti apa Kemudian baru nanti kita tentukan soal-soal yang mau diambil dari mana Lalu evaluasi ini yang pasti karena kita di pendidikan tinggi Yaitu adalah untuk mengevaluasi CPMK dari mahasiswa Dimana CPMK itu merupakan elemen dari CPL Jadi capaian pembelajaran lulusan Nah dari soal-soal inilah nanti akan diketahui apakah mahasiswa itu sudah berhasil lulus Atau bisa mencapai pembelajaran yang dipersyaratkan untuk seorang lulusan dari perguruan tinggi Nah kalau kita lihat RPS yang mau digunakan sebagai patokan menyusun kisi soal RPS ini ada identitas dari mata kuliah tersebut Dimana diberikan pada semester berapa, SKSnya ada berapa Nah SKSnya ini ada hubungannya dengan berapa waktu yang tersedia untuk ujian Apakah 50 menit, 100 menit, atau 200 menit Tergantung dari SKSnya Kemudian dari yang B, program pembelajarannya ini Di kolom sebelah kiri ada minggu ke 1, 2, 3, dan sampai ke 14 Lalu di kolom kedua ini adalah capaian pembelajaran Capaian yang ingin dikuasai oleh mahasiswa Nah biasanya itu adalah subsub pokok bahasan Ada subsub pokok bahasan Nah dari subsub pokok bahasan tadi Bapak Ibu akan tahu Sub pokok bahasan mana yang paling berpengaruh terhadap CPMK mahasiswa Itu yang perlu diperhatikan Kemudian isi soal ini juga nanti yang harus ditetapkan adalah Tipe tes yang akan digunakan Karena tadi ada tes esi Ada esi terbatas Ada esi terbuka Ada multiple choice Multiple choice ada bermacam-macam Nah nanti bentuknya akan seperti apa Hanya multiple choice atau hanya esi Atau gabungan antara multiple choice dan esi Nah kemudian soal ini kan terbatas Walaupun tadi multiple choice itu bisa jumlah soalnya lebih banyak Tapi tetap dibatasi oleh waktu Sehingga sampelnya itu diambil dari sub pokok bahasan yang mana saja Sehingga aspek yang diuji itu ada di pokok bahasan yang mana yang paling banyak soalnya Sehingga nanti ditentukan format butir soalnya Jumlah butir soalnya Kemudian tingkat kesukarannya itu didistribusikan ke soal-soal yang sebelah mana atau yang mana Nah ini tadi ada tulis ada yang pilihan ada yang urayan Kemudian pengambilan sampelnya itu diutamakan untuk yang menunjang CPMK Yang nanti akan menunjang JPL Nah disamping itu tadi ada kita sudah kita bahas tentang tingkat kompetensinya C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 Kalau di RPS itu capaian yang terakhirnya itu sampai C6 Berarti di soal ujiannya nanti harus ada sampai C6 Kalau di RPS capaian terakhirnya adalah sampai C4 Berarti nanti harus ada soal-soal dengan level of kompetensinya C4 Apakah harus ada C1, C2? Nah ini tergantung Boleh ada, boleh tidak ada C1, C2 Begitu, tapi kalau capaian yang terakhirnya sampai C6 Maka harus ada sampai dengan C6 Nah tadi butir soalnya bisa berubah macam-macam Tipenya bersaura yang bisa pilihan ganda Jumlah butir soal harus disesuaikan dengan waktu Tadi apakah MCQ, apakah EC? Ini yang menentukan nanti Bapak Ibu yang akan menguji Saya sebaiknya menguji yang EC dengan EC atau yang MCQ Tergantung dengan waktu yang tersedia Kemudian berapa soal setiap pokok bahasan Apakah semua pokok bahasan mau diuji Atau hanya cukup pokok bahasan tertentu yang paling berpengaruh pada CPMK Begitu, akhirnya tingkat kesukaran seperti apa Dan ranah kognitif tadi tergantung dari RPS-nya Untuk ujian yang tujuannya adalah evaluasi BBM Maka indeks kesukarnya adalah 0,5 Nah indeks kesukaran ini mulai dari 0 sampai 1 Kalau mendekati 0 berarti sangat sukar Kalau mendekati 1 berarti mudah Artinya apa? Kalau semua mahasiswa bisa menjawab berarti termasuk mudah Kalau semua mahasiswa tidak menjawab, tidak bisa menjawab Ini soalnya sukar Untuk yang evaluasi BBM Maka tingkat kesukarannya sebaiknya adalah 0,5 Artinya apa? Ada 25% soal sukar 25% soal mudah Yang 50% adalah soal yang sedang Kemudian bisa membedakan antara kelompok yang memang bisa Dan kelompok yang tidak belajar Nah tingkat kesukaran tadi kan tergantung tujuannya Maka yang kita pilih adalah yang 0,5 Bagaimana menyusun kisik soal? Nah yang pertama adalah ditentukan dulu waktu ujiannya Berdasarkan SKS mata kuliah Bapak Ibu Jadi kalau 1 SKS berarti waktu yang tersedia adalah 50 Nah berapa SKS tinggal mengalihkan Kemudian menentukan jumlah soal Nah jumlah soal ini tergantung tadi bentuknya AC apa multiple choice Kalau AC waktunya itu yang bisa menentukan adalah Bapak Ibu yang membuat soal Apakah ini bisa dikerjakan 10 menit, 15 menit, 20 menit, atau 30 menit Nah kalau bisa dikerjakan 20 menit Berarti untuk 1 SKS yang 50 menit perlu 2 soal Nah terus ditambah dengan multiple choice Itu boleh Nah untuk multiple choice Ini tergantung jenis soalnya tadi Apakah kalau menganalisa itu atau menghitung, ada hitung-hitungan itu Biasanya 1 soal lebih dari 1 menit Tapi kalau itu hanya recall pemahaman Atau tadi hanya analisa begitu yang tidak pakai hitung-hitungan Mungkin hanya 1,5 menit gitu 1,5 menit per soalnya Nah yang perlu dipertimbangkan lagi adalah Kemampuan menghitung atau kemampuan mengerjakan soal ini Antara Bapak Ibu yang sudah paham betul dengan materinya Dengan mahasiswa Tidak sama begitu ya Kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan dalam waktu 1 menit Nah mahasiswa mungkin perlu waktu 1,5 menit atau 2 menit Sehingga perlu ditentukan jumlah soalnya Berdasarkan waktu yang tersedia Nah tadi memilih pokok bahasan mana yang paling menentukan Untuk evaluasi untuk yang menggambarkan kemampuan Atau capaian pembelajaran mata kuliahnya Nah sekarang dibagi nih butir soalnya Misalnya untuk waktu 50 menit tadi Karena 1 soalnya 1,5 menit Perlu 45 soal gitu ya Minimal 45 soal Kemudian nah dibagi kemana Soal-soal itu Di pokok bahasan yang mana saja Boleh tidak sama jumlahnya Jadi kalau ada 5 pokok bahasan Tidak harus semua 3,3,3 soal Bisa saja yang pokok bahasan 1 hanya 1 soal Tapi pokok bahasan yang lainnya bisa 4 atau 5 butir soal Proporsi jenjang kemampuan tadi Apakah C1, C2, C3, C4, C5 ini bisa disebarkan Nah pada pokok bahasan terakhir Tidak harus C6 gitu Bisa saja yang pokok bahasan terakhir Karena pertanyaannya atau pemahamannya sudah hanya kesimpulan saja Atau apa gitu Bisa hanya 4 atau C4 atau C2 gitu C6nya ada di pokok bahasan yang di tengah-tengah Jadi penyebaran butir soalnya Lalu tingkat kesukaran dari butir soal yang disampaikan C1 ada C1 muda, C1 sedang, C1 sukar Demikian juga C4 ada C1 muda, C1 sedang, C1 sukar Jadi bisa dibagi Lalu disusun seperti ini Ini untuk kisi tes subyektif Kalau subyektif tadi yang paling banyak digunakan itu adalah Bentuk soal EC terbatas dan EC terbuka Kalau bentuknya power test tidak perlu kisi soal ya Pak Kalau bentuk yang ini adalah untuk yang bukan power test Di sebelah kiri itu ada subpokok bahasan Kemudian dipilih subpokok bahasan yang paling berpengaruh terhadap capaian pembelajaran Maka disebar ke disitu Yang terbatas ada berapa soal Yang terbuka ada berapa soal Dimasukkan ke pertanyaan diambil dari pertanyaan dari subpokok bahasan yang mana Totalnya adalah 100% Nah disesuaikan tidak harus sama terbatas berapa soal Terbuka berapa soal Tergantung dari waktu yang disediakan Nah untuk tes objektifnya Yang disebarkan adalah Jenjang ke level of kompetensinya Jadi C1, C2, C3, C4 Kalau sampai 5, 6 Berarti sampai 5, 6 Dibuat kolomnya 5 sampai 6 Nah lalu di kiri itu Subpokok bahasannya Nanti ditentukan Berapa soal dari subpokok bahasan 1 Berapa soal dari subpokok bahasan 2 Subpokok bahasan 3 Dan seterusnya Nanti jumlah soalnya Harus sesuai dengan waktu yang tersedia Persentasenya bisa dihitung Si satunya ada berapa persen Si duanya berapa persen Si tiga ada berapa persen Nah demikian juga Si satu mudah berapa Si satu sedang ada berapa Si satu sukar ada berapa Tadi yang jadi Jadi Di patokan adalah Indeksnya adalah 0,5 Indeks kesukarannya 0,5 Kemudian yang perlu di Di Perhatikan lagi adalah Menyusun soalnya Sebaiknya soalnya berdasarkan Tadi Pokok bahasan Jadi Soal pokok bahasan 1 Ya keluar nomor 1 Soal pokok bahasan 2 Kemudian berikutnya Begitu sampai dengan Pokok bahasan yang terakhir Untuk nanti Menyusunnya pada Naskah 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 ujiannya Nah saya kira itu Untuk kisi Tes Subjektif Maupun Objektif Nanti bisa digabung Kalau mau Di Dalam satu Satu Ujian Ada dua Kombinasi Ada subjektif Objektif Juga bisa dilakukan Menggabungan Ya Ini yang bisa Sampaikan tentang Kisi soal Monggo kalau ada Diskusi Saya mau bertanya Bu Ya silahkan Saya Yopi Bu Ya Pak Yopi silahkan Ibu saya mau konfirmasi Di slide Ibu yang nomor 3 Tentang aspek yang diuji Mohon diperlihatkan Bu Tentang aspek yang diuji Slide nomor 3 Slide nomor 3 Bukan nomor 3 Slide ketiga Aspek yang diuji Naik lagi Bu Ya Oh sebentar Coba saya Enzo aja Tiga aspek yang diuji Pada level of C Ini kah? Bukan Bu Aspek yang Tiga titik aspek yang diuji Bu Pada level of C Order of thinking Sebentar Sebentar Ini kah? Ini kah? Betul Ibu Terima kasih banyak Saya mau konfirmasi Ibu Disini saya lihat dari belum Untuk yang C1 Memang benar Aspek yang diuji pengetahuan C2 nya pemakaman betul C3 nya penerapan betul C4 nya analisis Namun untuk C5 nya Belum evaluasi Ibu Tapi disini Diselit Ibu sintesis Kemudian yang C6 Mohon Bu Menjelaskan Mungkin saya Belum paham Bu Iya kebalik mungkin Pak Sintesis yang ke-6 Evaluasi yang ke-5 Betul Iya saya koleksi Kalau saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Yopi Terima kasih semuanya Terima kasih Ya Ada lagi Silahkan Bu Mau tanya Pandaru Ya terima kasih Pandaru Ya Sebenarnya masih lanjutan Karena Dari tadi Ini Bu Sebenarnya Mirip dengan Power test Atau sebenarnya Jenis power test Saya Boleh enggak Membuat soal Misalnya gini Mahasiswa diminta Membuat Tiga Atau Lima pertanyaan Dari apa Yang Anda dapat Dari kuliah Dan Jawab sendiri Sebenarnya itu Saya kayak Ya power test juga Cuman Seperti itu Boleh enggak Makasih Pak Andaru Tiga Tiga atau lima Pertanyaan Lalu jawab sendiri Ya Ini kan Apa namanya Sub Pokok bahasannya Atau pokok bahasan Yang dibahas itu Dalam satu Dalam satu semester Kan banyak Itu ditentukan Tidak Di Apa namanya Kan UTS UAS Separuh-separuh kan Kita Kita Nampok Bahasan Misalnya Ditentukan Tiga Atau Satu Kali Misalnya Kita Bilang Lima Soal Gitu Dari situ Kan kelihatan Juga Sebenarnya Kalau mahasiswa itu Masuk atau Dengar atau Enggak Bisa juga Dia Membuat Pertanyaan Yang sebenarnya Tidak pernah Saya kasihkan Dia mungkin Dari buku Buat apa Nah Gini Ini Itu Sebetulnya Salah satu Metode Begitu ya Salah satu Metode Tapi Kurang Dianjurkan Begitu Pak Nah Ini Bisa Saja Misalnya Bapak Melakukan Ini Sebagai Tugas Saja Tugas Saja Nanti Untuk Kita Kembangkan Lagi Soal Yang Sudah Mereka Kumpulkan Begitu Kita Susun Ulang Kita Susun Ulang Soal Soal Yang Mereka Buat Itu Sebagai Ide Untuk Kita Membuat Soal Itu Hanya Tugas Boleh Pak Jadi Perlu Diapresiasi Mereka Juga Ada Persentase Diberi Nilai Berapa 5% Biasanya Saya Sampaikan Di Awal Kuliah Memang Salah Satu Metode UTS Atau UAS Anda Membuat Soal Sendiri Cuman Saya Tidak Bilang Bahwa Ini Semacam Power Test Biasanya Mengunci Seberapa Jauh Dia Memahami Dan Pokok-pokok Apa saja Yang Dia Yang Dipahas Nah Itu Tadi Dibatasi Pak Pokoknya Yang Dibahas Itu Yang Mana Lalu Nah Kalau Mereka Dapat Ide Dari Pustaka Lain Itu Kan Sebetulnya Memperkaya Memperkaya Apa Materi Yang Nanti Bisa Kita Sampaikan Begitu Pak Jadi Kalau Mereka Dapat Di Luar Konteks Sebenarnya Oh Begitu Nah Kalau Di luar Konteks Itu Yang 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 Bisa Jadi Mestinya Harus Konteksnya Yang Sama Tapi Informasi Dan Lain Sebagainya Ada Bisa Dari Dari Luar Seperti Dari 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 Memang Metode Pembelajaran Sudah PBL Jadi Jadi, ada tutor, ada kuliah pakar, ada praktikum, ada ski lab. Nah, di dalam ski lab itu kita menilai ada kognitif, afektif, dan sukomotor. Itu jelas sekali. Nah, cuman karena keterbatasan waktu, misalnya pada blok objin, pada blok objin itu blok 15, itu kan kita harus, mahasiswa harus mampu bisa memeriksa pasien untuk kehamilan, dan juga kelainan ginekologis. Nah, karena ujian itu hanya 15 menit per orang. Jadi, satu mahasiswa dikasih waktu 15 menit per orang, itu untuk anamnesis pemeriksaan ski lab-nya sampai dia bisa memberikan terapi dan edukasi. Nah, dalam keterbatasan waktu 15 menit itu tidak mungkin kami melakukan ujian untuk dua materi itu, Prof. Ya, misalnya objin, pemeriksaan kehamilan, antenatal care, dan kelainan-kelainan atau pemeriksaan ginekologis. Akhirnya diputuskan selang-seling, Prof. Misalnya, yang A, dia diuji sama saya, misalnya dia objin, antenatal care. Dia diuji lagi sama dokter yang lain, mahasiswa yang lain, diuji dengan untuk ginekologisnya. Nah, menurut Prof, pengujian ini baikkah seperti itu? Itu yang pertama, Prof. Dan yang kedua, misalnya pada pemeriksaan ski lab, ada di blok 16 itu Prof banyak sekali pemeriksaannya. Ya, tidak mungkin dilakukan dalam waktu 15 menit. Misalnya dia mesti mereksa saraf, ya, saraf 1-12, motorik, saraf itu tidak mungkin 15 menit. Akhirnya karena keterbatasan itu, kita buatlah rubrik. Ya, rubrik, oh, dia boleh melakukan apa, kita menentukan dosen itu boleh, misalnya 3 dari apa yang kita tentukan itu, dia lakukan sudah bolehlah. Kita berikan nilai, misalnya poinnya 3, seperti itu, Prof. Menurut Prof, penilaian seperti itu bagaimana, Prof? Ya, sekali, terima kasih, Ibu, cuma ini. Ya, evaluasi itu tergantung tadi tujuannya, ya. Kan ini yang tadi yang kita bahas tentang kognitif yang bisa diuji secara tertulis, begitu. Tapi nanti kalau sampai ke anamnese, harus sampai praktek begitu. Nah, itu metode mengujinya kan berbeda. Lalu, memang di praktek, kita tidak bisa menguji satu mahasiswa itu dapat semuanya, begitu. Karena betul, tadi waktu yang terbatas. Demikian juga, saya di praktek pun juga demikian. Kalau ada bermacam sediaan begitu, tidak mungkin satu mahasiswa itu bisa mengerjakan semua sediaan. Jadi, memang ada yang dapat sediaan bentuk A, krim, ada bentuk gel, ada bentuk apa, begitu. Terpaksa begitu. Tapi, tadi kan sudah diberikan bobotnya itu harus sama, gitu ya. Bobotnya harus sama. Jadi, kalau tadi materinya berbeda, tapi bobotnya yang sama. Dia mulai dari identifikasi, dari anamnese, sampai dia menentukan terapinya seperti apa, begitu. Walaupun berbeda ini obyeknya, begitu. Yang penting bobot ya, Prof, di situ sama. Iya, bobotnya harus sama. Boleh ya, harus baik. Boleh, ya. Materinya beda, tapi bobotnya sama. Terima kasih, Prof. Betul, iya. Sama-sama. Mbak Denny, waktunya sampai jam berapa, Mbak Denny? Ya, sudah selesai. Selesai. Ya, sebetulnya ini, saya senang sekali ya. Kelompok ini sangat, apa namanya, sangat aktif, begitu. Dan permasalahannya sungguh kompleks, begitu ya. Saya banyak sekali dapat info-info baru dari diskusi kita di sini. Tapi itu tadi, waktu yang sangat membatasi ya. Mungkin kalau bisa dibebaskan, kita bisa diskusi sampai sehari penuh, gitu. Ini Mbak Denny sudah memberi kode ke saya, begitu, waktunya sudah habis. Sampai sahur, Prof. Sampai sahur, ya. Terima kasih sekali, Bapak Ibu, atas atensinya, atas aktifannya. Mudah-mudahan apa yang kita, ini ada manfaatnya, begitu. Terima kasih, Prof. Tutup, selamat siang. Saya dapat tanggungan dulu. Terima kasih, Prof. 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 Terima kasih, Mas Wili. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ijilip, ya. Bapak Ibu, dokter. Jalan ROTMSI. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertama dan kedua hari ini telah selesai. Kita akan jendela untuk istirahat siang Dan dilanjutkan kembali untuk sesi berikutnya pada pukul 13.00 WIB Untuk absensi UFI sudah kami kirimkan kembali pada kolom chat Dan dibuka hingga pukul 14.00 WIB Mohon kesedihan dari Bapak-Ibu untuk hadir tepat waktu nanti pada pukul 13.00 WIB Terima kasih Bapak-Ibu Ya, mas ini bisa dimulai nih Pemajaran saya sudah masuk Siap, Bu Baik Bapak-Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga Pada Dr. Nonoheri Lunanto, SPSI, MTB Psikolog Kami persilakan Mohon cek suara, dengar gak suara saya? Dengar Saya pakai S Dengar ya, jelas Bapak Jelas Bapak Saya mulai ya Selamat siang Bapak dan Bapak sekalian Hari kami jam-jam siang ini jam-jam Biasanya jam-jam ngantuk gitu ya Jam-jam ngantuk ya Tapi harapan kami sih Bapak dan Ibu tetap sempat ya Di pelatihan pekerti ini Karena ini bukan hari yang terakhir, hari terakhirnya besok ya Kami dikasih tanggung jawab memberikan dua materi Yang pertama terkait dengan keterampilan dasar mengajar Yang kedua terkait dengan tim teaching Mohon cekin Bapak dan Ibu akan, saya akan share screen Mata yang pertama terkait dengan keterampilan dasar mengajar ya Oke, sudah kelihatan Bapak dan Ibu tampilannya? Sudah Pak Pak Nono Terima kasih Ya, materi yang pertama terkait dengan dasar-dasar komunikasi Dan keterampilan dasar mengajar Kondisi Bapak dan Ibu sekalian ya Saya belum tahu apa itu Rata-rata yang paling lama mengajar berapa tahun Yang paling baru mengajar berapa tahun Bisa disampaikan Perwakilan aja ya 13 Yang paling lama berapa tahun Yang paling baru sekali mengajar berapa tahun B.O.B Kalau saya baru 27 Pak Baru 27 tahun Pak 27 udah pembansiun Pak Ya, terus yang paling baru Saya 3 tahun Prof Baru 3 tahun Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Artinya Bapak dan Ibu sudah memiliki keterampilan dasar ya Sebagai seorang dosen Oleh karena itu Sebenarnya materi ini sebenarnya hanya untuk semacam refreshing ya Refresing bagi yang sudah lama dan bagi yang baru Mungkin ini sebagai sesuatu yang baru ya Seawali dari tujuan ya Kalau kita ngomong keterampilan dasar mengajar ya Salah satunya ya terkait dengan komunikasi Bapak dan Ibu sekalian Ya, ada beberapa tujuan dari materi yang pertama ini Pertama menjelaskan hakikat komunikasi Kemudian yang kedua Bagaimana seorang dosen harus komunikasi dengan mahasiswa Kemudian bagaimana menjelaskan peranan keterampilan dasar mengajar ya Dan menerapkan keterampilan dasar mengajar dalam kegiatan belajar mengajar Ini sama sempatnya presensi Bapak waktu waris ini tidak hadir Itu harus selalu telat Hari ini Kamis baru masuk jam 10.31 Dari Peru Bagaimana keserusan Bapak teman-teman itu Oke, selanjutkan ya Dalam undang-undang guru dan dosen Itu ada salah satu keterampilan kompetensi yang terkait dengan ini Ialah keterampilan pedagogik Bapak dan Ibu sekalian Keterampilan pedagogik bagaimana seorang dosen ya Mulai dari merencanakan pembelajaran ya Mempraktekan pembelajaran Deliver materinya sampai mengevalasi pembelajaran Oke, saya lanjutkan Kita tahu Bapak dan Ibu sekalian Mengajar adalah sebagai seni dan ilmu Sebagai seni Mengajar adalah bagaimana ya Menciptakan suatu lingkungan ya Yang kondusif dalam belajar Bagaimana lingkungan kondusif yang tercinta Kalau ada interaksi ya Yang kondusif antara dosen dengan mahasiswa Oleh karena itu Berkomunikasi tidak hanya sekedar komunikasi secara verbal Tetapi juga komunikasi secara non-verbal Ya non-verbalnya itu sebagai seni Bagaimana melalui bahasa tubuh Bagaimana mematakan ruang kelas ya Itu kalau pembelajar secara luren Si suaranya Coba bayangkan dan Ibu sekalian ya Seandainya ya Seandainya dosen mengajar ya Nadanya data Angkatan ada nih Pujian air disertasi Dr. Lintar Putra SOSM Kontak mata Apa? Tata mata 3 tahun 2 bulan Dan kalau terkait dengan ilmu Bapak dan Ibu sekalian ya Tentunya Seperti pedagok kita tadi ya Mengajar adalah suatu keterampilan Dari mulai merencanakan Menyampaikan materi pelajaran Itu yang menjadi dasar materi hari ini Adalah Komunikasi dan mengajar Bapak dan Ibu sekalian Kalau kita ngomong komunikasi ya Mungkin Bapak dan Ibu ada yang terbelakangnya Komunikasi ya Harus ada relasi Ada hubungan Jadi hubungan saja tidak cukup Harus ada interaksi ya Interaksi melebatkan faktor emosional ya Ada proses delivery Delivery dalam hal ini adalah Proses penyampaian informasi ya Ada komunikator ya Ada komunikan Ada misif Ada pesan yang harus disampaikan Oke Di dalam proses penyampaian informasi Saya yakin ya Bapak-bapak yang sekarang Tergabung sebagai staff pengajar di uji ya Dari sisi penyampaian materi Saya tidak meragukan lagi Kalau latar belakangnya matematika Mengajar di matematika Latar belakangnya misalkan Durusan komunikasi Mengajarnya di komunikasi Artinya penguasaan Bapak terkait dengan materi Tidak ada masalah Karena itu terkait dengan Petraberan profesional seorang dosen Namun apakah bagaimana cara penyampaiannya Nah jadi cara penyampaian itu yang Saya pikir bisa diajarkan Artinya semua orang bisa belajar Awalnya seorang dosen Dosen pemula pun ya Cara komunikasinya belum tentu komunikatif Belum tentu efektif ya Tetapi dengan berproses ya Kemudian dikait bekali Keterampilan bekerti Dan jangan terbang Akhirnya cara penyampaiannya Menjadi komunikatif interaktif Bapak dan ibu sekalian Di dalam proses komunikasi Tadi di awal sudah sampaikan terhadap Mengajar sebagai seni Ya dan ilmu Ada komunikasi verbal Ya komunikasi verbal itu Seorang dosen dituntut Untuk menyampaikan Pesan ya Menyampaikan gagasan Kepada mahasiswa secara runtut Sehingga mudah dipahami Namun Bapak dan ibu sekalian Tidak cukup komunikasi verbal Agar lebih efektif ya Proses penyampaiannya Harus menggunakan komunikasi non-verbal Ya non-verbal itu Selain komunikasi verbal Jadi gerak-geri Mimik, muka, intonasi, suara Ya Tatapan mata Bapak dan ibu coba perhatikan ya Seorang master trainer Motivator terbuka Itu kemampuan komunikasi Dan non-verbalnya Ya baik verbal Itu kombinasi dari itu Selain tentunya Dengan adanya media ya Media itu sangat membantu sekali ya Media interaksinya Oke saya lanjutkan Bapak dan ibu sekalian Terkait dengan Keterampilan dasar mengajar ya Ini ada beberapa Keterampilan dasar mengajar Yang nanti ketika Bapak Besok melakukan Mikro teaching ya Nanti kan ada Beberapa kelompok ya Itu mulai dari Keterampilan bertanya Keterampilan memberikan penguatan Keterampilan mengadakan Variasu ya Perpindahan dari satu metode Keterampilan menjelaskan Termasuk juga Keterampilan membuka Dan menutup materi Termasuk juga Kalau nanti masuk Dalam diskusi-diskusi Kelompok itu Masuk Keterampilan memimpin Diskusi dan kelompok kecil Mengajar dalam Kelompok kecil dan Perorangan Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak dan ibu sekalian Ada Classroom management Keterampilan mengelola kelas Agar suara kelasnya Menjadi kondusif Kalau semua Keterampilan dasar tadi Bapak dan ibu kuasai Dan Mudah-mudahan besok Bapak akan mencobakan Di praktek Nego teaching Walaupun saya yakin ya Dengan waktu yang terbatas 10 menit Tidak bisa menjangkau Semuanya Harapannya apa Agar mendapatkan Keterampilan yang Untuk Dan terintegrasi Oke Oke saya lanjutkan Bapak dan ibu sekalian Terkait dengan Sekarang masuk ke Yang pertama Bagaimana cara menguasai Keterampilan dasar Mengajar Yang harus kita pahami dulu Yang pertama adalah Kita harus memahami Haktikat Prinsip Dan komponen Dari setiap Keterampilan Tadi ya mulai dari Keterampilan bertanya Keterampilan membuka Menutup Kemudian latihan Dalam bentuk Pembelajaran Mikro Ya mikro teaching Jadi Esok ya Bapak ya mulai jam 8 Sampai jam Dan praktek Mengajar Ini sebenarnya Kalau diberikan Kepada Dosen baru Itu tepat Tapi saya pikir Kalau dosen yang Sudah Senior Yang lama Tidak apa-apa Ini sebagai Refreshing aja Dan praktek Mengajar Pertama Keterampilan Bertanya dasar Ini salah satu Keterampilan Pertama Hal yang Penting Bapak Dibu sekalian Terkait Keterampilan Bertanya dasar Itu Kalau kita Mengacu pada Taksunum Ada level-level Yang rendah Law Order Thinking Skill Mulai dari Remembering Mengingat Atau pengetahuan Memahami Sampai Menerapkan Tapi ada juga Level-level Taksunum Yang tinggi Mulai dari Analysis Evaluasi Dan yang terakhir Mencipta Itu belum yang baru Nah Keterampilan Pertanyaan dasar Itu Tujuannya apa Menguatkan Pertanyaan Dengan jelas Dan singkat Jadi Pertanyaan Lebih mengarah Ke Level-level Yang redak Mengertai Pemahaman Sejauh mana Pemahaman Dan Memberikan Acuan Dan tujuannya Agar Mahasiswa tetap Fokus Mengusatkan Perhatian Dan bisa Dicoba Dengan menyebar Pertanyaan Dari satu Mahasiswa Ke Mahasiswa Berikutnya Kemudian Memindahkan Giliran Memindahkan Giliran Itu artinya Seorang dosen Bisa Apa itu Switch ya Ketika bertanya Dari satu Mahasiswa Ke Mahasiswa yang lainnya Biasanya Saya buat secara Acak Ini kalau secara Lurin ya Dan saya fokus Pada mahasiswa Yang tidak Konsentrasi Untuk melihat Apakah mahasiswa Konsentrasi Dengan apa Yang kita Ajarkan Bapak dan Ibu Cermati Tatapan mata Si anak Mahasiswa tersebut Kalau masih fokus Kepada kita Berarti dia Memperhatikan Tetapi kalau Fokusnya Pada hal Selain kita Mungkin Mahasiswa sendiri Mahasiswa sendiri Itu artinya Sesekali kita Butuh Semacam Apa itu Rehat sebentar Perlu energizer Dan seterusnya Kemudian Memberikan Waktu berpikir Terutama Untuk pertanyaan Pertanyaan Membutuhkan Jawaban yang Panjang Dan memberikan Untunan Atau Arat Itu Keterampilan Bertanya Dasar Berikutnya Setelah Bertanya Dasar Adalah Keterampilan Bertanya Tingkat Lanjut Apa Bedanya Tadi Kalau kita Mengacu pada Taksunomi Belum Mungkin Kalau Keterampilan Bertanya Dasar Mungkin Diawali Dengan Pertanyaannya What Apa Kapan Gimana Itu Pertanyaan Terkait Dan Jawaban Jawaban Yang Pasti Tapi Kalau Keterampilan Bertanya Lanjut Mengubah Tuntutan Kognitif Yang Yang Kita Cari Yang How High Auditing Skill Level Sifat Ke Atas Ya Tentunya Pertanyaannya Mungkin Didominasi Oleh How Bagaimana Dan Mengapa Artinya Dengan Pertanyaan Itu Mahasiswa Dituntut Untuk Berpikir Kritis Analisis Kritis Urutannya Bisa Mengatur Pertanyaan Bisa Diatur Kemudian Menggunakan Pertanyaan Pelacak Dan Tentunya Sama Baik Yang Dasar Maupun Lanjut Untuk Meningkatan Interakti Dengan Mahasiswa Bukan Semata Mata Satu Arah Kemudian Keterampilan Memberikan Penguatan Kalau Di psikologi Namanya Memberikan Reinforcement Lebih Mengarah Penguatan Positif Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Jenis Verbal Dan Non Verbal Yang Terpenting Ketika Jenis Non Verbal Memberikan Puan Non Verbal Ini Dalam Situasi Luring Membelajaran Sebenarnya Bapak Demu Sekalian Bisa Kita Melakukan Pendekatan Pada Siswa Yang Mungkin Perang Perhatian Butuh Dibantu Gerak Mendekati Kalau Kita Enggak Berani Menyentuh Bukan Karena Perkaitan Undang Undang Mungkin Mendekati Gak Aktivitas Kegiatan Itu Non Verbal Mendekati Artinya Dengan Kita Mendekati Itu Paling Tidak Dosen Memperhatikan Keinginan Dari Mahasiswa Dan Sarat Sarat Apapun Salah Satunya Harus Menunjukkan Kehangatan Jadi Kehangatan Seorang Dosen Dalam Pendekatan Kepada Mahasiswa Memang Tidak Bisa Dibuat Menunjukkan Antusias Ketika Ada Pertanyaan Kita Harus Respon Membuat Respon Yang Positif Jangan Langsung Ketika Yang Pertanyaan Kita Wacuh Itu Jangan Jelas Sasarannya Ketika Membuat Penguatan Dan Harus Segera Dan Bervariasi Supaya Tidak Membosankan Bapak Dengan Oke Selanjutkan Berkait Dengan Keterampilan Mengadakan Variasi Variasi Di sini Ada hal Pertama Variasi Gaya Mengajar Kemudian Variasi Media Bahan Ajar Dan Variasi Pola Interaksi Kegiatan Kita Mulai Dari Variasi Gaya Mengajar Seorang Dosen Harus Gaya Mengajarnya Harus Dinyutut Dinamis Interaktif Dan Bervariasi Suaranya Tadi Kalau Suaranya Nadanya Data Raja Nanti Tidak Sampai 5 Menit Mahasiswa Ngantuk Kita Usahakan Mahasiswa Agar Fokus Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Oleh karena Itu Terkadang Ketika Bapak Dan Bu Ketika Mengajar Sesekali Perlu Diselipi Juk-juk Segar Tetapi Jangan Sampai Juk-juk Yang Segar Yang Nancap Di Memori Jangka Panjang Siswa Bukan Materinya Kemudian Mengkesenyapan Sesekali Ketika Mahasiswa Misalkan Suasanya Kondisinya Rame Atau Sesekali Kita Diam Kalau Kita Diam Kita Sampai Kalau Anda Sudah Selesai Bicara Gantian Saya Mahasiswa Diberikan Gitu Terasa Berarti Tadi Saya Rame Kontak Pandang Kemudian Variasi Gerakan Berikutnya Harus Mengopak Posisi Jadi Memang Berikutnya Adalah Variasi Ya Jangan Selatan Maaf Ini Suara Dari Saya Kalau Suara Dari Saya Kalau Suara Suara Kalau Visual Ditayangkan Berupa Dan Variasi Pola Interaksi Dan Kegiatan Dari Pak Andreas Variasi Pola Interaksi Dan Kegiatan Jadi Ketika Mengajar Seperti itu Nanti Saya Tontokan Setelah Nanti Saya Ajar Managing Saya Ajar Diskologi Pendidikan Sebagai Tim DJ Itu Ada Beberapa Variasi Yang Mulai Dari Kuis Kemudian Penjelasan Singkrat Kemudian Diskusi Dan Presentasi Dan Refleksi Itu Dalam Satu Pembelajaran Dikas Seperti itu Demikian Juga Variasi Klasikal Kompok Peroran Dan Jadi Semakin Bapak Dan Ibu Di Dalam Menyusun RTS Semakin Bervariasi Akan Meningkatkan Interaksi Dengan Mahasiswa Oke Berikut Sekalian Ada Keterampilan Menjelaskan Ini Hal Yang Cukup Penting Bagi Seorang Dosen Artinya Kalau Penjelasan Dosen Dipahami Oleh Mahasiswa Itu Nilai Pointer Sendiri Jadi Penjelasan Tidak Perlu Panjang Dan Lebar Dan Cukup Sikat Disertai Contoh Dan Tujuan Dari Keterampilan Menjelaskan Atau Apa Kalau Perlu Kita Mendorong Mahasiswa Bernalar Dan Berpikir Dengan Penjelasan Kita Yang Mungkin Kurang Sebagai Pemicu Pemancing Itu Akan Membuat Mahasiswa Bertanya Dan Tentunya Mendapatkan Balikan Tentang Pemahaman Dari Mahasiswa Itu Bisa Dibuat Dalam Bentuk Misioner Biasanya Kan Ada Misioner Yang Dikelal Jaminan Mutu Masih Keterampilan Menjelasan Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Terpenting Ketika Bapak Ibu Di Komponen Di RPS Ada Pokok-pokok Materinya Penyajiannya Kejelasan Jadi Menjelaskan Harus Bertele Harus Ada Penjelasan Terkait Ini Definisinya Apa Operasional Seperti Apa Contoh Dan Ilustrasinya Seperti Apa Kalau Ada Berupa Infografis Gambar-gambar Yang Menarik Itu Akan Membuat Mahasiswa Interaktif Apalagi Kalau secara Daringan Seorang Dosen Harus Menggunakan Bisa Menggunakan Media Media Interaktif Dan Penekanan Ketika Bapak Menjelaskan Poin-poin Mana Menjadi Keyword Sekata Kunci Bisa Diterima Dan Tentunya Tetap Kita Minta Balikan Masukan Dari Mahasiswa Oke Saya Lanjutkan Bapak Dan Ibu Masih Keterampilan Menjelaskan Penjelaskan Bisa Diberikan Di Awal Di Tengah Di Akhir Pelajaran Kalau Saya Di Sekolah Pendidikan Itu Selah Kuis Karena Setiap Pertemuan Harus Ada Kuis Yang Tersistem Di Program LNS Kami Dan Saya Bisa Berikan Penjelasan Di Awal Baru Nanti Mahasiswa Tergabung Dalam Diskusi Kelombok Kecil Kemudian Elaborasi Dengan Pertanyaan Yang Sudah Kita Buat Kemudian Tapi Bisa Juga Di Tengah Dan Di Akhir Kalau Di Akhir Biasanya Mahasiswa Diminta Untuk Menjelaskan Sendiri Baru Di Akhir Kita Menyimpulkan Dan Tentunya Harus Relevan Dengan Tujuan Dan Materinya Harus Bermakna Termasuk Contoh Contohnya Aplikasinya Harus Bermakna Dan Benar-benar Membumi Bapak Dibu Sekalian Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Di Dalam Keterampilan Dasar Mengajar Adalah Keterampilan Membuka Dan Menutup Kebetulan Bapak Dibu Sekalian Sampai Saat Ini Dari Guru Penggerak Adalah Keterampilan Mengajar Keterampilan Mengajar Guru Penggerak Dia Mensimulasikan Kurang lebih 10 menit Mulai Dari Pembukaan Unti Penutup Ini Tujuannya Memotivasi Menjelaskan Batas Tugas Dan Seterusnya Biasanya Ketika Di Awal Kita Sampaikan Anak-anak Atau Saudara Saudara Sekalian Hari ini Kita Akan Mempelajari Terkait Dengan Motivasi Belajar Minggu Yang Lalu Saya Sudah Menjelaskan Terkait Dengan Keragaman Siswa Dalam Belajar Bapak 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 Bisa Kaitkan Kaitan Materi Sebelumnya Dengan Materi Hari Ini Itu Salah Satu Tujuan Agar Memotivasi Mahasiswa Menjelaskan Hubungan Materi Sebelumnya Dengan Sekarang Dan Untuk Mengetahui Pemahaman Tekad Pemahaman Mahasiswa Mungkin Bapak Bisa Mengawali Dengan Pertanyaan Setelah Itu Coba Di antara Kalian Apa Yang Anda Ketahui Tentang Motivasi Belajar Itu Keterampilan Membuka Keterampilan Selah Itu Keterampilan Isi Kalau Isi Baru Bapak Masuk Ke Content Penjelasan Isinya Baru Keterampilan Menutup Keterampilan Menutup Itu Sebenarnya Macem-macem Bapak Dengan Variasinya Misalkan Coba Di antara Kalian Setelah Bapak Menjelaskan Kira-kira Siapa Yang Bisa Merumuskan Pembelajaran Hari Ini Itu Kalau secara Daring Mahasiswa Bisa Diminta Untuk Menulis Di chat Zoom Atau Yang Biasa Bapak Pakai Bapak Buk Kakek Mahasiswa Kita Kasih Kesempatan Maksud 3-4 Menit Mengisi Pertanyaan Merangkum Biasanya Kalau ada 34 Maksud Langsung Perebutan Multiple User Itu Bisa Seperti Itu Kemudian Yang Terpenting Selain Merangkum Mereflesi Hasil Pembelajaran Ini Tentunya Memberikan Tidak Lanjut Untuk Minggu Berikutnya Silahkan Anda Pelajari Materi Terkait Manajemen Kelas Materi Bisa Anda Lihat Di Psyche E-book Sudah Ada Dan Anda Tolong Untuk Mempersiapkan Minggu Depan Ada Quiz Terkait Dengan Itu Seperti Itu Kita Bisa Menyampaikan Seperti Itu Atau Kalau Bapak Dan Ibu Ada Penugasan Secara Suhidik Bisa Disampaikan Penugasannya Seperti Apa Itu Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Oke Berikutnya Nah Ini Keterampilan Membimbing Diskusi Komplok Kecil Tadi kan Ada Bebagai Metode Strategi Pembelajaran Cerama Singkat Atau Penjelasan Singkat Kemudian Ada Presentasi Ada Diskusi Idealnya Diskusi Itu Kelompoknya Tidak Perlu Banyak Banyak Bapak 4 Sampai 6 Itu Cukup Tetapi Kalau Terlalu Sedikit Dinamikannya Tidak Ada Kalau Terlalu Banyak Lebih Dari 6 Banyak Yang Tidak Berkontribusi Tujuannya Mengusatkan Perhatian Mempergeras Masalah Dan Menganalisis Pandangan Mahasiswa Dan Menyebarkan Kesempatan Berpartisipasi Dan Menutup Diskusi Bisa Bapak Menggunakan Model Diskusi Yang Terfokus FBD Panduan Diskusinya Ada Kemudian Ada Lembar Catatan Hasil Diskusi Biasanya Catatan Hasil Diskusi Itu Mahasiswa Bisa Menuliskan Di situ Nanti Kalau Ada Waktunya Presentasi Mahasiswa Bisa Mempresentasikan Yang Kemarin Terjadi Selama Ini Baik Pembelajaran Daring Maupun Luring Yang Sudah Berjalan Di Tempat Kami Seperti Itu Jadi Mahasiswa Ngirim Ke Grup Wanya Kelas Masing-masing Kelompok Saya Kontakkan Dengan Laptop LCD Kemudian Mahasiswa Perangkat LCD Dan Berjalan Keterampilan Mengelola Keterampilan Satu Materi Tersendiri Seharusnya Materi Cukup Banyak Tapi Ini Di Insertkan Di Sini Apa Keterampilan Management Class Atau Mengelola Class Mengelola Class Atau Management Class Adalah Keterampilan Dalam Menciptakan Kondisi Class Optimal Optimal Kondusif Untuk Belajar Mengejar Apa Tujuannya Bapak Dan Tujuannya Tentunya Salah Satunya Mendorong Mahasiswa Bertanggung Jat Dari Sini Sendiri Mahasiswa Sudah Termasuk Pembelajar Orang Dewasa Pembelajaran Tempat Untuk Mahasiswa Adalah Adalah Learning Andragoku Pembelajaran Orang Dewasa Salah Satu Karakter Cik Bari Anak Orang Dewasa Adalah Dia Biasa Mengelola Self Granted Learning Dan Menyadari Kebutuhan Mahasiswa Dan Memberikan Respon Perilaku Mahasiswa Tapi Sekali Lagi Bapak Dan Sekalian Fokus Dari Classroom Management Sebenarnya Fokusnya Pada Semua All of Students Bukan Pada Satu Dua Tiga Siswa Yang Bermasalah Ini Pengantar Terkait Dengan Classroom Management Oke Berikutnya Masih Terkait Dengan Classroom Management Atau Melal Class Yang Terpenting Adalah Menciptakan Kondisi Belajar Agar Kondusif Optimal Oleh Karena Itu Tentunya Seorang Dosen Harus Dibetuk Menanggap Responsive Antisipatif Dan Harus Bisa Membagi Perhatian Secara Verbal Dan Visual Artinya Dosen Harus Kelilang Melihat Ketika Ada Salah Satu Mahasiswa Yang Berbuar Usil Honor Atau Kurang Perhatian Dosen Tanggap Dan Memusatkan Perhatian Kelompok Artinya Kelompok Yang Ada Bukan Kelompok Kelompok Kecil Dan Harus Berikan Petunjuh Yang Jelas Baik Itu Diskusi Walaupun Presentasi Waktunya Harus Jelas Dan Menegur Pada Setiap Tempat Ketika Sudah Menganggu Kelas Menganggu Proses Belajar Mengajari Kelas Bapak Bisa Menegur Tapi Ketika Bapak Dan Bum Negar Saya Harapkan Gunakan Pesan Aku Bukan Pesan Kamu I Message Bukan You Pesan Aku Dan Pesan Kamu Itu Apa Kalau Pesan Kamu Langsung Kita Menegur Siswa Eh Kamu Jangan Rami Keluar Aja Itu Alas Sasarannya Ke Masiswa Tapi Kalau Pesan Aku Pesan Ditunjukkan Oleh Kecewaan Seorang Dosen Yang Pada Masiswa Saya Kecewa Anda Menganggu Kelas Bidakan Kalau Pesan Aku Tidak Menyinduh Secara Langsung Kalau Pesan Kamu Apalagi Dengan Bahasa Bahasa Anjing Misalkan Bahasa Bahasa Yang Binatang Keluar Semua Itu Juga Tilek Jadi Gunakan Pesan Aku Selain Penciptakan Juga Pengendalian Kondisi Belajar Kalau Dalam Situasi Tertentu Kita Bisa Mempreventive Yang Tahap Yang Ini Kita Tidak Perlu Melakukan Bapak Dan Sekalian Tahap Apa Misalkan Modifikasi Juga Laku Oleh Pengelolaan Proses Kelompok Menemukan Dan Mengatasi Tingkah Laku Yang Melibukan Masalah Ini Kalau Dijendang Sekolah Dasar SMP Terkadang Ketika Ada Siswa Yang Sudah Berperilaku Apa Apa Itu Ibaratnya Guru Kelas Atau Guru Bidang Studi Sudah Kualahan Terkadang Dia Biasa Merujuk Refer Kalau Misalkan Ke Guru BK Kalau Guru BK Tidak Bisa Biasanya Kesegolok Tentu Mudah-mudahan Kalau Di Perkuran Ini Tidak Sampai Di Sana Yang Penting Bapak Dan Ibu Membuat Semacam Komitmen Kesepakatan Bagaimana Pembelajaran Bisa Kondusif Kalau Perlu Ada Kontrak Kuliah Aturan Aturan Harus Kita Sepakati Bersama Keterampilan Dalam Lokals Masih Dalam Topik Ini Yang Terpenting Bapak Dan Ibu Sekalian Prinsip Penggunaannya Sama Dengan Keterampilan Yang lain Harus Menunjukkan Hangat Dan Antusias Kita Di Hadapan Mahasiswa Walaupun Capek Jangan Menunjukkan Loyu Harus Menunjukkan Semangat Dan Menantang Mahasiswa Berpikir Ketika Kita Menjelaskan Terkadang Contoh-contohnya Secara umum Untuk Mengelaborasi Lebih lanjut Itu Menantang Mahasiswa Untuk Berpikir Aplikasinya Di Lapangan Adanya Variasi Variasi Dalam Metode Mengejar Variasi Intonasi Suara Dan Seterusnya Variasi Dalam Metode Penggunaan Medio Audio Visualnya Juga Keluusan Jadi Seorang Dosen pun Juga Tidak Dituntut Harus Luas Misalkan Bapak Demi Sekalian Kita Sudah Memperlakukan 10 menit 10 menit Tidak Tidak Masuk Kelas Berarti Dianggap Absen Kalaupun Bisa Masuk Misalkan Dia Tidak Termasuk Absen Kalau Saya Luas Disini Kita Bisa Menanyakan Kenapa Dia Terlambat Artinya Alasannya Logis Masuk Akal Kita Bisa Merima Ini Contoh Salah satu Aturan Yang Kita Buat Tetapi Tetap Kita Bisa Luas Dan Penekanan Pada Hal Yang Positif Termasuk Dalam Artian Kita Dalam Mengajar Sistema Belajar Harus Menunjukkan Hal-hal Yang Positif Dalam Belajar Masa Ini Tahunya Harus Ditunjukkan Dengan Keterlibatan Secara Kognitif Kemudian Keterlibatan Secara Perilaku Ditunjukkan Kita Dikasikan Ugasan Itu Menunjukkan Responsif Dan Antisipatif Penanaman Pada Disipin Sendiri Namun Bapak Dan Ibu Sedalian Hal Yang Perlu Dihindari Apa Intervensi Yang Berlebihan Kita Harus Bisa Membedakan Ini Ranah Yang Harus Dosen Terlibat Atau Tidak Kalau Sudah Masuk Rana Pribadi Kita Tidak Terlalu Intervensi Ketidak 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 Dosen Artinya Begini Bapak Bapak Sudah Menyusun RPS Dengan Bagus Kemudian Membuat Tayangan Dalam BVT Atau Media Yang Lainnya Tentunya Ditunjang Oleh Kesiapan Dalam Mengajar Jangan Sampai Ketidak Siapan Itu Tidak Siapan Dalam Menyampaikan Materi Ketika Ditanya Mahasiswa Bapak Tidak Menyusun Kesiapan Itu Dihindari Ketidak Tepatan Dalam Memulai Dan Akhiri Materi Artinya Keterampilan Membuka Dan Menutup Adalah Sesuatu Yang Penting Bapak Kuasai Memang Saya Mencermati Kemarin Guru Keterampilan Mengajarnya Bagus Keterampilan Membuka Dan Menutup Bagus Dan Bisa Menjelaskan Ragam Evaluasi Pembelajarannya Penyimpangan Penyimpangan Dan Penjelasan Yang Bertetelete Juga Tidak Perlu Jadi Cukup Singkat Dan Ringkas Dan Padat Dan Pengulangan Tidak Perlu Jadi Berteteletele Dan Pengulangan Tak Perlu Ada Sesuatu Yang Relatif Sama Jadi Karena Apa Bapak Karena Peran Kita Sekarang Sebagai Dosen Itu bukan Sebagai Pengajar Ini Di paradigma Pembelajaran Modern Itu Yang Disampaikan Malcom Knowles Tahun 90-an Bapak Dan Artinya Fasilator Memfasilitasi Kebutuhan Belajar Mahasiswa Memfasilitasi Jadi Tidak Perlu Mencekoli Mengajarkan Materi Yang Wanya Tapi Juga Memancing Aja Mengunggah Rasa Ingin Tahu Mahasiswa Berikutnya Bapak Dan Adalah Kekrampilan Mengajar Kelompok Kecil Dan Perorangan Ini Sama Dengan Kelompok Kecil Kelas Kecil Prinsipnya Sama Semua Prinsip Yang Menunjukkan Kehangatan Kebahkan Mendengarkan Dengan Empatik Kita Seorang Dosen Memang Bisa Berkomunikasi Secara Kebah Tapi Kekrampilan Mendengarkan Mendengarkan Mencermati Apa yang Disampaikan Oleh Mahasiswa Menangkap Menganalisis Dan Tapi Kalau Mendengarkan Ya Mendengarkan Saja Masuk Kelingga Kanan Keluar Kelingga Kiri Dan Respon Yang Positif Ditunjukkan Dengan Apa Hubungan Yang Saling Mempercayai Artinya Kita Mempercayai Bahwa Mahasiswa Mengerjakan Tugas Dengan Bagus Dan Kita Menunjukkan Kesiapan Untuk Membantu Bukan Keogahan Untuk Membantu Dan Menerima Perasaan Mahasiswa Dan Bisa Mengendalakan Situasi Artinya Classroom Manajemen Tadi Oleh Karena Itu Yang Terpenting Kita Kemengi Keterampilan Dalaman Organisasi Mulai Dari Kita Melihat Orientasi Secara Umum Terutama Ketika Bapak Dan Ibu Ngajar Pada Pertemuan Pertama Merubah Variasi Kegiatan Itu Ditujuan Di RTS Kemudian Kemudian Membagi Kelompok Dalam Jadi Memang Agak Cuk Ini Juga Kelompok Yang Tepat Tapi Idinya Bapak Dan Kelompok Dalam Kelompok Itu Ada Variasi Hidrogen Dalam Mahasiswa Ada Kelompok Yang Mahasiswa Kritis Pinter Aktif Ada Kelompok Mahasiswa Yang Pasif Jangan Dikumpulkan Poasif Semua Aktif Tapi Semua Dan Memang Dinamika Dan Proses Kita Tahunya Setelah Membagi Perhatian Dan Mengakhiri Kebiatan Oke Bapak Dan Sekalian Itu Materi Yang Pertama Dari Saya Masih Ada Waktu Berapa Menit Ini Ya Cukup Banyak Waktu 9 Menit Bapak Dan Sekalian Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Didiskusikan Disaringkan Pengalaman Belajar Bapak Saya Persilahkan Silahkan Bapak Dan Sekalian Selamat Siang Pak Selamat Siang Oke Silahkan Bapak Langsung Anggit Aja Bisa Dengar Suara Saya Pak Dengan Singgih Pak Terima Kasih Pak Untuk Materi Hari Ini Luar Biasa Pengkap Dan Bisa Memberikan Kami Pencerahan Namun Mungkin Ini Juga Yang Akan Ditanyakan Oleh Teman Teman Setelah Pandemik Ini Memang Disruptif Disruptifnya Luar Biasa Termasuk Dalam Proses Pembelajaran Saya Belum Menangkap Sesuatu Yang Perlu kita Lakukan Terkait Dengan Pembelajaran Online Yang Disampaikan Pak Nono Tadi Pendekatan-pendekatan Mengajar Yang Konteksnya Adalah On Sight Atau Seperti Yang Dulu Sebelum Ada Pandemik Dulu Betul Kita Perlu Menjalin Hubungan Kehangatan Keakraban Mengelola Kelas Kecil Kelas Besar Begitu Tapi Setelah Pandemik Saya Kira Kita Merasakan Betul Tidak Tahu Ada Penelitian Seperti Apa Tetapi Saya Meyakini Bahwa 90% Pembelajaran Online Itu Tidak Efektif Artinya Tidak Efektif Itu Ide Kegasan Konsep Teori Pembelajaran Dan Komunikasi Yang Bapak Sampaikan Itu Sudah Harus Banyak Berubah Bayangkan Melalui Aplikasi Zoom Atau Teams Yang Tampak Selama Ini Mungkin Sebentar Lagi Teknologinya Akan Berubah Kami Bisa Mengajar Dengan Cara Yang Lebih Interaktif Kami Hanya Tampak Setengah Badan Ini Dan Ini Sudah Bukan Rahasia Ketika Ada Dosen Mengajar Anak Kita Jumpalitan Kemana-mana Tidak Akan Terlihat Dengan Segala Trik Bahkan Saya Bisa Membuat Background Dan Foto Ini Seolah-olah Saya Serius Memperhatikan Padahal Saya Tidak Ada Di Situ Artinya Kita Harus Mengubah Itu Semua Kehangatan Ya Tentu Di Youtube Itu Banyak Sekali Video-video Pembelajaran Bagaimana Interaksi Tetapi Seinteraktif Apapun Kalau Modelnya Seperti Ini Memang Sangat Jauh Berbeda Dengan Ketika Kita Ada Di Kelas Yang Sesungguhnya Adakah Tidak Hanya Technically Tapi Juga Bagaimana Kita Tetap Menjaga Keakrapan Kehangatan Komunikasi Yang Ideal Seperti Pada Saat Kita Belajar Secara On Site Secara Offline Saya Kira Ini Tantangan Kita Apakah Sejauh Pengalaman Bapak Juga Merasakan Ada Sebuah Tips Trick Dan Strategi Yang Jitu Saya Kira Sekarang Kalau Kita Bicara SKS Yang S1 SKS 170 Itu Dosen Mengajar Online Kalau Tidak Variatif Satu Jam Saja Sudah Mulai Mual Mahasiswa Kita Kalau Tidak Kemudian Tiduran Atau Minum Di Taiwan Menarik Ada Contoh Dalam Pembelajaran Online Kurang Lebih Setengah Jam Mereka Break 15 Menit Mahasiswa Diberi Kesempatan Untuk Balas WA Menulis Facebook Mau Podcast Mau TikTok Dan Sebagainya Tapi Setelah 15 Menit Mereka Full Online Lagi Tidak Boleh BKWA Tidak Boleh Off Camp Semuanya Fokus Itu Salah Satu Strategi Pembelajaran Di Negeri Tetangga Dan Itu Menarik Tapi Mungkin Ada Cara Lain Yang Lebih Asik Karena Situasi Ini Mungkin Masih Akan Terjadi Kedepannya Menggau Tidak Seterusnya Begitu Maaf Agak Panjang Lebar Bapak Yang panjang Lebar Bapak Memang Ini Konteksnya Loring Tetapi Diterapkan Daring Beberapa Kali Saya Ngasih Materi Pelatihan Umum Maupun Yang khusus Seperti Ini Itu Memang Banyak Pertanyaan Terkait Dengan Ketidak Eket Pembelajaran Setara Daring Tapi Sejauh Yang Saya Amati Kemudian Saya Menerapkan Dengan Beberapa Teman Yang Memang Benar Bapak Itu Tadi Memang Tidak Tapi Yang Pertama Untuk Memastikan Apa Itu Apakah Mahasiswa Terlibat Terlibat Enggit Cara Knowledge Dan Perlaku Biasanya Pertama On Camera Harus Wajib On Camera Kecuali Tenggara Signal Kemudian Bapak Dan Ibu Sekalian Biasanya Saya Membuat Pertanyaan Acak Di Sela-sela Itu Memang Kita Ada Metode Ada Memang Untuk Interaktif Supaya Mahasiswa Fokus Pada Itu Selain Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Biasanya Ketika Diskusi Saya Membuat Dalam Bentuk Break Room Biasanya Mahasiswa Kita Sepakati Secara Acak Kalau Break Room Di Zoom Bisa Kita Tetapkan Ketika Break Room Outputnya Jelas Tugasnya Jelas Kemudian Biasanya Yang Tambahan Ketika Pembelajaran Secara Daring Adalah Keaktifan Bapak Kalau Sebelumnya Di RPS Mungkin Keaktifan 5% 10% Atau Mungkin Tidak Ada Itu Kita Tambahkan Tapi Itu Menjadi Beban Tambahan Dosen Ketika Keaktifan Ketika Dalam Berdiskusi Bertanya Itu Juga Sebagai Pertimbang Dan Biasanya Di Akhir Sebelum Akhir Sesi Pembelajaran Itu Untuk Memastikan Apa Yang Mas Tuno Yang Saya Sampaikan Dipahami Atau Tidak Saya Membuat Satu Pertanyaan Singkat Yang Itu Harus Dijawab Mahasiswa Dan Kita Batasi Waktunya Dan Nanti Masuk Di Ruang Room Chat Itu Bisa Sebagai Bagian Evaluasi Bapak Dan Kemudian Memang Terkadang Itu Tadi yang Bapak Sampaikan Benar Juga Terkadang Itu Dia Membuat Fitur Background Yang Bisa Seolah Lidia Fokus Dan Kita Kemudian Di Selas Kita Buat Membuat Pertanyaan Acak Pertanyaan Acak Pada Mahasiswa Kita Duga Tidak Aktif Atau Bisa Seperti Itu Tapi Memang Betul Bapak Jadi Kondisi Daring Dan Luring Memang Beda Kalau Daring Interaksinya Dan Seterusnya Tapi Dengan Metode Daring Sudah Salah Buat Ini Di Beberapa Mata Kuis Pendidikan Misalkan Kuis Di Mata Kuis Pendidikan Sebelum Perkulian Ada Kuis Kuis Itu Mahasiswa Harus Mengakses Di LMS Yang Kita Tetapkan Saige Itu Waktunya Sudah Ditetapkan Kalau Lebih Dari Itu Dia Tidak Bisa Itu Kuis Artinya Keterlibatan Kuis Itu Kenapa Kita Berikan Karena Harapan Kami Mahasiswa Masuk Itu Bukan Dengan Otak Yang Kosong Tetapi Dia Sudah Membamat Bahan-Bahan Yang Dia Pelajari Materi Hari Ini Ketika Penjelasan Sikat Saya Juga Kami Tidak Menjelaskan Secara Detil Penjelasan Sikat Ada Contohnya Baru Masuk Ruang Break Room Diskusi Atau Masuk Dalam Yang Membuat Grup Sendiri Tapi Kita Tetapkan Jadi Waktu 50 Menit Kembali Harus Kembali Di Biasanya Saya Menggunakan B2D Atau Zoom Juga Bisa Biar 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 S2 Kemudian Diskusi Hasil Diskusinya Nanti Untuk Memastikan Diskusi Dan Itu Juga Harus Disadmit Jadi Nanti Kelihatan Dan Kita Batasi Sementara Itu Bapak Singgi Yang Beberapa Strategi Yang Bisa Saya Lakukan Kemudian Untuk Ngecek Memastikan Apa Masih Suha Paham Atau Tiga Kita Ngecek Salah Satu Jangan Sampai Yang Diingat Ingat Itu Yang Juk Juk Tidak Tapi Yang Diingat Itu Malah Pertanyaan Kunci Yang Butuh Penekanan Tadi Yang Kita Sampaikan Tapi Memang Itu Tadi Setelah Kami Mencoba Satu Metode Akhirnya Menemukan Oh Itu Strategi Interaktif Yang Terpat Dan Nanti Persensinya Nanti Biasanya Diakhir Ada Semacam Barput Tertentu Nanti Artinya Sebenarnya Dari situ Kelihatan Mahasiswa Mulai Login Kapan Kapan Kelihatan Mahasiswa Keluar Dan Kapan Tapi Tetap Melakukan Exensi Sementara 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 Sini Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Menjawab Bisa Minoto Pak Oke Sebentar Pak Ini Pak Nono Saya Ini Mau Tanya Apa Ini Saya Mencoba Mencari Kesalahan Saya Sendiri Bukan Mencari Kesalahan Orang Lain Jadi Kata Pembuka Tumbuka Atau Penutup Atau Di Tengah Saya Kebiasaan Pak Atau Sering Itu Kalau Lagi Ngajar Suka Nyanyikan Sebuah Lagu Ini Saya Coba Suara Saya Jelek Baterai ABC Baterai ABC Serba Guna Dan Tahan Lama Nah Saya Nyanyi Itu Di depan Kelas Ada Apa Itu Pak Kaitan Dengan Kuliah Kok Bapak Ceritanya Baterai ABC Nah Setelah Ada Reaksi Saya Katakan Kita Hari Ini Bahas Perkara Baterai ABC Di Komisi Pengawas Persiangan Usaha Nah Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Tau Itu Bunyi Apa Jingle Itu Oh Berarti Paling Kira Usianya Sama Dengan Saya Karena Itu Adalah Lagu Lama Nah Apa Kitanya Nah Ini Ada Ada Kasus Ada Perkara Itu Yang Kita Bahas Jadi Nanti Kadang-kadang Saya Ada Yang Menangkapi Baterai ABC Jadi Mungkin Ada Cerita Baru Itu Apa Memang Metode-metode Nyanyi Itu Di depan Di tengah Atau Di akhir Boleh Juga Sebagai Penutup Kalau Di Apakan Itu Terus Yang Kedua Icebreaking 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 Agar Kesunyian Dan Membuat Motivasi Mahasiswa Terlibat Kalau Di Pembelajaran Andrologia Memang Disarankan Icebreaking Kalau Di tengah-tengah Itu Namanya Energizer Jadi Hasilnya Itu Macem-macem Gak 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 Agar Mahasiswa Fokus Dengan Yang Bapak Sampaikan Itu Satu Lagi Yang Suka Mengutip Pendapat Jadi Sebelum Kuliah Saya Katakan Begini Dari Air Kembali Ke Air Apa Itu Pak Katanya Saya Katakan Ini Adalah Kita Bicara Soal Apa Kejujuran Dalam Berusaha Jadi Kalau Pengusaha Sudah Dimulai Dengan Ketidak Jujuran Nanti Nanti Dia Hilang Sendiri Nah Intinya Adalah Bersaing Dengan Sehat Jadi Dari Air Kembali Ke Air Nah Jadi Apa Memang Metod Seperti Itu Kenan Gak Pak Jadi Saya Apa Namanya Coba Cari Apa Itu Pembuka Yang Mungkin Tidak Dalam Pak Kem Pak Itu Hanya Apa Namanya Dengar Cerita Cocok Cocok Gitu Terima kasih Pak Itu Salah Satu Bentuk Refleksi Misalkan Bapak Di awal Bisa Membuat Cerita Singkat Dari Cerita Singkat Moral Story Apa Itu Juga Bisa Jadi Macem-macem Bapak Dan S-Breaking Itu Macem-macem Horapan Kami S-Breaking Itu Yang Relevan Dengan Materi Lebih Bagus Bapak Tadi Sangat Bagus Mengkaitkan Dengan Materi Yang Bapak Ibu Sampaikan Ini Ada Yang bertanya Pak Andaru Satu kali Pertanyaan Lagi Saya Masuk Ke Materi Berikutnya Nanti Setelah Tim Tijeng Nanti Kita Masih Ada Walaupun Selesai Setengah Tiga Suaranya Tidak Terdengar Pak Andaru Sekarang Sudah Kedengaran Dengar Saya Sedikit Berbeda Dengan Yang Tadi Apalagi Yang Dengan Daring Mungkin Saya Ingin Minta Mohon Pendapatnya Kadang Saya Ajak Dulu Sebelum Kuliah Sebenarnya Berdiskusi Tentang Apa itu Mahasiswa Bidanya Apa Kan Soal Tanggungjawab Dan Sebagainya Jadi Jangan Harap Saya Saya Ekstrim Bikin Ekstrim Jangan Harap Saya Memperhatikan Saudara Menelpon Menenggur Mau On Camera Off Camera Itu Anda Mau Dapat Ilmu Atau Tidak Tergantung Saudara Kalau Anda Mau Dapat Silahkan Kalau Enggak Yang penting Bayar Keuki Sesuai Dengan Hak Kewajiban Anda Saya Sampaikan Begitu Dengan Begitu Malah Banyak Yang Perhatian Jadi Kalau Diberhatiin Malah Susah Sendiri Kita Jadi Dibiarkan Memang Kadang Harus Metode Metode Awal Mengajar Ini Memang Juga Bisa Bisa Cari Yang Menarik Kalau Di tempat Kami Kan Ilmu Sosial Banyak Yang Menarik Sekarang Perang Siapa Yang Dengar Perang Rusia Ukraine Semua Dengar Ya Sudah Apa Pendapatnya Satu-satu Kan Sama Dengan Absen Kira-kira Begitu Jadi Boleh Enggak Itu Saya Bebaskan Kamu Mahasiswa Silahkan Mau Anda Enggak Kuliah Enggak Apa-apa Nanti Absen Silahkan Isi Nanti Kalau Ujian Bisa Saya Akan Kasih Nilai Bagus Kalau Enggak Bisa Ya Mohon Maaf Gitu Aja Kira-kira Seperti Itu Saya Kadang Agak Ekstrim Tapi Pernah Juga Saya Coba Yang Penuh Dengan Perhatian Malah Saya Yang Susah Pak Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Kalau Prinsip Adal Learning Membelajar Rang Dewasa Memang Mahasiswa Kan Harus Seharusnya Belajar Mengarahkan Diri Sendiri Tapi Yang Menjadi Persoalan Bapak Tidak Semua Mahasiswa Paham Paham Dengan Persoalan Gitu Artinya Nanti Akan Berdampak Berkonsum Konsum Konsi Pada Lembaga Yang Dimana Bapak Mengajar Artinya Nanti Jangka Panjangnya Nanti Ada Mahasiswa Yang Tidak Lulus Kemudian Akhirnya Masa Studinya Lama Dan Seterusnya Mungkin Di awal Bisa Bapak Malikan Semacam Semacam Pemahaman Bahwa Anda Sudah Mahasiswa Ketika Anda Mahasiswa Berarti Proses Belajarnya Sangat Berbeda Dengan Ketika Anda Masih Di Jengang Sekolah Di Sini Peran Dosen Hanya Memfasilitasi Betul Tanya Ketika Anda Membutuhkan Sesuatu Ketika Anda Kita Memfasilitasi Tapi Sepenuhnya Itu menjadi Tangjab Anda Bisa Diawali Dan Seperti Tapi Menurut saya Gini Pak Andaru Jadi Itu memang Variasi Variasi Dari Apa Yang Apa Jadi Menurut saya Sah-sah Saja Tapi Silahkan Bapak Nanti Dicoba Kalau Efektif Berarti Berlaku Untuk Mohon Maaf Bapak Dan Sekalian Ini Sudah Satu Jam Saya Mohon Ijin Untuk Meneruskan Materi Berikutnya Nanti Setelah Itu Kita Bisa Diskusi Lagi Materi Yang Belum Tuntas Sama Sama Pak Materi Berikutnya Bapak Dan 10 Adalah Terkait Dengan Tim Tid Mengajar Dalam Tim Saya Jelaskan Poin-poinnya Nanti Mungkin Banyak Didiskusinya Apa Tim Tid Kalau Kita Maju Pada Kompetensi Dosen Ada Empat Kompetensi Dosen Pedagogis Kental Sekali Dengan Kampilan Dasar Mengajar Sementara Tim Teaching Ada Dua Keterampilan Kompetensi Personal Dan Sosial Yang Sangat Dibutuhkan Seorang Dosen Personal Dan Sosial Mengapa Tim Teaching Perlu Tentunya Di UK pun Di dalam Suatu Mata Pelajaran Saya Tidak Tau Tapi Ketika Sejauh Saya Ngati Materi Ini Sampai Pem-6 Dan Seluruh Kebanyakan Dosen-dosen Yang Ada Di Indonesia Itu Kebanyakan Tim Teaching Juarang Sekali Yang Ngajar Sendiri Alasannya Apa Perkembangan ITAP Yang Begitu Cepat Menghadirkan Berbagai Tentu Informasi Yang Luar Biasa Candid Jumlah Mahasiswa Yang Semakin Hari Semakin Banyak Dan Latar Belakan Kepribadian Dan Kemampuan Tentunya Yang Berbeda Beda Beda Oke Tim Kricing Adalah Mengajar Dalam Tim Atau Sekelompok Dosen Yang Mengajar Dalam Tim Dalam Suatu Mata Guliah Secara Termologi Satu Mata Guliah Untuk Sekelompok Mahasiswa Tentu Yang Diajarkan Oleh Lebih Dari Satu Dosen Yang Secara Tertusama Bebagian Tugas Yang Telah Diseprakati Atau Dua Atau Lebih Orang Dosen Mengajar Bersama Kuncinya Apa Dalam Tim Kricing Pertama Ada Pembagian Tugas Dan Kerjasama Oleh Karena Itu Keterampilan Personal Adalah Sesuatu Yang Penting Kompetensi Personal Ini Saya lewati Aja Definisinya Bapak Dan Sekalian Sama Dengan Yang Sebelumnya Sekarang Selanjut Berkait Dengan Alasan Alasan Lain Terkait Perlunya Adanya Tim Kricing Pertama Problem Atau Matakulia Kita Semua Tahu Ada Kalau Di SAP Ada Kode-kode Matakulia Dasar Biasanya Kodenya 1 2 Ada Juga Problem Matakulia Yang Levelnya 3 Dan 4 Yang Sudah Kalau Di Taksun Wiglum Sudah Levelnya Analisis Dan Seterusnya Pertama Problem Matakulia Kemudian Jumlah Masiswa Yang Semakin Banyak Variasi Dalam Latar Belakang Masiswa Sebagai Informasi Kalau Di PUNER Bapak Dan Sudah Lian Itu Hampir Seluruh Mahasiswa Di Indonesia Itu Ada Artinya Pervariasi Perbedaan Kemampuan Dosen Dan Tentunya Tujuannya Untuk Meminah Dosen Yang Lebih Mudah Untuk Dikadar Dan Juga Mempunyikan Dosen Memperbaiki Proses Belajar Mengajar Artinya Seperti Saya Yang Baru Mengajar Sekitar Saya Dosen 98 Bapak Dan Sekalian Berarti Baru 24 Tahun Artinya Saya Malus Selalu Senantiasa Memperbaliki Proses Belajar Mengajar Dan Kalau Kita Ngomong Hakikat Mata Gulia Tiap Mata Gulia Membeli Karakteristik Yang Berbeda Ada Yang Praktek Adanya Sekedar Teoritis Ada Yang Di Mata Gulia Menuntut Suatu Ski Tertentu Memusun Kampilan Analisis Tertentu Itu Hakikat Mata Gulia Kemudian Mata Gulia Yang Cakupnya Luas Dan Kompleks Semakin Kompleks Dan Luas Itu Kemudian Mata Keuntutan Capaian Dari Learning Outcome Berbeda Hanya Sekedar Penguasaan Pemahaman Ada Pula Menuntut Keterampilan Penerapan Aplikasi Level C3 Atau Pembentukan Sikap Terkait Dengan Taksonomi Belum Jumlah Mahasiswa Bapak Dan Jumlah Mahasiswa Yang Besar Seringkali Membuat Suasana Pembelajar Tidak Kondusif Saya Teringat Bapak Dan Jumlah Dulu S1 Sekologi Uner Tapi ketika Masuk Fakultasnya Bukan Fakultas Sekologi Masih Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Ketika Kuliah Bersama Bapak Dulu Kalian Saya Ikut Di Kelas Besar Kelas Besar Itu Satu Kelas Isinya 200 Bayangkan Bapak Sekarang Duler Tidak Ada Yang Kelas Besar Maksimal Itu 50 Itu Pembajaran Luring Jadi Kalau Di Fakultas Sekologi Itu Ada 200 Lima Masiswa Itu Paralelnya Sampai Lima Kemudian Kelas Paralel Menjadi Keharusan Oleh karena Itu Agar Penguasan Masiswa Terat Materi Tidak Bervariasi Harus Dikuasai Semacam Keseragaman Apa Yang Diseragamkan Nanti Ada Termasuk Penguas Yusunan PPT Dikus 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 Penuntukan Kemampuan Yang Harus Dikuasai Mahasiswa Artinya CPL Harus Ada Mater Yang Sampaikan Harus Sama Berarti PPT Itu Harus Sama Ini Kemarin Menarik Ketika Saya Ngasih Pelatihan Di Dosen FK UNER Itu Ada Tempaging Dosen Yang Junior Merasa Sukan Sama Senior Kalau Di FK Senior Ini FK Ini Faktanya Akhirnya PPT Yang Dibuat Oleh Dosen Yang Senior Dengan Yang Mudah Itu Beda Yang Mudah Lebih Update Informasinya Pengetahuannya Seharusnya Itu Tidak Terjadi Kalau Team Teaching Bapak Sekalian Cara Metode Penyampian Harus Ada Di RTS Sama Metodenya Apa Saja Urutan Misalkan Peskul Di Pendidikan Dalam 1 SKS 3 SKS Dalam 120 Menit Itu Apa Yang Dilakukan Bukan 126 Menit 50 Kali 30 Berarti 150 Menit Kemudian Penugasannya Kemudian Matrik Penilaiannya Harus Seragam Penilaiannya COVID Penilaiannya Itu Mengantisipasi Supaya Relatif Homogen Kemudian Berikutnya Adalah Kemampuan Perkembangan IPTES Kalau Informasi Yang Begitu Terbuka Menuntut Kerjasama Dalam Kemampuan Terbaik Dosen Tetap Memiliki Kelemahan Karena Variasi Kemampuan Yang Berbeda Dosen Yang Senior Pun Mengajar 22 Tahun Seperti Saya 20 Tahun Itu Bukan Yang Dilihat Itu Bukan Lamanya Mengajar Seharusnya Kalau Kita Ngomong Tahun Mengajar Tetapi Variasi Dia Mengajar Kualitas Pembelajaran Kalau Malamanya Mengajar Misalkan Mohon maaf Misalkan PPT Sama Perbacaan Mulai Dari Pertama Mengajar Sampai Tahun Yang Ke 20 Sama Artinya Dia Tidak Mengupgrade Pengetahuan Variasi Latar Belakang Dan Kemampuan Mahasiswa Di Tempat kami Kan Ada Beberapa Jalur Ya 6 PTN FDN PTN Dan Mandiri Tentunya Kemampuan Mahasiswanya Pun Juga Berbeda Beda Kemampuan Mahasiswanya Berbeda Perlu Ada Penanganan Yang Berbeda Beda Pula Sementara Sementara Sistem Sistem Klasik Selama Ini Menjadi Pilihan Utama Dalam Pembelajaran Sehingga Terkadang Perhatian Terhadap Individu Hampir Tidak Ada Artinya MT Cing Pun Memang Tidak Bisa Memperhatikan Masing-masing Individu Bapak Tapi Paling Tidak Dengan Adanya Kelas-kelas Kecil Itu Adalah Perhatian Sekarang Kompok Kecil Tim Tidak Memberikan Peluang Memperhatikan Kemampuan Individu Dibandingkan Yang Satu Kelas Isinya 200 Mahasiswa Bapak Dan Ibu Sekalian Ada Dua Variasi Tim Tidak Pertama Semi Tim Tidak Semi Tim Tidak Kita Bagi Menjadi Dua Dua Di Saya Tempat Kami Pernah Melakukan Kemudian Yang Kedua Tim Tidak Penuh Sekarang Kita Lihat Yang Pertama Semi Tim Tidak Semua Tim Tidak Kerencana Dilakukan Bersama Dan Diojar Oleh Tim Tetapi Mengajaknya Sendiri Sendiri Contoh Di Kelas Sikologi Pendidikan Bapak Dan Ada 6 Kelas Ketika Luring Eh Sorry Daring Kemudian Dipindahkan Ke Luring Jumlah Mahasiswanya Maksimal 35 Belum Ada lagi Kelas Internasional Ada 7 Kelas Yang Mengajarkannya Sendiri Mulai Pertemuan Pertama Sampai Pertemuan 14 Itu Namanya Semi Teaching Model Yang Pertama Oleh Karena Itu Perjalanan Perlu Dibuat Karena Tadi Adanya Jumlah Dosen Mengajar Yang Sama Di Kelas Yang Berbeda Adanya Mataku Yang Mempersyaratkan Praktek Di Tempat Kami Ada Mataku Yang Namanya Assessment Interfisi Anak Dan Remaja Itu Mahasiswa Harus Praktek Beberapa Asesmen Psikologis Oleh Karena Itu Kami Melibatkan Asisten Mahasiswa Dalam Praktek Itu Biar Dipilih Lebih Kecil Lebih Secara Teknisnya Dengan Asisten Mahasiswa Dan Kita Rekut Khusus Ada Seleksi Khusus Dan Itu Ada SKP Tertentu Seringkali Ada Mataku Yang Diajarkan Oleh Beberapa Dosen Untuk Kewasa Yang Sama Tapi Mengajarnya Secara Pergantian Ini Dialami Oleh Salah Satu Pernah Kemarin Dosen Di Salah Satu BDS Ngajar Bahasa Inggris Dia Ngajar Bahasa Inggris Di Masing Kelas Dalam Satu Minggu Buhanya Atau Matal Kuliah Yang Majib Universitas Biasanya Ada Ini Farias Yang Pertama Bapak Dan Sekalian Sejumlah Dosen Atau Guru Mengajar Pada Pelajaran Sama Di Kelas Yang Berbeda Perjalan Materi Dan Metode Disepakati Bersama Tentunya Di Ocoordineer Oleh Team PCMK Contoh Kelas A Dosen Satu Kelas B Dosen Dua Kelas C Dosen Tiga Contoh Yang Nanti Akannya Tunjukkan Itu Di Kelas Sikul Pendidikan Saya Di Kelas F Kebetulan Kelas F Itu Dua Orang Yang A Sampai Itu Masing-masing Hanya Satu Dosen Saya Kebahagiaan Sebelum UTS Teman Saya Setelah UTS Kenapa Saya Dalam Itu Ya Mungkin Pertimbangan Beban Mengajar Ada S2 Juga Dan Beban Mengajar Yang Lainnya Ini Model Yang Pertama Bapak Jadi Memang Mulai Pertama Pertemuan Pertama Sampai Ke Kelas Kelas A Ngajar Dosen Satu Kelas D Dosen Dua Tapi PPT Semua Kelas Sama Cara Penilaian Ada Di RTS Sementara Variasi Yang Kedua Ini Pernah Salukan Juga Di Mata Kulak Assessment Intervenging Biasanya Kalau Di Pekologi Itu Kan Ada Dosen Dosen Yang Menguasai Alat Tertentu Itu Pernah Diterapkan Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Satu Dosen Keliling Untuk Ngajar Itu Di Beberapa Kelas Yang Memberikan Evaluasi Dosen Yang Mengajar Itu Tapi Ternyata Dosen Kalian Adalah Topik Satu Diajar Oleh Dosen Satu Topik Dua Diajar Oleh Dosen Dua Dan Dosen Satu Dan Dosen Dua Itu Nanti Keliling Di Masing Kelas Kalau Ada Empat Paralel Kelas Berarti Dosen Satu Ngajar Di Kelas Kelas A Itu Dari Apa Kelas B Apa Dan Nanti Silahkan Kalau Di Tempat Bapak Itu Lebih Mengarah Kemana Di Kemudian Bagaimana Cara Melaksana Semih Bidik Tentu Tadi Kuncinya Adalah Koordinasi Kerjasama Yang Dilakukan Oleh BGMK Apa Setelah Tengkat Kurikulum Kemudian Teknik Evaluasinya Harus Seragam Ketika Pembelajar Secara Daring Yang Tadinya Keaktifan Itu Hanya 5% Bapak Dan Sekalian Ditingkatkan Menjadi 10% Memang Tidak Banyak Tapi Penambahan 5% Jadi 10% Juga Cukup Signifikan Termasuk Pisi Kisi Soalnya Kemarin Kalau UTS Itu Online Secara Daring Multiple Choice Jadi Waktunya Sudah Dibatasi Ketika Mahasiswa Sudah Submit Langsung Ketahuan Nilainya Kemudian Perjuman Nilainya Setelah Dari Universitas Dibuat Sama Misalkan A itu 75 Keatas Api Dan Seterusnya Kemudian Teknik Pengamatan Dan Pembelian Balikan Dalam Praktikum Itu Kalau Ada Praktikum Itu Juga Harus Worksheet Lembar Catatan Haji Diskusinya Harus Dibuat Seragam Dalam Satu Mata Kuliah Dan Kembagian Tugas Mengajar Tadi Ditetapkan Kelas A Diajar Oleh Dosen Satu Kelas B Diajar Oleh Dosen B Itu Disepakati Di Awal Biasanya PJMK Biasanya Di Kelas A Karena Itu Hanya Urutan Biasanya Biasanya Bapak Dan Biasanya Misalkan Kejadian Kemarin Ada 6 Kelas Artinya Ada Yang Tiga Kelas Itu Ngajarnya Hari Senen Kelas Yang Lain Itu Ngajarnya Hari Kamis Kembagian Topik Kalau Satu Kelas Disepakati Ada Satu Dosen Berarti Tidak Ada Pembagian Topik Pembagian Topik Terjadi Kalau Model Semi Pijin Yang Kedua Sementara Tim Cimpenu Ini Suatu Ketika Saya Pernah Ngasih Pelatihan Di Kelas nya Apa Itu Instruksur Angkatan Laut Bapak Dan Sekalian Ketika Saya Jelaskan Gini Apa Komentar Waduh Pak Enggak Mungkin Pak Kalau Ditempatkan Pak Berapa Biayanya Berapa Kos Sekarang Kita Lihat Apa Tim Teaching Penuh Tim Tim Teaching Penuh Terdiri Dua Dua Dosen Yang Mengajar Satu Mata Kuliah Dalam Waktu Dan Kelas Yang Sama Jadi Kalau Tidak Ada Kelas Paralel Itu Bisa Dua Tiga Kelas Dua Tiga Dosen Tapi Kalau Ada Kelas Paralel Tiga Saja Itu Bisa Enam Sampai Sembilan Dosen Kalau Model Tim Teaching Penuh Satu Tim Dalam Satu Kelas Mulai Awal Sampai Akhir Itu Bisa Dua Lebih Dosen Agar Tidak Terjadi Tumpang Didi Dalam Kelas Harus Direncanakan Secara Matang Misalkan Pembagian Peran Dan Pembagian Tugas Misalkan Yang Ngasih Penjelasan Itu Biasanya Dosen Senior Yang Memandu Diskusi Biasanya Dosen Yang Lebih Senior Memimpin Presentasi Dosen Yang Berbeda Terus ada Tugasnya Clear Ketika ada Pertanyaan Nanti Tanya jawab Nanti Dipandu oleh Fasilitasi Dosen Yang Senior Satu dosen Memberikan Informasi Dosen Yang Lain Memberikan Tambahan Informasi Dan Merakakan Jika Dikuturkan Jadi Seolah-olah Itu Dua Orang Itu Sebagai Asisten Dosen Kalau Seperti Ini Tapi Ini Dosen Semuanya Cuma Ini Dosen Yang Lebih Junior Lebih Mudah Dan Angkota Tim Secara Berdiri Memberikan Informasi Yang Merupakan Hidang Kekuatannya Kan Biasanya Masing-masing Dosen Memiliki Passion Atau Kekuatan Dalam Mengajar Dikan Apa Dan Seterusnya Kemudian Dilanjukan Panya-jawab Dan Diskusi Kemudian Seorang Anggota Dimeberikan Orientasi Berupa Profesional Kerja Kemudian Kelas Dibagi Dalam Kelompok Itu Biasanya Peran Dosen Yang Lainya Dan Pada Akhir Prakteks Semua Kelas Dikumpulkan Menjadi Satu Untuk Mendelkan Laporan Biasanya Kalau Presentasi Ini Masing-masing Kelompok Oke Bapak Dan Sekalian Sekarang Kita Lihat Kekuatan Dan Kelemahan Dari Tim Pijing Yang Pertama Tim Pijing Memperapakan Model Kerjasama Dalam Masalah Untuk Sharing Collaborative Planning Dan Setiap Asiswa Akan Mendapatkan Perhatian Intensif Jadi Tanda Petik Intensif Jadi Mungkin Tidak Tapi Dibandingkan Tanpa Tidak Memang Karena Dosen Lebih Dari Samput Dan Penuh Dari Angkota Tim Interaktif Dosen Dan Sif Bisa Menjadi Lebih Faktif Dan Mengajar Dalam Tim Tentunya Membuat Dosen Merasa Lebih Aman Lebih Aku Tampel Tentunya Tangujapnya Dibagi Bareng Bareng Karena Kemampuan Untuk Masalah Semakin Tinggi Dan Tentunya Kekuatannya Mendorong Dosen Untuk Menjukan Yang Terbaik Ini Biasanya Dosen Yang Junior Karena Tidak Ini Patungnya Kecewa Tim Tidak Variasi Yang Menantang Dan Menyegarkan Dari Keforsoran Mengajar Sini Di Beberapa Tempat Di Fakultas Senat Di Unar Itu Ada Dosen Tanda Petit Sini Berhibis Dosen Cukup Terkenal Akhirnya Kalau Bayangkan Kalau Ada Tim Tijing Banyak Ditinggalin Oleh Karena Ketika Tim Tijing Akhirnya Dosen Pengganti Bukan Pengganti Dosen Dalam Tim Itu Yang Nanti Akan Menutupi Ketika Dosen Tersebut Ada Kediatan Di Luar Kampus Sementara Kelemahannya Bapak Dan Ibu Sekalian Kelemahan Yang Pertama Adalah Tim Tijing Memperlukan Persiapan Lebih Banyak Persiapan Lebih Banyak Sebenarnya Terkait Dengan Koordinasi Dari PJMK Penetapan Terkait Dengan Metode Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Seperti Apa Menyamakan Materi PPT Dan Selama Ini Teman Bapak Dan Ibu Sekalian Ketika Pembelajaran Daring Tidak Jadi Persoalan Karena Koordinasi Sangat Mudah Bisa Menggunakan Grup WA Untuk Koordinasi Dan Selanjutnya Selama Daring Seperti Itu Tidak Ada Masalah Dibandingkan Dengan Sendiri Kalau Ngajar Sendiri Kita Buat Ritual Sendiri Dan Sementara Cuma Persoal Kalau Sendiri Nanti Yang Mengevaluasi Dari Timnya Kan Repot Memang Ada Semacam Kalau Di Fakultas Ada Jaminan Mutunya Yang Melihat Tidak Semua Dosen Mampu Berperan Seperti Akutat Yang Kompak Oleh Karena Itu Kompetensi Sosial Sesuatu Yang Penting Kemampuan Kerjasama Mendengarkan Masukan Dari Orang Lain Terkadang Ada Yang Dominan Dan Menegarkan Diri Sendiri Tidak Tidak Ada Kalau Selama Ini Kalau Tim Teaching Kita Depankan Hulsnya Itu Tim Teaching Membutuhkan Dana Dan Fasilitas Yang Lebih Banyak Jadi Kalau Terkait Fasilitas Saya pikir Semua Perguruan Tinggi Baik Sama Negeri Yang Establish Saya pikir Sudah Layak Artinya Kalau Di Tempat Kami Pun Kemarin Selah Daring Kemarin Dua Tiga Minggu Yang Lalu Lurin Itu Di Upgrade Di Perbaru Semua Mulai Dari Komputernya Artinya Setelah Sekian Lama Itu Memang Perlu Peremajaan Terkait Dengan Komputer Dan Seterusnya Kemudian Gendria Tim Pijim Bapak Dan Dosen Pernah Mengamati Dosen Mengajar Dalam Tim Atau Mengalami Sendiri Di Dian Dalam Tim Dosen Ini Untuk Dosen Yang Kemauan Atau Tertarik Untuk Mengajar Dalam Tim Memang Ini Bukan Suatu Kemauan Tapi Suatu Keharusan Kalau Dia Sudah Mengkomitikan Diri Untuk Menjadi Dosen Dia Harus Mendarmabatikan Darmabatikan Termasuk Perantuan Mengajar Harus Mampu Memberikan Kepercahan Keperdata Orang Lain Dosen Yang Lebih Senior Dan Mampu Memegang Pertanyaan Yang Diberikan Orang Lain Dosen Yang Lebih Junior Biasanya Dan Saling Merima Dan Memberi Artinya Saling Memberikan Masukan Saling Merima Dan Ini Yang Terjadi Yang Ketika Sempat Diskus Diskasi Curhat Dosen 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 itu mau memberikan masukan yang lebih senior ya, KT dan PPT, dan itu agak sungkan Bapak dari sekalian ya kemudian berikutnya, mampu berkomunikasi secara efektif, itu ya keterampilan dasar mengajar tadi ya sebagai tokalnya, ya, kemudian mau dan mampu, jadi tidak hanya sedang mau, tapi juga mampu memperdalam dan mengeluas, ini terkait dengan keterampilan profesional seorang dosen ya, harus mengupgrade ya, pengetahuan terdiri di bidangnya masing-masing dan sikap terbuka terhadap perkembangan, jadi seorang dosen di pukul open ya, terhadap perkembangan oleh itu guru penggerak aja Bapak dan Ibu sekalian ya, yang non-pelosok di jauh dari luar di luar jawa sana, karena dia ingin sebagai guru penggerak ya, dia sampai belajar ya, nah ini teknologinya, karena semua seleksinya secara dari ya ya, dan mampu membimbing yang lebih mudah yang senior, serta rendah hati tetapi tegas terkait dengan kering-kering fasilitas dan serana Bapak dan seterusnya fasilitas dan pendekin harus mendapat perhatian ya agar tidak terjadi perbedaan kesejaan fasilitas pembelajaran ya dari sini alat beratnya dan seterusnya sebagai contoh di tempat ganggu bangkas ekologi itu kemarin itu diperbarui tidak hanya itu termasuk sound systemnya juga mungkin sudah hampir 2 tahun lebih nggak dipakai atau apa perlu di upgrade ini faktanya seperti itu ya nggak tahu kalau di tempat Bapak apa yang mungkin yang masih layak mungkin masih bisa diperbaiki digunakan pendekin akan terlaksana dan efektif jika sarana dan fasilitasnya tersedia dengan tepat waktu ya terkait dan perencanaan pelaksanaan pilihan kualitas dan teaching Bapak dan saya sekalian ya kita harus menetapkan tujuan dan teaching ya tadi sudah menanyakan tampilan mulai dari mata kuliah dan sebagainya itu kalau ada praktik pemimpinan membuat lembar tempat format pemimpinan praktik lembar observasi dan sebagainya itu harus buat sama dan seragam dan jenis team teaching akan diterapkan model senior teaching kalau senior teaching itu team teaching itu yang satu atau dua atau yang full kalau di tempat kami belum ngalami yang full karena keperbatasan SDM dosennya di tempat kami sekitar 50-an 50-an lebih dosen termasuk yang studi sementara studi-budinya sekitar 1200-an menyebabkan RTS dan persyaratan maka kuliah menyebabkan perorganisasi ini kuncinya di PCMK Bapak dan sekalian cara penyampian delivery-nya penentuan penilainya dan bagi yang memiliki perencanaan juga dengan pembagian tugas dan dilanjutkan dengan pelaksanaan bagi yang memiliki team teaching penuh membuat rincian langkah-langkahnya jadi pertama yang memberikan siapa kemudian dilanjutkan siapa yang memilih diskusi siapa dan seterusnya penilaian kualitas dari team teaching adalah kualitas ditentukan kemampuan yang membuat pembelajar efektif masih tahu belajar sehingga penguasaan mereka lebih mantap dan kompresif kami melihatnya salah satunya kalau melihat efektif kita ini dari kuisnya ya materinya memahami atau tidak dari kuisnya dan kuis-kuis bapak dan sekalian itu kumpulan kuis itu nanti sebagai bahan untuk UTS kami oleh karena itu biasanya kita menganalisis alat kualitas soal yang bagus dilihat dari peda dan seterusnya kita lihat kita gunakan lagi jadi otomatis kita bisa bisa menganalisis terjalinnya hubungan kolega yang sehat akrab antar dosen dan cara penelitian meminta mahasiswa mengisi angket itu biasanya biasanya mahasiswa sebelum KRS-an bapak dan sekalian itu otomatis itu ada lembar yang harus diisi mahasiswa lembar apa angket ya pemilihan berhadir masing-masing matak gilia ya kemudian melakukan refleksi di dalam tim untuk melihat secara jurni kekurangan dan menghasil belajar mahasiswa baik tugas maupun penampilan dan ujiannya jadi memang kita ragam evaluasinya beragam ya kemudian presentasinya juga sedikit kelas dan rubriknya juga sudah terukur jadi memang di awal di RPS itu kita benar-benar menyampaikan secara transparan ya kemudian implikasi bagi lembaga apa-apa dan sekalian usaha untuk mempopulikan itu dan berikutnya memberikan kemudahan bagi dosen yang ingin melaksan tim dan melaksanakan pelatihan tim kemudian melaksanakan pemantuan setelah dilatih memantau pelaksan tim sekaligus intensif yang diperlukan ini bapak dan ibu sekalian contoh di RPS mungkin tidak ada di tempat bapak ini semester genap yang masih berjalan ini mata klasikologi pendidikan kodenya PSE2 berarti kode 2 levelnya sampai aplikasi memahami kemudian beban studinya 3SKS itu 50x3 150 menit atau 2 jam setengah berada di semester 4 ini CTL-nya ini atribut sosialnya pemantuan tulisan dan tulisan itu ketika dia presentasi tulisan ketika membuat laporan diskusi keterampilan membaca itu dia ketika diskusi dia ditutup harus membaca apa itu membaca e-book tertentu ini keterampilannya kemudian yang kok banyak sekali bapak dan ibu sekalian tadi saya sampaikan ini ada 8 dosen ketika kita transisi dari dari yang tadinya 4 kelas program reguler 1 kelas program internasional itu akhirnya jadi 6 kelas program reguler 1 kelas program internasional kami menggunakan model semi tim teaching yang pertama contohnya kak Iwani sebagai perang japan yang ngajar di kelas saya lupain kelas kelas saya dengan bu Pramesti ini di kelas F jadi ada pembagian tugas yang lainnya rata-rata kelasnya sendiri-sendiri saya hanya tampilan depannya kemudian bapak dan sekarang metode pembelajaran biasanya setiap pertemuan diawali dengan quiz kemudian penjelasan singkat yang kedua kemudian diskusi kelompok yang ketiga kemudian presentasi yang keempat baru yang terakhir itu nanti refleksi ada lima metode belajaran oke bapak dan ibu sekalian itu yang bisa saya bagikan ke bapak dan ibu sekalian saya mengharap saya belajar kalau di ugi itu seperti apa artinya silahkan bapak ibu sekalian bisa bertanya ini jam 2.22 kalau di jadwalnya sampai jam 2.30 tapi saya open sampai tidak apa-apa sampai maksimal jam 3 silahkan saya pak saya pak evata silahkan pak iya pak evata monggo pak bukan bertanya sih sebenarnya pak nono sharing aja saya berlatar-belakang dokter bedah tidak seperti kayak peserta yang lain pahan daru ya sarjana ilmu pendidikan pasti kentul dengan soal mengajar lebih pandai lebih ini ya saya cuman bertanya begini pak sharing aja mahasiswa itu kan tidak bersama-sama dalam derajat pemikirannya sikapnya kepinterannya kecuekannya sedangkan kita mau menciptakan pengajaran dan memberikan pengatuan yang bisa ditangkep suatu saat kita juga merasa kesel ya pak artinya beberapa mahasiswa atau mahasiswi ada yang cuek ada yang tidak mengerti ini saya kan pemantuan saya bertanya dia tidak mengerti saya bertanya gini pak apakah dosen itu boleh memberikan panis artinya dia tidak boleh ujian apakah gimana menurut pak nono gitu aja pak oke jadi pertanyaannya ini terakhir apakah dosen boleh memberikan panismen atau tidak jadi gini bapak dan ibu sekalian seharusnya aturan aturan-aturan itu sudah tercantum di kontrak pembelajaran jadi kalau di tempat kami itu selain RTS rencana pembelajaran semester juga ada kontrak perkilihan di kontrak perkilihan itu ada aturan main bapak dan sekalian berkait dengan misalkan kalau mahasiswa tidak memenuhi keritira minimal 75% berarti dia tidak bisa ikut UTS maupun UKPS akhirnya nilainya juga termasuk terkait dengan plagiasi termasuk ketika kontek dan seterusnya terkait dengan punishment yang harus diperjelas bentuk punishment itu seperti apa Pak Efata harus diperjelas dulu ketika saya paham kita sendiri sebagai dosen sudah cukup lama dosen itu memiliki keragaman kalau di satu mata sekolah pendidikan itu kalau kita keragaman siswa student diversity keragaman siswa itu mulai dari kerabaran kecerdasan minat kemampuan kreativitas keperibadian dan sesuatu kaya belajar dan sebagainya kita sebagai dosen itu harus memahami dan bagaimana kita bisa mengelola proses pembelajaran agar pembelajaran secara efektif persoalan masalah dipanis atau tidak memang memang ada ya tadi tertuang di dalam ketika mahasiswa tidak submit mengumpulkan tugas pada waktu ditetapkan mungkin kalau di kontra pembelajaran dan pengurangan nilai ya kita sepatah itu mungkin mohon diperjelas Pak Efata panis nyamannya itu dalam bentuk apa kongritnya sudah Bapak lakukan pernah Bapak lakukan panisnya dalam bentuk misalnya kalau saya oh besok kamu gak boleh masuk kamar operasi atau saya panis kamu nanti hair lagi atau memang ini kalau misalnya sangat nilai apa kelakuannya bejat atau bagaimana menurut saya ya oh saya bikin suruh bikin tulisan bikin tulisan kasus atau bagaimana gitu sih Pak oke itu sebelum mohon maaf Pak ya itu sebelumnya di kontrak perkulian ada gak yang Bapak sampaikan tadi ketentuan-ketentuan atau munculnya spontanitas gitu loh Pak spontanitas yang jadi persoalan Bapak dan Ibu sekalian ini kalau kita mengacu pada ya mungkin ada undang-undang gak tau ya kalau orang Bapak dan Ibu yang dari hukum mungkin memahami karena mahasiswa itu kan menuntut akuntabilitas sama barasi apa yang bisa lakukan oleh seorang dosen artinya ketika panismenya ya tidak relevan dengan tugasnya kemudian tidak ada di apa itu tidak ada di kontrak pembelajaran dan terkadang itu nanti bisa menghugat artinya gitu artinya gitu kalau menurut saya lebih amannya lebih amannya apapun yang terkait dengan bentuk punishment atau apapun yang ketika mahasiswa melalekkan tugas terlambat atau tidak perhatian itu ditulis secara di kontrak pembelajaran itu lebih artinya ketika bapak melakukan tindakan itu ketika mahasiswa menghugat bapak bisa menunjukkan ini loh hitam di atas putihnya ini saran saya seperti ini oh iya terima kasih pak ya mudah-mudahan menjawab pak ya mudah menjawab ya nanti kalau bapak gitu nanti mahasiswa merasa dirugikan dia sudah datang jauh-jauh datang kemudian dia gak mendapat ilmunya apalagi yang sekarang ini kritis kerja bapak ya terima kasih oke pak silahkan bapak dan bis kalian bisa bapak bertanya terkait dengan tema ini ya tapi kalau yang tadi masih belum masih ada yang ditanyakan saya persilahkan tapi mungkin sebelumnya saya tanya dulu kalau di uki pertanyaan saya apakah semuanya sudah menggunakan MPJ yang pertama ya kedua model tim teaching yang seperti apa mungkin salah satu bisa membantu menjawab perwakilan dari bapak-bapak dosen uki gonggok bapak pak izin pak saya izin pak saya marselia silahkan ibu ya saya marselia dari prodi ilmu komunikasi sekebetulan saya ini saya juga sebagai tim revisi kurikulum nah kami juga ada memperbincangkan terkait dengan kemungkinannya dilakukan tim teaching untuk saat ini belum kami belum menerapkan tim teaching kami masih ragu atas aset pertimbangan seperti ini pak ilmu komunikasi itu kan cepat sekali perkembangnya apalagi kalau terkait dengan teknologi dan yang kedua perspektif dosennya berbeda-beda karena kalau dosen tamat dari kampus A dia bisa jadi pakai buku yang dari Inggris dan Amerika pada kampus B dia akan lebih condong ke arah pemikiran mungkin Rusia nanti kampus C berbeda lagi dan kalau ketika jadi tim teaching kami pikirnya misalkan hari Senin misalkan masuk dosen A lalu minggu depan dosen B oke materi kita diskusi nih karternya apa isi PPP-nya apa tapi kan mahasiswa itu terkadang ada inspirasi untuk bertanya pak contohnya kalau berbicara tentang influencer berbicara tentang media sosial netnografi etnografi virtual aja itu perdebatannya masih belum selesai maksudnya belum ada ketemu titik di dalam ilmu komunikasi sendiri tapi itu tentunya malah memperkaya ilmu komunikasi tapi bagaimana ketika dosen ini memiliki pemahaman yang berbeda dan mahasiswa bertanya di saat dosennya berganti gitu pak yang A yang A akan bilang oh bukan influencer itu bukan tugasnya public relations karena menurut buku ini dan menurut praktisi yang A lalu yang B nanti akan bilang itu tugasnya public relations nah itu seperti menurut bapak bagaimana pak karena sampai dengan saat ini kami masih mempertimbangkan nih kalau untuk mata kuliah-mata kuliah dengan karakteristik yang punya perbedaan pendapat dan perkembangannya juga cukup cepat apalagi tentu perbedaan ada buku dosen yang hanya belajar buku di sampai misalkan contoh Robert Cousinet 2010 dengan Robert Cousinet 2021 aja sudah berbeda dia ceritanya dan apalagi tentang praktisi praktisi juga praktisian dari industri yang bukan startup dia pasti akan lebih bicara PR konvensional sementara kalau yang startup dia akan bicara PR digital nah seperti itu mohon untuk sarannya pak terima kasih terima kasih bu Marsilya atas banyaknya jadi gini bu Marsilya jadi memang yang jadi persoalan itu memang terkait dengan ini akreditasinya apa bu di pro di bu sekarang B pak kalau terkait dengan akreditasi itu kan biasanya ada semacam RPS ya yang RPS itu yang memang disepakati kalau itu ada team teaching disepakati oleh team teaching jadi bahan bacaannya itu apa saja kemudian evaluasinya apa itu memang kalau itu kelasnya paralel itu yang terjadi di kelas itu jumlah mahasiswanya berapa bu 60 sampai 70 pak berarti tidak kelas paralel berarti kelasnya hanya 1 ya bu 2 pak 2 jadi 1 angkatan rata-rata sekitar seratusan jadi dibagi 2 kelas 2 kelas yang ngajar beda-beda sumber bacaannya beda-beda nah iya itu permasa makanya kami belum menerapkan team teaching gitu pak karena itu saya saran nanti biasanya kalau terkait dengan RPS itu kan mesti satu gak mungkin RPS made in dosen X satunya yang dibuat oleh dosen Y gitu ya lah ketika ada 2 RPS 2 kan ya jadi memang saran saya memang harus mulai dari sekarang memikirkan untuk diseragamkan kalau perlu untuk chapter ini yang ngajar ini khusus penggunakan buku ini pertemuan topik ini yang ngajar dosen yang lain jadi tujuan team teaching itu seperti itu karena itu bisa salah satu indikator indikator tingkat pemaksaman dari mahasiswa itu dilihat dari itu nanti kalau bukunya beda-beda ya penilainya beda-beda metodenya beda-beda tidak ada sekeragaman sampai menyamin CPL-nya juga sama gitu capaian pembelajarannya kan susah gitu itu kan berangkat dari capaian pembelajarannya itu dari capaian pembelajarannya tadi di break down oleh materi yang sama disamanya dan seterusnya termasuk evaluasi penilaiannya yang berbeda-beda itu tak repot gitu nah Nusayu Pak jadi misalnya yang kami agak takutkan itu bukan lebih kepertanyaan mahasiswa terkait bukunya tapi karena di ilmu komunikasi itu kan jadi lebih kepada apa yang ada di media sosial nah pertanyaan mahasiswa yang mendadak ini nih yang sering sekali nanti berbeda pejawaban antara dosen A dengan dosen B gitu jadi kalau dalam buku kita bisa jelas bahwa bilang nih loh di Robert Kostino bilang ini tapi kalau tidak ada dalam buku artinya dia temukan ketika dia melakukan analisis big data contohnya dari komentar-komentar di media sosial nah itu Pak perspektifnya itu bisa berbeda itu gimana Pak mengakalinya ataukah lebih baik memang kami tidak team teaching seperti itu gini Bu bagus pertanyaan luar biasa artinya kan yang banyak ilmu ya di sekolah bukan ilmu itu senantiasa berkembang terus ya terutama aplikasi penerapannya metodenya itu berkembang terus ya terkait dengan itu kan ada buku aja kemudian ada sesuatu ilmu yang berkembang di lapangan jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang terkait dia itu mengacu pada hasil temuan temuan lapangannya mudah dikaitkan itu ya nanti kita sebagai seorang dosen ya sekali lagi kalau prinsip sebagai fasilitator ya ketika ada dan apalagi prinsip adult learning dimana seorang mahasiswa ada pembelajar yang memiliki pengalaman ya dan dia bisa mengupdate pengetahuan informasi yang lebih berkembang jadi kita bisa kita harus mengakui bahwa oke kalau itu jadi mungkin artinya gini kita harus open mind tadi kan kita terbuka terhadap informasi baru kita tidak bersikuk oh enggak pendapatku salah saya dibuku mengatakan ini terkait seharusnya kita harus mengkaitkan yang tarat teori seperti apa temuan di lapangan seperti apa kalau ada penelitian terbaru ya itu yang kita update terus jadi artinya gini artinya ketika ada pertanyaan dari mahasiswa yang benar-benar kita gak bisa jawab pihaknya kita sampaikan aja oke untuk saat ini saya gak bisa jawab atau gak apa nanti waktu saat saya akan temukan jawabannya kita berani mengatakan gitu ke mahasiswa terutama mahasiswa mahasiswa yang ilmu sosial ya termasuk psikologi dan kalau eksa kan jelas ya kalau eksa kan sejelas-jelas prosedurnya seperti ini aturin seperti ini dan sebagainya gitu ya itu bagus artinya melatih mahasiswa untuk berpikir ya bernalar kritis dan seterusnya oke sementara itu yang saya jawab jadi itu menurut saya bukan sebagai kekhawatiran malah sebagai tantangan bagi seorang dosen untuk selalu meng-update ya meng-update ya terantilan faktor tadi ya meng-update pengetahuannya sendiri ya terima kasih pak terus jawabannya silahkan bapak dan ibu oh ini sudah lebih 6 menit tapi gak apa kalau masih ada pertanyaan saya kasih kesempatan ya biasanya ini jam-jam terakhir ya artinya besok kan tinggal mikrotik biasanya saya sedangkan pak deni itu mbak nanti kalau ada pertanyaan mahasiswa ya ada pertanyaan dari bapak ibu dosen saya kasih kesempatan sepertinya belum ada yang raise hand laku pak nono dengan iksan pak oh ya silahkan bapak ya mohon maaf ini pak kameranya terpaksa mati karena sinyal lemah sekali disini tapi saya mau bahas tentang ini pak tim teaching tadi kebetulan kami dua tahun saya pengajar di pasca sajana s2 elektro coba pakai kamera pak ya pasca sajana elektro dan kami mengajar disitu dengan sistem tim teaching pak nah jadi kami sudah melakukan tim teaching untuk beberapa mata kuliah memang tantangannya beratnya kita harus tahu mengikuti pengajaran dosen-dosen sebelumnya pak karena kadang-kadang di RPS kita sudah sepakat tapi mungkin ada satu dua yang ada penambahan pengajaran sebagainya tapi memang kuncinya memang dikomunikasi pak betul yang pak nono sampaikan tim teaching itu lebih berat daripada kita mengajar mata kuliah sendiri pak mungkin itu tambahan dari saya pak ya betul-betul dia itu tadi dirumit ya butuh waktu lama lebih komentar terima kasih pak Aisan atas sharingnya ya jadi memang gitu ya peli ya ini beberapa fakultas yang saya contohkan nanti di tempat kami juga gitu ya kalau senior sebahasnya kental itu terkadang ya inginnya dosennya lebih junior itu punya ingin materi PPT yang sudah disampaikan tapi mungkin karena rasa sungkan emuh-pekemuh ya kalau orang Jawa ya itu terkadang juga sungkan melakukan gitu ya tapi memang kita harus menyampaikan gitu ya memang idealnya memang harus duduk bareng bersama mendicihkan terima kasih pak Aisan atas sharingnya ada lagi bapak dan ibu sekalian iya pak saya pak jadi itu maksud saya kalau bisa nanti di bulan dengar suara saya pak saya ini pak kebetulan tim teaching di ugi itu kebetulan pada mata kuliah mata kuliah kebangsaan pak yang dimana ada sembilan mata kuliah kebetulan saya salah satu koordinatornya di mata kuliah pengantar teknologi informasi pak silahkan pak nah jadi kami itu yang bapak bilang itu benar pak tapi kami jadinya kerjasamanya itu ketika kami bikin RPS nya dan kami bikin buku 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 materi pembelajarannya pak sama-sama pak nah cuma itu aja pak yang yang setahu saya pak tim teaching yang ada di semester 1 sama semester 2 untuk mata kuliah umum pak begitu pak nono oke artinya mata kuliah ini diberlakukan untuk semua mahasiswa luar biasa pak jadi buku ajarnya yang dibuat oleh tim teaching itu bentuk dari suatu tim teaching itu ya lebih bagus lagi kalau PPT nya tanda diseragamkan teknisnya mungkin masing-masing dosen yang ada di tim teaching itu berkontribusi pertemuan pertama itu yang buat siapa pertemuan kedua siapa ketiga siapa itu nanti bisa disharekan ke yang lainnya akhirnya sama gitu pak jadi memiliki kesamaan terkait dengan keseragaman materinya termasuk juga mungkin kalau bapak sebagai koordinator tentunya evaluasinya juga seragam ya pak metodenya juga seragam kemudian itunya juga seragam terima kasih pak atas harinya pak oke pak makasih pak ya sama-sama ada lagi bapak dan buku sekalian gak apa-apa ini belum jam 3 kok biasanya mesti saya lebihkan biasanya ya ini mengantisipasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kontas ya atau mungkin sehari yang masih belum diselesaikan gitu ya oke mbak Denny oke mungkin sudah tidak ada yang bertanya penggosi itu terbangun pak oke terima kasih terima kasih bapak dan buku sekalian dosen-dosen dari terima kasih atas sharingnya luar biasa sekali terima kasih pak 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 Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Hari ini tidak ada ujian Silahkan Mas Mili Suara siapa itu yang ngeri-geri Tolong dimatikan Terima kasih Bapak Doktor Nonoheri Yonanto SPSM PD Psikolog Sebelum menutup kegiatan pelatihan pekerjaan Pada hari ini kami meminta kesediaan Dari Bapak Binoto Nadabab Untuk mimpin doa penutup Pak Saya tersilakan Ini sudah suaranya sudah habis Pak Ini kok gak kedengaran Dengar Pak Berdoanya sambil nyanyi saja Pak Binoto Berdoanya sambil nyanyi Di dalam tidur Di dalam doa Di dalam mimpin Mantap Oke kalau begitu kita Kita akhiri sementara waktu Wacara hari ini Mari kita berdua Tuhan terima kasih atas secara Yang sudah berlangsung hari ini Yang dapat kami catat ya Tuhan Yang kami dapat pelajari Ternyata kami ini masih banyak kekurangan Makin lama kami berjalan Makin panjang perjalanan yang belum kita ketahui Tapi Tuhan perjalanan panjang Akan bisa kami kurangi Hanya dengan setahap demi setahap Tuhan terima kasih untuk Para pemateri hari ini Yang telah memberikan Berbagai cerita kepada kami Untuk membantu kami mengerti Apa yang belum kami pahami Besok Tuhan Acara ini masih berlanjut Semoga Kami semua peserta Dapat mengikuti dengan baik Dan Acara besok Kiranya Dapat berjalan dengan baik Dengan harapan Tuhan Kami peserta Ini Lulus semuanya Tapi kalaupun tidak lulus Kami siap mengulangnya Tuhan Makin lama belajar Makin banyak mengulang Makin banyak pengetahuan Terima kasih Tuhan Untuk berkat hari ini Kami serahkan perjalanan selanjutnya kepada Terima kasih Bapak Amin Amin Mohon maaf Bapak Ibu Sebelum acaranya kita tutup Saya minta ketersediaan Bapak Ibu Untuk open kamera Karena ada sisi foto kembali Mau nanya dulu dong Besok kita ngapain Pak Wiri Untuk acaranya itu Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Denik Setelah ini Akan bersama Bu Makan bersama Dijelaskan dulu lah Saya minta ketersediaan Bapak Ibu dulu Untuk open kamera ya Agar difoto Saya hitung Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih